Diswasa Humiliation Tools Setelah orang-orang menunggu sekitar 15 menit, mereka melihat Zhu Ying dan Wakil Komandan Wang telah kembali. Wajah Zhu Ying tampak pucat dan cemberut. Ketika orang-orang melihat itu, hati mereka tenggelam. Mereka pasti telah kehilangan Dragon's Vein karena jika tidak demikian, Zhu Ying tidak akan memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Ketika klan murid darah menggerebekmu, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Zhu Ying bertanya, dengan ekspresi dingin di wajahnya saat dia berdiri di depan orang-orang. Tidak, orang-orang menjawab dan menggelengkan kepala. Ketika Anda terlibat dalam pertarungan, apakah Anda melihat ada orang yang menyelinap ke dalam tambang? Zhu Ying bertanya lagi. Tidak, orang-orang menggelengkan kepala lagi. Mereka berada dalam situasi berbahaya selama pertarungan dan mereka hanya peduli dengan keselamatan mereka sendiri dan tidak bisa diganggu dengan ranjau. Ketika Zhu Ying mendengar itu, dia terdiam dan wajahnya menjadi sangat pucat. Komandan Zhu, aku percaya bahwa ketika kita bertarung sebelumnya, orang-orang dari klan murid darah menyelinap masuk dan mencuri tambang itu. Pada saat yang sama, mereka telah menakut-nakuti Dragon's Vein dengan sengaja. Petik 2. Itu benar. Pasti begitu. Petik 2. Klan murid darah sepertinya telah bersiap. Klan murid darah terlalu berlebihan. Mereka telah memancing kita keluar dari tambang dan mencuri semuanya. Petik 2. Orang-orang berbicara, tampak marah. Rupanya, klan murid darah adalah orang-orang yang telah mencuri tambang itu. Su Mo diam-diam terkekeh. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, orang-orang telah menyalahkan klan murid darah. Ketika Zhu Ying mendengar apa yang dikatakan orang-orang, dia tidak berkata apa-apa. Dia yakin bahwa klan murid darah pasti pelakunya. Namun, mereka tidak bisa begitu saja sampai pada kesimpulan seperti itu. Dia tidak di sini untuk membantu orang-orang karena dia ingin menggunakan klan murid darah untuk membunuh Ren Yun-du dan yang lainnya. Namun, Ren Yun-du hanya kehilangan beberapa lebih dari 10 orang, yang jauh di bawah targetnya. Setelah merenung sejenak, Zhu Ying memandang Ren Yun-du, Su Mo, dan murid Akademi Sen-woo lainnya dan berteriak, kelilingi mereka. Suosh, suosh, suosh. Saat Zhu Ying berteriak, 2000 tentara yang bersamanya segera beraksi dan mengepung Su Mo dan murid-murid Akademi Sen-woo. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Zhu Ying memberikan instruksi seperti itu, sebagai seorang prajurit, mereka harus mematuhi perintah. Prajurit yang di bawah Zhu Ying lebih kuat daripada mereka yang menjaga tambang. Di antara 2000 tentara, seperempat dari mereka berada di alam Kaisar Beladiri. Selain itu, ada lebih dari 10 dari mereka yang berada di rang 7 Marsial Emperor Realm atau lebih tinggi dari itu. Zhu Ying, apa yang kamu coba lakukan? Ren Yun-du berteriak dengan marah ketika dia melihatnya dan orang-orang lainnya juga terkejut. Apa yang saya coba lakukan? Zhu Ying tertawa ketika mendengar pertanyaan itu dan menjawab dengan datar, tambang itu hilang dan pembuluh darah naga telah hilang. Setiap orang adalah tersangka dan Anda harus diselidiki. Petik 2. Apa, ketika orang-orang mendengar itu, mereka terkejut. Zhu Ying tidak menyalahkan mereka karena tidak menjaga tambang dengan baik, dia mencurigai mereka mencurinya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Jika dia menyalahkan mereka karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik, mereka akan dihukum paling banyak. Namun, jika dia menganggap mereka bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, mereka akan dihukum mati. Zhu Ying, kamu mengatakan omong kosong. Ren Yun-du sangat marah dan dia berteriak. Apa hubungannya dengan kita bahwa tambang itu hilang dan pembuluh darah naga hilang? Akademi Senwu kami telah kehilangan 17 murid sekaligus melindungi tambang dan Anda masih memfitnah kami. Petik 2 Itu benar. Klan murid darah bertanggung jawab atas hilangnya tambang dan pembuluh darah naga. Kamu harus mencari mereka. Petik 2 Bagaimana Anda bisa memfitnah kami? Ini memalukan. Murid Akademi Senwu lainnya berteriak dan mereka marah karena marah. Untuk melindungi tambang, mereka telah bertarung cukup lama. 17 dari mereka telah meninggal dan banyak dari mereka terluka. Tidak apa-apa bahwa mereka tidak diberi penghargaan karena mereka tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam melindungi tambang. Namun, sangat menyebalkan karena Zhu Ying mulai mencurigai mereka. Apakah saya memfitnah Anda? Cahaya dingin melintas di mata Zhu Ying dan setelah dia melihat sekeliling, dia tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir. Bukannya aku ingin memfitnahmu. Aku hanya ingin membawamu kembali ke benteng dan melakukan investigasi. Setelah semuanya jelas, kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Karena itu, ketika dia melihat orang-orang masih terlihat marah, dia melanjutkan, bagaimanapun, tidak masalah bahwa tambang dan pembuluh darah naga telah hilang. Setelah kami melakukan penyelidikan menyeluruh, Jenderal Zhu Long kemudian dapat menjawab ke Istana Kekaisaran. Petik 2. Zhu Ying memiliki ekspresi muram di wajahnya tetapi dia tertawa di dalam. Selama dia membawa mereka ke Black Mountain Fort, dia bisa menuntut mereka dan membunuh mereka. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Zhu Ying, mereka saling memandang dan setelah merenung sejenak, mereka menemukan bahwa tidak apa-apa jika mereka hanya membantu penyelidikan. Komandan, kami telah melakukan yang terbaik untuk melindungi tambang. Ini adalah penghinaan bagi kami jika Anda membawa kami kembali untuk menempatkan kami dalam penyelidikan. Petik 2. Zhu Ying akhirnya angkat bicara. Dia harus melakukannya. Jika mereka dibawa kembali untuk penyelidikan, dia akan dikutuk. Ketika Zhu Ying mendengar itu, dia menatap Zhu Ying dengan dingin dan menjadi marah. Apa yang dikatakan Zhu Ying telah membuat orang-orang kehilangan kewaspadaan dan tidak ada niat untuk membalas. Namun, hanya satu kata dari Sumo yang dapat mengubah pikiran orang-orang. Benar saja, setelah Sumo berbicara, beberapa murid Akademi Senwu mulai angkat bicara. Betul sekali, kamu mempermalukan kami. Si Ebin berteriak dengan marah. Betul sekali, hak apa yang Anda miliki untuk membuat kami dalam penyelidikan. Petik 2. Ini adalah kesalahan kami bahwa kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik dan Anda dapat menyalahkan kami untuk itu. Namun, Anda telah melakukannya terlalu jauh dengan menempatkan kami dalam penyelidikan. Petik 2. Setelah beberapa murid angkat bicara, murid-murid lainnya mulai mengambil sikap tegas. Betul sekali, mereka telah mengabaikan hidup mereka untuk melindungi tambang. Sekarang mereka harus diselidiki, itu adalah penghinaan bagi mereka. Ini hanya investigasi, ini tidak seserius apa yang kamu katakan. Petik 2. Zuying sangat marah tapi dia terlihat tenang dan menjelaskan dengan sabar, kamu tidak hanya akan diinvestigasi, para prajurit juga akan diselidiki. Komandan, dari apa yang aku tahu, keluargamu termasuk dalam garis keturunan Pangeran Ketiga dan hubunganmu dengan Pangeran Kedelapan sangat buruk. Jika Anda membawa kami kembali ke benteng gunung hitam, kemungkinan besar kami akan difitnah. Su Mo melanjutkan. Ketika murid Akademi Shen Wu mendengar itu, cahaya berkilauan di mata mereka. Apa yang dikatakan Su Mo masuk akal? Jika Zuying dan Zu lama memfitnah mereka, mereka akan berada dalam kesulitan. Jika mereka kembali dengan Zuying ke benteng gunung hitam, mereka akan dikutuk. Sampah! Zuying berteriak saat mendengar itu. Matanya tajam seperti pisau yang menembus tubuh Sumo dan dia berkata, Jenderal Zulong telah menjadi orang yang adil selama ini. Sebagai seorang jenderal, apakah dia akan memfitnah Anda? Petik 2 Kau tak pernah tahu. Wajah Sumo tanpa ekspresi dan dia menatap tanpa rasa takut ke arah Zuying. Kamu, Zuying sangat marah saat mendengar apa yang dikatakan Sumo. Niat membunuh yang dingin keluar dari matanya dan dia merasa ingin membunuh Sumo. Zuying, kami tidak akan kembali bersamamu untuk diselidiki. Ren Yundu berkata dengan tegas. Dia adalah pemimpin dan apapun yang dia katakan mewakili semua orang. Apakah begitu? Zuying menyipitkan matanya saat dia mendengarkan, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Chapter 1353, Glory City Zuying, apakah Anda memaksa kami untuk membalas? Ren Yundu berteriak ketika dia melihat niat membunuh di mata Zuying. Kekuatan gelap pada murid Akademi Shen Wu melonjak saat Ren Yundu mengakhiri pernyataannya. Zuying tetap diam dan dia berpikir cepat. Dia ingin membunuh Sumo dan yang lainnya, tetapi dia takut dengan melakukan itu dia akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, ini adalah anak buah pangeran ke-8. Jika dia menuntut mereka, dia bisa membunuh mereka. Namun, jika tidak ada tuntutan terhadap mereka, pangeran ke-8 akan membalaskan dendam mereka jika dia melakukannya dengan paksa. Ren Yundu, apakah kamu mencoba untuk menentang perintah militer? Apakah ada masalah jika saya menentang perintah militer? Ren Yundu sombong dan dia berteriak, kamu bisa membunuh kami jika kamu punya nyali, tapi jangan pernah memfitnah kami. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat orang-orang dan berkata, ayo pergi. Segera, orang-orang naik ke langit dan bersiap-siap untuk pergi. Mereka mengarahkan pandangan mereka pada Zhu Ying dan bersiap untuk melawan jika dia menyerang mereka. Ketika Zhu Ying melihat bahwa orang-orang bersikeras untuk pergi, wajahnya menjadi muram tetapi dia tidak menghentikan mereka. Tak lama setelah itu, orang-orang naik tinggi dan melesat melintasi langit dan menghilang. Zhu Ying tidak melakukan apa-apa dan membiarkan orang-orang pergi. Komandan, apakah kita membiarkan mereka pergi? Wakil Komandan Wang bertanya pada Zhu Ying, tampak tidak senang. Namun, mereka tidak bisa menangkap orang dengan paksa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak dapat membunuh mereka jika tidak ada tuntutan yang ditujukan kepada mereka atau pangeran ke-8 tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Zhu Ying berkata ketika dia melihat Sumo dan yang lainnya telah pergi. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Rencananya telah gagal dan menjadi bumerang dan dia telah kehilangan tambang batu spiritual. Namun, orang-orang ini adalah murid dari Akademi Shen Wu Fraksi Pangeran ke-8. Suatu hari, mereka akan bergabung dengan Istana Leluhur Kekaisaran dan akan ada kesempatan lain untuk membunuh mereka. Setelah Sumo dan yang lainnya meninggalkan tambang, mereka langsung menuju ke kota Saint Royal tanpa berhenti. Setelah Ren Yundu kembali ke kota Saint Royal, dia tidak melapor ke markas militer tetapi membawa orang-orang keluar dari Red Millet Star. Orang-orang sedang dalam mood yang buruk. Mereka tidak memperoleh apapun melalui pelatihan ini dan telah dianiaya. Selain itu, mereka telah kehilangan lebih dari 10 rekan mereka. Sumo adalah satu-satunya pengecualian. Dia berada di awan sembilan karena dia telah memperoleh seluruh tambang batu spiritual. Namun, karena dia diam-diam mendapatkan tambang, dia hampir membuat orang-orang mendapat masalah dan dia merasa tidak enak karenanya. Satu bulan kemudian, orang-orang kembali ke Star Gu Su. Namun, Sumo tidak kembali ke Akademi Sen Wu tetapi dia meninggalkan grup bersama dengan Sye Bin dan menuju kampung halaman Sye Bin. Brotersu, kota Glory adalah kampung halaman saya dan ini adalah kota terkenal di Star Gu Su. Setiap tahun, akan ada lelang dan ini adalah acara besar. Petik 2. Sye Bin memberitahu Sumo saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi di langit. Sye Bin ingin pergi ke pelelangan di kota Glory dan mengundang Sumo karena dia ingin membina hubungan yang lebih dekat dengan Sumo. Lagi pula, Sumo memiliki bakat luar biasa dan jika dia bisa menjadi teman baiknya, itu akan membuatnya baik. Harta karun apa yang akan dilelang? Sumo bertanya sambil tersenyum. Ketika dia mendengar Sye Bin menyebutkan pelelangan, dia langsung setuju untuk pergi bersamanya. Sumo ingin membeli keterampilan kultifasi 5 elemen yang terhormat. Bagaimanapun, 5 elemen budidaya sil yang dia kembangkan adalah keterampilan kultifasi kekaisaran. Jika dia bisa mengembangkan keterampilan kultifasi 5 elemen yang terhormat, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah skill 5 elemen Grand Chaos dapat berbaur dengan keterampilan kultifasi yang terhormat. Terlepas dari apakah mereka bisa berbaur, Sumo bertekad untuk mendapatkan salinan keterampilan kultifasi 5 elemen yang terhormat dan mencobanya. Jika dia tidak bisa menggabungkan mereka bersama-sama, dia harus mengembangkan skill hantu yang menggabungkan surga. Pada dasarnya, selain harta kelas sage, kamu bisa menemukan semua nilai lain di sana. Si Ebin tersenyum dan berkata dengan bangga, Broter Su, Anda tidak tahu bahwa lelang di Kota Glory diatur oleh beberapa kamar dagang yang kuat. Skalanya sangat besar dan dinilai tinggi di Stargusu. Itu sangat bereputasi. Petik 2. Itu hebat. Sumo mengangguk. Akan ada banyak harta karun dalam lelang skala besar dan jika Sumo tidak bisa mendapatkan keterampilan budidaya yang sesuai, dia mungkin bisa mendapatkan harta karun lainnya. Hahaha. Selama Anda memiliki batu spiritual dan kristal spiritual, Anda bisa mendapatkan harta berharga di pelelangan. Si Ebin berkata dan tertawa keras. Keduanya mengobrol saat mereka bepergian. Stargusu adalah tempat yang sangat besar dan mereka harus terbang selama 9 hari sebelum tiba di Kota Glory. Mengenai apa yang disebutkan Si Ebin, Kota Glory adalah kota yang luar biasa. Itu memiliki radius sekitar 16.000 km dengan tembok kota yang tinggi dan tampak megah karena berdiri tegak di atas tanah. Saudara Su, pelelangan akan dimulai dalam waktu 2 minggu. Silakan datang dan tinggedewa bersamaku selama beberapa hari. Si Ebin berkata sambil tersenyum saat mereka berjalan di Jalan Kota Glory yang ramai. Aku akan merepotkanmu selama beberapa hari. Su Mo menjawab. Dia memiliki kesan yang baik tentang Si Ebin dan dia menemukan bahwa Si Ebin memiliki kepribadian yang ceria dan menyenangkan. Hahaha. Jangan katakan itu. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Anda datang untuk tinggal bersama kami. Si Ebin berkata dan tertawa. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di rumah keluarga Si E. Keluarga Si E adalah keluarga kecil dan rumah mereka tidak besar. Itu terletak di bagian utara Kota Glory, menempati sekitar 33 hektar tanah. Tuan muda sudah kembali. Begitu Si Ebin dan Su Mo mencapai mansion, para penjaga yang berdiri di gerbang utama dengan cepat mendekati mereka ketika mereka melihat Si Ebin. Mereka kemudian membawa mereka berdua ke Si Emanion. Setelah mereka pergi ke Si Emanion, Si Ebin memperkenalkan Su Mo kepada ayahnya, Si E Feng. Si E Feng adalah master dari Si E dan dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia hanya di rang 7 Marsial Emperor Realm. Setelah Si E Feng mengatur halaman yang tenang dan bagus untuk Su Mo, Su Mo tinggal bersama keluarga Si E untuk sementara waktu. Di halaman, Su Mo duduk bersila di tepi kolam dan memandangi teratai yang ada di kolam. Saat dia mencium harumnya, dia merasa segar dan tenang. Teknik Murid Kekuatan Darah Su Mo bergumam dan merenungkan keterampilan klan murid darah. Setelah dia membunuh orang-orang dari klan murid darah, dia telah melahap mereka, termasuk kekuatan darah mereka. Kekuatan darah dari klan murid darah memiliki fisik yang unik. Itu adalah kekuatan darah yang diwariskan yang dimiliki setiap anggota klan murid darah. Dengan kata lain, kekuatan darah yang diwariskan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah merenung sejenak, Su Mo memicu pikirannya dan menggabungkan kekuatan darah yang diwarisi ke dalam tubuhnya. Blutki di tubuhnya segera melonjak dan mulai mendidih. Dia kemudian merasakan kekuatan darah yang sangat besar mengalir melawan aliran darahnya dan itu melonjak dengan gila-gilaan ke pupilnya. Dalam sekejap, mata Su Mo menjadi merah seperti darah. Kemerahan itu beberapa kali lebih gelap daripada orang-orang dari klan murid darah. Su Mo telah menelan terlalu banyak kekuatan darah dari orang-orang klan murid darah yang mencapai sekitar 100, dan kekuatannya luar biasa. Bab 1353, Glory City Zuying, apakah kamu memaksa kami untuk membalas? Ren Yundu berteriak ketika dia melihat niat membunuh di mata Zuying. Kekuatan kegelapan pada para murid Akademi Senwu melonjak saat Ren Yundu mengakhiri pernyataannya. Zuying diam dan dia berpikir cepat. Dia ingin membunuh Sumo dan yang lain, tetapi dia takut dengan melakukan itu dia akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, ini adalah orang-orang Pangeran Kedelapan. Jika dia menekan tuduhan terhadap mereka, dia bisa membunuh mereka. Namun, jika tidak ada tuntutan yang dibebankan pada mereka, Pangeran Kedelapan akan membalas mereka jika dia melakukannya dengan paksa. Ren Yundu, apakah kamu mencoba untuk menentang perintah militer? Apakah ada masalah jika saya menentang perintah militer? Ren Yundu sombong dan dia berteriak, kamu bisa membunuh kami jika punya nyali, tapi jangan pernah memfitnah kami. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat orang-orang dan berkata, ayo pergi. Segera, orang-orang bangkit ke langit dan bersiap-siap untuk pergi. Mereka memperbaiki pandangan mereka pada Zuying dan siap untuk melawan jika dia menyerang mereka. Ketika Zuying melihat bahwa orang-orang bersikeras untuk pergi, wajahnya menjadi suram tetapi dia tidak menghentikan mereka. Tak lama setelah itu, orang-orang bangkit tinggi dan menembak melintasi langit dan menghilang. Zuying tidak melakukan apa-apa dan membiarkan orang-orang pergi. Komandan, apakah kita membiarkan mereka pergi? Wakil Komandan Wang bertanya kepada Zuying, terlihat tidak bahagia. Namun, mereka tidak bisa menangkap orang dengan paksa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membunuh mereka jika tidak ada dakwaan terhadap mereka atau pangeran kedelapan tidak akan membiarkan masalahnya. Zuying berkata ketika dia melihat Sumo dan yang lainnya telah pergi. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Rencananya telah gagal dan menjadi bumerang dan dia telah kehilangan tambang batu spiritual. Namun, orang-orang ini adalah murid Akademi Senwu dari fraksi pangeran kedelapan. Suatu hari, mereka akan bergabung dengan istana leluhur kekaisaran dan akan ada peluang lain untuk membunuh mereka. Setelah Sumo dan yang lainnya meninggalkan tambang, mereka langsung menuju kota Saint Royal tanpa berhenti. Setelah Ren Yundu kembali ke Saint Royal City, dia tidak melapor ke markas militer tetapi membawa orang-orang keluar dari Red Millet Star. Orang-orang dalam suasana hati yang buruk. Mereka tidak mendapatkan apapun melalui pelatihan ini dan telah dianiaya. Selain itu, mereka telah kehilangan lebih dari sepuluh kawan mereka. Sumo adalah satu-satunya pengecualian. Dia berada di Cloud 9 karena dia telah memperoleh seluruh tambang batu spiritual. Namun, karena dia diam-diam mendapatkan milikku, dia hampir membuat orang-orang mendapat masalah dan dia merasa sedih karenanya. Satu bulan kemudian, orang-orang kembali ke Star Gusu. Namun, Sumo tidak kembali ke Akademi Shen Wu tetapi dia meninggalkan kelompok itu bersama Sye Bin dan menuju kampung halaman Sye Bin. Saudara Kusu, Glory City adalah kota asalku dan itu adalah kota yang terkenal di Star Gusu. Setiap tahun, akan ada pelelangan dan itu adalah acara akbar. Petik 2. Sye Bin memberitahu Sumo saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi di langit. Sye Bin ingin pergi ke pelelangan di Glory City dan mengundang Sumo karena ia ingin membina hubungan yang lebih dekat dengan Sumo. Lagi pula, Sumo memiliki bakat besar dan jika dia bisa menjadi teman baiknya, itu akan baik baginya. Harta seperti apa yang akan dilelang? Sumo bertanya sambil tersenyum. Ketika dia mendengar Sye Bin menyebutkan pelelangan, dia langsung setuju untuk pergi bersamanya. Sumo ingin membeli keterampilan budidaya 5 elemen terhormat. Setelah semua, sil 5 elemen kultivasi yang telah ia kembangkan adalah keterampilan kultivasi kekaisaran. Jika dia bisa mengolah keterampilan budidaya 5 elemen terhormat, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah keterampilan 5 elemen Grand Chaos bisa berbaur dengan keterampilan budidaya terhormat. Terlepas dari apakah mereka bisa berbaur, Sumo bertekad untuk mendapatkan salinan keterampilan budidaya 5 elemen terhormat dan mencobanya. Jika dia tidak bisa menggabungkan mereka bersama-sama, dia harus mengolah surga menggabungkan keterampilan hantu. Pada dasarnya, selain harta kelas sage, kamu dapat menemukan semua nilai lainnya di sana. Syebin tersenyum dan berkata dengan bangga, Brother Su, Anda tidak tahu bahwa pelelangan di Glory City diatur oleh beberapa kamar dagang yang kuat. Skala ini sangat besar dan sedang dinilai tinggi di Stargusu. Ini sangat terkemuka. Petik 2. Itu hebat. Sumo mengangguk. Akan ada banyak harta dalam pelelangan berskala besar dan jika Sumo tidak bisa mendapatkan keterampilan budidaya yang cocok, ia mungkin bisa mendapatkan beberapa harta lainnya. Hahaha, selama kamu memiliki batu spiritual dan kristal spiritual, kamu bisa mendapatkan harta berharga di pelelangan. Syebin berkata dan tertawa keras. Mereka berdua mengobrol saat mereka bepergian. Bintang Guzu adalah tempat yang besar dan mereka harus terbang selama sembilan hari sebelum mereka datang ke kota Glory. Mengenai apa yang disebutkan Syebin, Glory City adalah kota yang luar biasa. Itu memiliki radius sekitar 16.000 km dengan tembok kota tinggi dan itu tampak megah karena berdiri tinggi di tanah. Saudaraku Su, pelelangan akan dimulai dalam waktu dua minggu. Silakan datang dan tinggal bersama saya selama beberapa hari. Syebin berkata sambil tersenyum saat mereka berjalan di jalan ramai kota Glory. Aku akan merepotkanmu selama beberapa hari. Su Mo menjawab. Dia memiliki kesan yang baik tentang Syebin dan dia menemukan bahwa Syebin memiliki kepribadian yang ceria dan menyenangkan. Hahaha, jangan katakan itu. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Anda datang untuk tinggal bersama kami. Syebin berkata dan tertawa. Dia tampak dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa waktu, mereka datang ke rumah Sye. Keluarga Sye adalah keluarga kecil dan rumah mereka tidak besar. Itu terletak di bagian utara kota Glory, menempati sekitar 33 hektare lahan. Tuan muda kembali. Begitu Syebin dan Su Mo mencapai mansion, para penjaga yang berdiri di gerbang utama dengan cepat mendatangi mereka ketika mereka melihat Syebin. Mereka kemudian membawa mereka berdua ke Sye mansion. Setelah mereka pergi ke rumah Sye, Syebin memperkenalkan Su Mo kepada ayahnya, Sye Feng. Sye Feng adalah penguasa Sye dan dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia hanya di peringkat 7 Martial Emperor Realm. Setelah Sye Feng mengatur halaman yang tenang dan bagus untuk Sumo, Sumo tinggal bersama Sye untuk sementara waktu. Di halaman, Sumo duduk bersila di tepi kolam dan memandangi lotus yang ada di dalam kolam. Saat dia mencium aroma wewangian itu, dia merasa segar dan tenang. Teknik Angkatan Darah Murid Sumo bergumam dan merenungkan keterampilan klan murid darah. Setelah dia membunuh orang-orang dari klan murid darah, dia melahap mereka, termasuk kekuatan darah mereka. Kekuatan darah klan murid darah memiliki tubuh yang unik. Itu adalah kekuatan darah yang diwariskan yang dimiliki setiap anggota klan murid darah. Dengan kata lain, kekuatan darah yang diwariskan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah merenung sejenak, Sumo memicu pikirannya dan menggabungkan kekuatan darah yang diwariskan ke dalam tubuhnya. Kedarah di tubuhnya segera terangkat dan mulai mendidih. Dia kemudian merasakan kekuatan darah besar yang mengalir melawan aliran darahnya dan itu melonjak masuk ke pupil muridnya. Dalam sekejap, mata Sumo menjadi merah seperti darah. Kemerahan itu beberapa kali lebih gelap daripada orang-orang dari klan murid darah. Sumo telah menelan terlalu banyak pasukan darah dari orang-orang klan murid darah yang mencapai sekitar 100, dan kekuatannya kuat. Bab 1354, Wilayah Sage Sejati Ah! Sumo berteriak kesakitan. Matanya begitu panas sehingga dia merasa seolah-olah air mendidih telah dituangkan ke matanya. Untungnya, dia hanya merasakan panas tinggi di matanya dan itu belum rusak. Panasnya hanya membuat perubahan pada matanya. Perasaan itu bertahan dan setelah sekitar 15 menit, panas di mata Sumo mulai menghilang. Namun, dia bermasalah. Dia memiliki sepasang mata merah pada saat itu, karena matanya dipenuhi sinar darah. Dia tampak seperti binatang buas yang menunggu untuk melahap siapapun dan dia tampak menakutkan. Dia tampak aneh sekarang. Aku seharusnya bisa menyembunyikan kekuatan pasukan darah ini. Sumo bergumam. Dia segera berkomunikasi dengan kekuatan pasukan darah dan perlahan-lahan menekannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil menekan kekuatan blood force dan menyimpannya jauh di dalam pupilnya. Matanya kemudian melanjutkan kecerahan mereka. Aku ingin tahu bagaimana klan murid darah menampilkan teknik murid darah mereka. Sumo merenung. Setelah melihat teknik kekuatan super murid klan murid darah, Sumo terpesona olehnya. Teknik murid itu unik. Seseorang bisa membunuh seseorang dengan pandangan sekilas dan itu sangat kuat. Teknik blood force murid harus menghubungkan murid-murid dengan blood key dan dark force dalam tubuh untuk membentuk serangan. Namun, Sumo tidak tahu bagaimana melakukannya dan hanya tahu teori di baliknya, sehingga ia tidak dapat menampilkannya. Dia kemudian melihat-lihat barang-barang yang dia dapatkan dari orang-orang klan murid darah yang telah dia bunuh tetapi dia tidak menemukan apapun yang bisa mengajarinya cara menampilkan teknik murid darah. Lupakan, di masa depan, aku akan mencari tahu dari seseorang di klan murid darah jika ada kesempatan. Sumo menghela nafas setelah beberapa saat. Sisa waktu, Sumo tinggal di Sye Mansion dan mendiskusikan seni bela diri sesekali dengan Sye Bin selama dua minggu yang damai. Dia menggunakan sebagian besar waktunya untuk memulihkan diri dari cedera yang dialami ketika penatua klan murid darah menusuknya dengan pedang kekuatan darah suci saat itu. Dini hari subuh, awan orangnya berkumpul di langit dan mereka tampak indah. Sye Bin dan Sumo melangkah keluar dari Sye Mansion dan Sumo mengenakan atasan biru, tampak muda dan bersemangat. Saudara kusu, kamu terlihat baik. Sudahkah anda pulih dari cedera? Sye Bin bertanya ketika mereka berada di jalan. Aku hampir pulih. Sumo menjawab sambil tersenyum. Itu hebat. Hari ini adalah pelelangan dan saya harap kami bisa mendapatkan barang bagus dari itu. Sye Bin berkata dan tertawa. Saya berharap begitu. Sumo menganggup dan mereka berdua mengobrol di sepanjang jalan. Saudara kusu, beberapa tahun ini, saya telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan. Jika anda membutuhkan bantuan saya nanti, anda dapat memberi tahu saya. Sye Bin berkata dengan murah hati. Baiklah, Sumo berkata sambil tersenyum. Namun, dia percaya bahwa dia lebih kaya daripada Sye Bin. Mereka berdua mengobrol di sepanjang jalan dan segera, mereka datang di depan sebuah kota antara dua kota. Banyak seniman bela diri di Rilem Martial Emperor telah berkumpul di pintu masuk salah satu kota dan mereka mengantri untuk masuk. Apakah ada dua kota terdalam? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu dan dia berhenti bergerak. Hahaha, saudara su, ini bukan kota terdalam. Ini Mart Lelang. Petik 2 Ketika Sye Bin mendengar pertanyaan Sumo, dia tertawa dan menjelaskan, salah satu Mart adalah Rilem Martial Emperor dan yang lainnya adalah Rilem Martial Honored. Oh, Sumo terkejut ketika mendengarnya. Dia memandang mereka dengan indera rohaninya dan segera tercerahkan. Kedua Mart Lelang dilakukan di tempat terbuka dan strukturnya seperti tempat pertempuran. Hanya ada kursi biasa dan tidak ada kamar khusus yang disiapkan untuk para tamu terhormat. Ada keuntungan untuk jenis lelang ini karena sangat besar. Setiap tempat memiliki radius sekitar 161 km dan bisa memakan banyak orang. Salah satu Mart Lelang sudah dikemas dengan orang-orang dan mereka semua adalah seniman bela diri di Rilem Kaisar Martial. Ada lebih sedikit orang di lelang Rilem Martial Honored, yang berjumlah hanya sekitar 10 ribu dari mereka. Sumo menyadari bahwa indera rohaninya hanya bisa melihat adegan di dalam pelelangan lelang tetapi dia tidak bisa mendengar satu suara pun. Selain itu, kekuatan yang tak terlukiskan menghalangi indera spiritualnya untuk memeriksanya. Pelelangan lelang tampaknya dilindungi oleh arai yang kuat. Skala lelang terlalu besar, tidak baik memiliki begitu banyak orang yang memperebutkan banyak hal. Sumo menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tidak juga, meskipun ada banyak orang di sini, ada juga banyak harta untuk dijual. Petik 2 Syebin menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kami membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mengadakan lelang ini di kota glory kami. Tahun ini, True Saga Territory akan dibuka. Acara ini diadakan setiap 10 tahun sekali dan itu akan menjadi acara akbar. Kami membutuhkan setidaknya 7 hingga 8 hari untuk itu. Petik 2 Ini luar biasa, Sumo menjulurkan lidahnya ketika dia mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa mereka membutuhkan 7 hingga 8 hari untuk mengadakan pelelangan. Sumo kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana wilayah Saga Sejati yang telah Anda sebutkan sebelumnya. Oh tidak, Saudara Su, tidakkah Anda tahu tentang wilayah Saga Sejati? Syebin terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Sumo dan dia menatap Sumo dengan berlebihan. The True Saga Territory berada di galaksi Ancient Spirit dan semua orang tahu tentang hal itu. Namun, Sumo tidak tahu tentang itu. Eh, aku benar-benar tidak tahu. Sumo berkata dan tersenyum masam saat dia menyentuh hidungnya. Wilayah Saga Sejati adalah dunia kecil tetapi belum terbentuk secara alami. Beberapa tahun yang lalu, seorang master kuno dari Ancient Spirit Galaxy kami membangunnya. Syebin menjelaskan. Apa yang unik tentang ini? Sumo bertanya. Tentu saja, ini unik. Ada True Saga Stele di True Saga Territory dan hanya mereka yang meninggalkan nama mereka di Stele yang dapat memperoleh True Saga Ki. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk maju ke rilem Marsial Saga. Syebin menjelaskan. Ki Saga Sejati. Itu sangat kuat. Ketika Sumo mendengar itu, dia terkejut. Sungguh luar biasa bisa-bisa maju ke Marsial Saga Rilem. Marsial Saga adalah ranah yang ingin dimiliki oleh banyak seniman bela diri. Ada sangat sedikit seniman bela diri di galaksi Ancient Spirit yang berada di rilem Marsial Saga. Hanya empat dari seniman bela diri di garis keturunan Heavenly Underworld Star of the Sorcerer Tribae berada di rilem Marsial Saga. Meskipun pengadilan leluhur kekaisaran sangat kuat, mereka hanya memiliki dua orang bijak bela diri. Menilai dari ini, orang bisa tahu berapa banyak seniman bela diri yang diinginkan untuk mencapai rilem Marsial Saga. Karena True Saga Ki dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mencapai rilem Marsial Saga, itu sangat berharga. Mata Sumo berbinar, dia harus pergi ke wilayah Saga Sejati. Iya, True Saga Ki mengagumkan, bahkan Marsial Saga Sejati mungkin tidak memilikinya. Syebin berkata dengan tatapan ingin. Dia telah merindukan untuk memiliki Saga Ki Sejati, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan bakatnya. Tanpa Ki Saga Sejati, tidak mungkin baginya untuk maju ke rilem Marsial Saga. Meskipun dia memiliki bakat besar, setelah budidayanya mencapai rilem Marsial Emperor, kecepatannya sudah mulai melambat. Di masa depan, jika dia mencapai Marsial Honorate Rilem, kemajuannya akan lambat dan akan sulit baginya untuk melanjutkan. Ketika dia mencapai rilem Marsial terhormat, itu tidak akan hanya masalah sumber daya jika dia ingin maju dalam budidayanya. Dia akan membutuhkan bakat, keberuntungan, dan peluang besar. Jika dia bisa mendapatkan terus Saga Ki, bakatnya akan ditingkatkan dan, di masa depan, dia mungkin bisa maju ke rilem Marsial Saga. Mari kita bicarakan ini setelah kita kembali. Kata Sumo, dia tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Saga Ki Sejati. Baiklah, Syebin mengangguk. Setelah ini, mereka berdua menuju pintu masuk Martlelang. Kamu benar-benar orang desa. Anda bahkan tidak tahu apa wilayah Saga Sejati dan Ki Saga Sejati. Petik 2. Pada saat itu, seorang pemuda dengan kemeja kuning mengejek Sumo ketika dia berjalan melewatinya. Bab 1355, apakah itu kebetulan? Pemuda dengan kemeja kuning rupanya mendengar percakapan antara Sumo dan Syebin dan dia mengejek Sumo sebelum pergi. Diam di tempat, Sumo berteriak ketika mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Dia bukan seseorang yang akan diam dan membiarkan yang lain mengejeknya. Ketika pemuda dengan kemeja kuning mendengar Sumo, dia berhenti dan berbalik untuk tersenyum padanya. Pemuda dengan kemeja kuning itu tampan dan ukuran tubuhnya sedikit lebih besar. Dia tidak terlihat gemuk, tetapi memberi seseorang perasaan ketangguhan. Dia memiliki sepasang mata yang cerah, seperti bintang, dan mereka tampak tertawa. Tidakkah kamu berpikir bahwa apa yang kamu katakan adalah penghinaan? Sumo bertanya dengan dingin ketika dia mengukurnya. Budidaya pemuda ini dalam kemeja kuning berada di peringkat 7 Marsial Kaisar Rilem, tetapi Sumo tidak takut padanya. Menghina. Pemuda dengan kemeja kuning tertawa ketika dia mendengar itu. Dia tersenyum dan berkata, Kamu bahkan tidak tahu tentang Trusage Teritori dan Trusage Ki dan kamu tidak menganggap dirimu seorang udik. Aku ingin tahu bagaimana kamu berhasil mencapai Rilem Marsial Emperor. Petik 2. Karena itu, pemuda dengan kemeja kuning berbalik dan menuju pintu masuk Marte Lelang dan bergabung dengan antrian. Dia mencari masalah. Cahaya dingin melintas di mata Sumo. Pemuda dengan kemeja kuning begitu sombong dan dia tampaknya mencari masalah. Kakak Su, jangan terburu-buru. Orang ini sangat kuat. Kita harus fokus pada pelelangan. Syebin berkata segera. Sumo mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Syebin. Memang, bukan saatnya baginya untuk memiliki konflik dengan siapapun. Ayo, mari kita masuk ke Marte Lelang. Mereka berdua menuju pintu masuk Marte Lelang dan bergabung dengan antrian untuk masuk. Sumo dan Syebin hanya di Rilem Marsial Emperor dan dengan demikian mereka hanya bisa memasuki Lelang Rilem Marsial Emperor. Sumo tidak punya pilihan. Dia berharap ada harta tingkat tinggi di Lelang Rilem Marsial Emperor. Semua orang harus membayar satu kristal spiritual rendah untuk memasuki Marte Lelang dan itu mahal. Setelah mereka memasuki Marte Lelang, mereka menemukan bahwa sekitar 600 ribu orang telah berkumpul di Marte dan itu sangat bising. Ada blok lelang di Marte dan itu jelas dan luar biasa. Kursi diatur dalam bentuk cincin di arah timur, selatan, dan barat dan mereka memanjang jauh, penuh orang. Ada sebuah istana besar di daerah utara dan tangga white jade panjang ditempatkan di depan pintu masuk yang membentang langsung ke blok lelang. Ada begitu banyak orang. Sumo berseru dan tampak kaget. Selain ras manusia, ada banyak ras lain dalam lelang juga. Ada beberapa giant beings yang tingginya sekitar 12 meter. Ketika mereka duduk di kursi, mereka tampak seperti sebuah bangunan kecil dan masing-masing mengambil beberapa kursi. Sumo dan Syebin menuju ke timur dan duduk di kursi di belakang. Ada begitu banyak jenius. Syebin melihat sekeliling dan bersemangat. Dia kemudian menunjuk seorang pemuda yang mengenakan pakaian bagus dan menutup matanya untuk beristirahat dan berkata, Broter Su, lihat di sana. Orang itu adalah Si Jing Sheng. Dia adalah jenius dari triple dewa-dewa dan dia luar biasa. Petik 2. Wanita di sana adalah jenius dari klan ulat es, yang merupakan klan setan. Syebin menunjuk ke arah lain di mana seorang wanita cantik berpakaian hijau duduk. Apakah kamu melihat makhluk raksasa di sana? Itu adalah jenius klan roh terbang. Syebin melihat sekeliling dan terus memperkenalkan Sumo kepada para jenius. Sumo memandangi orang-orang yang diperkenalkan oleh Syebin kepadanya dan menemukan bahwa mereka luar biasa. Level kultivasi mereka tinggi dan kebanyakan dari mereka berada di peringkat 8 dan peringkat 9 Marsial Emperor Realm. Eh, ketika Sumo melihat sekeliling, dia tiba-tiba memperbaiki pandangannya pada seorang pemuda jangkung dengan kemeja putih. Anda Tianhan Sumo menyipitkan matanya. Dia tidak pernah berharap melihat musuhnya di tempat ini. Anda Tianhan tampaknya memperhatikan seseorang menatapnya dan dia berbalik untuk melihat Sumo. Mereka berdua kemudian saling memandang. Namun, Sumo bingung. Dia tidak melihat niat membunuh di mata Yu Tianhan. Yu Tianhan memberikan senyum masam pada Sumo seolah dia melihat Sumo dalam kesulitan besar. Setelah Yu Tianhan tersenyum pada Sumo, dia mengalihkan pandangan darinya. Ini aneh. Sumo bergumam. Dia telah membunuh begitu banyak orang dari fraksi keluarga Taishi tetapi Yu Tianhan tersenyum padanya. Apa artinya? Kakak Su, jangan meremehkan fraksi keluarga Taishi lagi. Saya percaya mereka tidak akan memiliki keberanian untuk berurusan dengan Anda. Syebin berkata ketika dia melihat Yu Tianhan. Mungkin, Sumo mengangguk. Namun, jauh di dalam dirinya, dia tahu bahwa darah buruk di antara mereka tidak akan berakhir dengan mudah. Sumo menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya dari Yu Tianhan. Dia kemudian menunggu dengan sabar untuk pelelangan dimulai. Saat dia melihat pintu masuk mart lelang, dia terkejut melihat seseorang. Seorang pemuda dengan kemeja hitam memasuki mart lelang dan dia memiliki fitur wajah yang jelas. Dia tampan dan berambut panjang, dan dia terlihat feminin dan kejam. Dia tak lain adalah Wu Renwang. Wajah Wu Renwang tanpa ekspresi dan dia tidak lagi terlihat sombong. Dia memberi seseorang perasaan yang tak terduga. Sumo mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Wu Renwang telah datang ke Star Guzu. Star Guzu jauh dari Heavenly Underworld Star dan ras non-manusia jarang terlihat, jadi Sumo bingung melihat Wu Renwang di tempat ini. Apakah dia di sini murni untuk pelelangan? Ini tidak masuk akal. Meskipun skala lelang di Glory City besar, galaksi Ancient Spirit sangat luas. Pasti ada lelang lain yang diadakan di bintang-bintang lain juga. Mustahil bagi Wu Renwang untuk membuang-buang waktu untuk bepergian jauh dari Heavenly Underworld Star ke Star Guzu hanya untuk pelelangan. Sumo punya firasat buruk. Apakah Wu Renwang datang untuknya? Jika demikian, suku Sorcerer sudah tahu bahwa saya di Star Guzu dan mereka mungkin sudah mengetahui tentang Akademi Senwu. Saya dalam masalah. Wajah Sumo menjadi muram. Jika apa yang dia pikir itu benar, dia mungkin harus melarikan diri lagi. Dia harus lari dari galaksi Ancient Spirit dan pergi ke galaksi lain. Namun, jika dia melarikan diri sekarang, itu akan berbahaya baginya. Jika suku penyihir sudah mengetahui tentang Akademi Senwu, mereka akan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa Sumo tidak akan bisa melarikan diri dari Star Guzu. Setelah merenung sebentar, Sumo merasa itu tidak mungkin. Jika penyihir suku tahu tentang keberadaannya, mereka akan berurusan dengannya dan Wu Renwang tidak akan muncul begitu terang-terangan. Dengan melakukan itu, Wu Renwang memperingatkannya dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mungkinkah ini kebetulan? Wu Renwang kebetulan melewati area ini dan ketika dia tahu tentang pelelangan, dia hanya mampir. Itu tidak ada hubungannya dengan Sumo. Pikiran mengalir dalam benak Sumo dan dia dalam kekacauan. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa suku Sorcerer akan segera mencari tahu tentang Akademi Senwu. Saat ini Sumo memiliki dua opsi. Yang satu melarikan diri dari Star Guzu dan yang lainnya tinggal di Akademi Senwu. Namun, kedua opsi ini sama-sama berbahaya baginya. Jika Sumo lari dari Star Guzu, kekuatan tertinggi dari suku Sorcerer mungkin sudah mengawasinya dan mereka akan segera membuatnya terbunuh. Namun, jika Sumo tetap di Akademi Senwu, Akademi itu mungkin tidak bisa melindunginya. Sumo berada dalam kesulitan. Setelah Wu Renwang memasuki Mart Lelang, ia dengan santai melihat sekeliling dan duduk di kursi di arah selatan. Dia tampak dingin dan sepertinya tidak tertarik pada siapapun atau apapun. Bab 1356 banding 1356 Sumo merenung sejenak dan kemudian memutuskan untuk mengambil langkah demi langkah. Untungnya, Akademi Senwu cukup kuat dan dibentuk oleh 13 pasukan top. Itu tidak perlu takut akan suku Sorcerer Bintang Dunia Surgawi. Namun, karena Sumo masih belum cukup kuat, akan mudah bagi suku Sorcerer untuk membunuhnya. Tiba-tiba, wajah Sumo menggeliat-geliat dan dia mengubah pandangannya untuk mencegah Wu Renwang mengenalinya. Meskipun Wu Renwang belum melihatnya sebelumnya, orang-orang dari suku Sorcerer Bintang Dunia Surgawi tahu bagaimana penampilannya. Kakak Su, apa yang kamu lakukan? Ketika Syebin melihat bahwa Sumo telah mengubah penampilannya, dia bingung. Sumo memiliki pandangan umum sekarang. Kakak Sye, aku melihat musuh dan aku tidak ingin dikenali olehnya. Sumo menjelaskan dengan lembut. Ketika Syebin mendengar itu, dia menganggup dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang berkumpul di Mart Lelang dan tak lama ada sekitar 800 ribu dari mereka. Sumo terkejut. Ada begitu banyak orang, dan dengan biaya masuk satu kristal rohani rendah per orang, Mart Lelang telah menghasilkan banyak uang. Pada titik ini, orang-orang menutup gerbang utama Mart Lelang saat Lelang akan dimulai. Seorang penatua dalam kain kabung melangkah keluar dari istana besar yang ada di wilayah utara dan dia berjalan ke tengah blok Lelang. Penatua memiliki rambut putih tetapi dia memiliki tampilan muda. Pipinya merah padam dan dia tampak seperti pemuda sekitar 16 tahun. Ketika penatua itu muncul, Mart Lelang, yang masih ramai dengan kebisingan sebelumnya, tiba-tiba tenang. Penatua yang tampak muda berdiri di blok Lelang dan ketika dia melihat bahwa Mart Lelang telah tenang, dia tersenyum. Hadirin sekalian, nama saya Xuan Jing Si. Semua orang memanggil saya Pendeta Xuan Jing dan saya percaya bahwa Anda semua telah mendengar tentang saya. Penatua yang tampak muda berkata sambil menangkupkan tinjunya dan melihat ke segala arah. Hahaha, kami sudah lama mendengar tentang Anda. Petik 2 Elder, kamu adalah salah satu juru Lelang paling terkenal di Ancient Spirit Galaxy dan kami telah lama mendengar tentang kamu. Akan menarik jika Pendeta Xuan Jing melakukan pelelangan untuk kita. Mereka yang duduk di dekat blok Lelang berkata dengan gembira. Pendeta Xuan Jing adalah penatua dari kamar dagang yang menjadi tuan rumah acara tersebut dan dia adalah juru Lelang yang terkenal. Dia telah menyelenggarakan sekitar seribu Lelang Mega di seluruh galaksi Ancient Spirit. Para seniman bela diri di Ancient Spirit Galaxy yang berpengetahuan luas sudah tahu siapa Pendeta Xuan Jing. Namun, Sumo tidak akrab dengan Pendeta Xuan Jing. Rupanya, orang-orang yang ada di tempat pelelangan lebih berpengetahuan daripada dia. Hahaha, saya tidak akan mengecewakan Anda dengan Lelang ini. Petik 2 Pendeta Xuan Jing tersenyum hangat dan, setelah merenung sebentar, berkata dengan keras, Sebelum kita memulai pelelangan, mari kita semua beruntung. Oh, apa ini? Betul sekali. Pendeta Xuan Jing, apakah Anda memiliki beberapa harta yang ingin Anda tunjukkan kepada kami sebelum pelelangan? Petik 2 Yang Mulia Xuan Jing, apa yang terjadi? Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Pendeta Xuan Jing, mereka tiba-tiba menjadi tertarik. Karena Pendeta Xuan Jing mengatakan bahwa itu untuk memberi mereka keberuntungan, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Sumo juga tertarik. Keberuntungan apa yang bisa dikaitkan dengan pelelangan? Mungkin akan menjadi semacam harta. Tiba-tiba, semua orang menjadi penasaran dan menunggu Pendeta Xuan Jing mengungkapkannya kepada mereka. Ketika Pendeta Xuan Jing melihat bahwa semua orang menjadi bersemangat, dia tersenyum lebih lebar. Dia melihat sekeliling dan berkata, Aku percaya kalian semua tahu bahwa True Sage Territory akan dibuka tahun ini. Ini akan menjadi acara yang luar biasa bagi generasi muda di Ancien Spirit Galaxy. Keberuntungan itu ada hubungannya dengan True Sage Territory. Petik 2 Apakah itu ada hubungannya dengan True Sage Territory? Ketika orang-orang mendengar itu, mereka terkejut. Bagaimana pelelangan terhubung dengan wilayah Sage sejati? Meskipun banyak orang datang ke Mart pelelangan dengan harapan membawa beberapa harta kembali bersama mereka agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk perjalanan ke wilayah Sage sejati, mereka tidak bisa melihat hubungan antara lelang dan wilayah Sage sejati. Pendeta Xuan Jing kemudian melanjutkan, Banyak jenius muda di galaksi Ancien Spirit berharap untuk meninggalkan nama mereka di True Sage Territory tetapi seberapa besar galaksi Ancien Spirit? Ada berapa banyak orang jenius? Mereka yang berhasil meninggalkan nama mereka di True Sage Stella hanya segelintir. Petik 2 Karena itu, Pendeta Xuan Jing berhenti sejenak. Ketika dia melihat bahwa semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dia mengangkat suaranya dan berkata, Karena alasan ini, para penyelenggara, kamar dagang yang memiliki beberapa ruko di sekitar galaksi, telah menggunakan banyak tenaga dan sumber daya untuk menciptakan True Sage Board. Petik 2 Dewan Sage Sejati Mereka semua bingung ketika mereka mendengar itu. Apa itu Dewan Sage Sejati? Tentang apa ini? Dewan Sage Sejati memiliki daftar 200 jenius top di galaksi Ancien Spirit yang berada di Marsial Emperor Realm. Mereka memiliki kemungkinan tertinggi untuk meninggalkan nama mereka di True Sage Stella. Peringkat masing-masing jenius diatur sesuai dengan bakatnya, kekuatan tempur, dan budidaya. Pendeta Xuan Jing menjelaskan. Setelah penjelasannya, seluruh pelelangan itu hening untuk sementara waktu sebelum terjadi dengan keributan yang luar biasa. Di mana papan itu? Jenius mana yang ada dalam daftar? Petik 2 Kakak senior saya Zhou Seng sangat berbakat dan dia terkenal. Apakah namanya ada di Dewan? Petik 2 Pendeta Xuan Jing, jenius mana yang terdaftar di Dewan? Tolong tunjukkan pada kami. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Banyak seniman bela diri bertanya dan mereka ingin mengetahui siapa yang terdaftar di Dewan. Cahaya berkilauan di mata para jenius tak tertandingi dan mereka ingin mengetahui apakah nama mereka telah terdaftar di Dewan. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi terkenal. Selama nama mereka ada di papan sage sejati, mereka akan terkenal di Ancien Spirit Galaxy. Sumo tidak tertarik padanya. Bagaimanapun, namanya tidak akan terdaftar di Dewan. Pertama, kultivasinya rendah dan kedua, ia menjadi terkenal baru-baru ini ketika ia berada di Akademi Senwu. Apalagi dia tidak mau didaftar dan membuat dirinya dikenal. Dia memiliki musuh bebuyutan dan tidak baik baginya untuk menjadi terkenal. Mohon bersabar dan izinkan saya untuk menyelesaikan. Pendeta Suanjing mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang untuk tetap diam. Setelah semua orang terdiam, dia melanjutkan, mengatakan, daftar ini berisi semua jenius dari berbagai ras. Meskipun kami telah memilih orang-orang ini dengan hati-hati, kami mungkin melewatkan beberapa orang. Jika kami belum melakukan pekerjaan dengan baik, saya harap Anda tidak akan tersinggung dan menganggap ini sebagai hiburan. Petik 2 Sebelum Pendeta Suanjing mengungkapkan nama-nama di Dewan, ia telah menutupi dirinya dan kamar dagang dengan baik jika mereka melewatkan beberapa nama. Bagaimanapun, galaksi Ancien Spirit sangat luas dan ada banyak orang jenius di alam Kaisar Marsial. Itu bukan tugas yang mudah untuk mendaftar 200 jenius top yang berada di rilem Kaisar Marsial dan mungkin tidak dilakukan secara akurat. Ini adalah alasan mereka tidak membuat daftar seperti itu sebelumnya. Akan ada perbedaan dalam peringkat dua orang jenius. Orang dengan peringkat lebih rendah tidak akan menganggap dirinya lebih rendah daripada orang yang berperingkat di atas kecuali mereka saling bertarung. Selain itu, para jenius yang kuat yang namanya tidak terdaftar di Dewan akan berpikir bahwa mereka sama kuatnya dengan mereka yang namanya terdaftar. Dalam kasus apapun, begitu Dewan Sage sejati diumumkan, akan ada terlalu banyak ketidakpastian dan perselisihan, dan banyak orang tidak akan senang karenanya. Maka, begitu daftar itu diumumkan, kamar dagang akan mengalami tekanan besar. Bab 1357, Kandidat Terbaik Penatua Swan Jing, bahkan jika itu tidak akurat, kami tidak akan menentangmu. Tolong tunjukkan pada kami Dewan. Petik 2 Betul sekali. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Saya ingin tahu siapa 200 jenius ini di galaksi ancient spirit kami yang berada di alam Kaisar Beladiri. Petik 2 Yang Mulia Swan Jing, tolong berhenti membuat kami dalam ketegangan. Petik 2 Petik 2 Seluruh Mark Lelang berisik dan banyak orang mendesak Pendeta Swan Jing untuk menunjukkan kepada mereka Dewan. Pendeta Swan Jing menghela nafas melihat pemandangan itu. Mereka yang memintanya untuk menunjukkan kepada mereka Dewan dan telah berjanji kepadanya bahwa mereka tidak akan memiliki keluhan adalah seniman bela diri Martial Emperor Rilem biasa. Mereka tahu bahwa nama mereka tidak akan terdaftar di Dewan dan dengan demikian mereka tidak akan mengeluh. Dia memperhatikan bahwa beberapa orang jenius yang namanya terdaftar di Dewan diam. Mereka menunggu daftar itu terungkap. Para jenius yang namanya terdaftar di Dewan, ketika mereka tahu tentang peringkat, pasti akan memiliki keluhan. Setelah menarik nafas panjang, Pendeta Swan Jing berkata, kami telah menggunakan banyak tenaga dan sumber daya untuk membuat Dewan Sage sejati dan karenanya kami tidak akan mengumumkannya secara gratis. Setelah diumumkan, ketika Anda semua meninggalkan Mart Lelang, Anda harus membayar 100 kristal rohani rendah. Apakah ada keberatan? Petik 2 Apa? Mengapa kita masih harus membayar kristal rohani? Petik 2 Sampah Saya masih bertanya-tanya mengapa Anda begitu baik kepada kami. Anda hanya berpikir untuk mendapat untung dari kami. Petik 2 100 kristal rohani rendah terlalu banyak. Ini terlalu tinggi. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Ketika orang-orang mendengar bahwa mereka harus menyerahkan 100 kristal spiritual rendah untuk melihat Dewan Sage sejati, mereka mulai mengeluh dan Mart Lelang menjadi gempar. 100 kristal spiritual bawah bukanlah jumlah yang kecil. Setelah semua, seniman bela diri Martial Emperor Rilem biasa hanya memiliki beberapa ratus atau beberapa ribu kristal spiritual rendah. Mereka yang memiliki beberapa ratus ribu kristal spiritual rendah atau lebih adalah seniman bela diri Martial Emperor Rilem yang kaya raya. Pengusaha selalu mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan, bukan. Sumo menggelengkan kepalanya. Jika setiap orang membayar 100 kristal spiritual rendah, itu akan menjadi jumlah yang besar dan kuat seolah-olah ada sekitar 600 ribu orang di dalam lelang-lelang. Itu akan menambah hingga sekitar 600 ribu kristal spiritual rendah. Jumlah ini cukup untuk mengejutkan setiap seniman bela diri Martial Emperor Rilem. Mendesah. Karena kalian semua tidak mau membayar kristal spiritual, mari kita berpura-pura bahwa saya tidak pernah menyebutkannya. Saya tidak akan menunjukkan Dewan Sageh Sejati. Pendeta Suanjing berkata sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan sok. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Umumkan dengan cepat. Ini hanya 100 kristal spiritual bawah. Kami mampu membelinya. Petik 2. Betul sekali. Bagaimana bisa kamu tidak menunjukkannya kepada kami sekarang? Petik 2. Orang-orang gelisah. Sekarang semua orang ingin mengetahui siapa para jenius itu. Pendeta Suanjing mengancam bahwa ia tidak akan menunjukkan Dewan kepada mereka. Apakah dia mencoba membodohi mereka? Apakah ada orang yang tidak mau membayar kristal spiritual? Jika tidak, setelah daftarnya keluar, akan terlambat untuk menyesal. Pendeta Suanjing berkata sambil melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berdiri untuk menolak karena mereka ingin melihat Dewan Sage Sejati. Terlebih lagi, mereka yang datang ke tempat pelelangan akan membawa beberapa ribu kristal spiritual rendah bersamanya. 100 kristal rohani tidak ada artinya bagi mereka. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, saya sekarang akan menunjukkan Dewan Sage Sejati. Pendeta Suanjing berteriak ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan dan dia tersenyum. Ketika dia membuat pernyataan, seluruh mark lelang menjadi sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pindrok. Semua mata tertuju pada Pendeta Suanjing. Pendeta Suanjing kemudian melambaikan lengan bajunya dan gulungan sepanjang sekitar 30 meter terbang ke langit. Gulungan itu dibuat dari kulit binatang buas yang tidak dikenal dan warnanya keabu-abuan. Itu sederhana dan luar biasa. Semua orang kemudian melihat gulir kulit binatang itu membuka perlahan. Gulungan dibuka dari bawah ke atas dan kecepatannya sangat lambat. Setelah beberapa saat, nama pertama muncul. Nomor 200, Zhou Seng. Ketika nama itu muncul, seorang pemuda yang duduk di salah satu sudut tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gembira, Hahaha. Kakak senior saya memang terdaftar di Dewan. Petik 2. Tidak ada yang peduli tentang pemuda itu dan mereka memperbaiki pandangan mereka pada Dewan Sage Sejati. Satu demi satu nama muncul perlahan. Kapanpun nama seseorang muncul, seseorang akan berteriak karena terkejut atau gembira. Meskipun beberapa orang yang telah terdaftar di Dewan tidak ada, ada orang-orang yang berasal dari sekte yang sama atau orang-orang yang mengenal mereka. Nomor 167, Yu Tianhan. Ketika Sumo melihat nama Yu Tianhan, dia menyipitkan matanya. Anda nama Tianhan telah terdaftar di Dewan. Meskipun Yu Tianhan berada di peringkat 167, di galaksi Ancien Spirit yang luas, ada banyak orang jenius. Selama nama seseorang dapat didaftar, dia akan dianggap luar biasa dan membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri. Selain itu, tidak akan ada terlalu banyak perbedaan antara 200 jenius yang namanya telah terdaftar. Sumo menoleh untuk melihat Yu Tianhan, yang jauh dari dia, dan memperhatikan bahwa dia tampak tenang. Dia tampaknya tidak bangga namanya terdaftar di Dewan. Ketika nama-nama itu terus muncul, teriakan terdengar terus-menerus di Mart Lelang. Orang-orang mengharapkan beberapa nama untuk didaftar tetapi ada beberapa yang membuat mereka terkejut. Sekitar 70% dari 200 nama berasal dari berbagai makhluk raksasa dan klan iblis. Sumo tidak tertarik pada Dewan. Kultifasinya rendah dan tidak mungkin baginya untuk terdaftar di Dewan. Untuk para jenius yang telah terdaftar di Dewan, selain Yu Tianhan, dia kenal satu orang lagi. Dia adalah Si Jingsheng dari Sekte Tiga Dewa yang telah diperkenalkan Si E Bin kepadanya sebelumnya. Si Jingsheng menduduki peringkat nomor 98. Segera, Dewan Sage sejati menggulung ke atas dan mereka dibiarkan dengan tiga nama terakhir. Tiga nama teratas akan segera terungkap. Aku ingin tahu apakah ada orang kita yang terdaftar di sana. Petik 2. Jiangsheng dari Triple Deities Sek terkenal karena bakatnya di Galaksi Ancien Spirit dan dia seperti Dewa. Namanya belum ditampilkan. Saya percaya dia harus berada di posisi tiga dan mungkin peringkat nomor satu. Petik 2. Kurasa tidak. Ada banyak ras lain dengan bakat besar dan kekuatan mereka sangat kuat. Petik 2. Tidak mungkin Jiangshengnya tidak berada di peringkat nomor satu. Ketika orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri, nama posisi ketiga terungkap. Nomor 3. Fei Zhang Yun. Fei Zhang Yun. Ini adalah jenius dari klan roh terbang. Petik 2. Orang ini kuat, tetapi menempatkannya di posisi ketiga sepertinya tidak tepat. The Flying Spirit klan telah menjaga jarak. Kamu tidak bisa memastikan apakah Fei Zhang Yun memiliki prasyarat untuk menjadi peringkat tiga. Petik 2. Dia seharusnya berada di peringkat nomor dua puluh. Tampaknya tidak tepat untuk menempatkannya di posisi ketiga. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Setelah orang-orang melihat nama orang yang berada di posisi ketiga, mereka mulai membahasnya di antara mereka sendiri dan tidak setuju dengan peringkat. Dalam waktu singkat, nama posisi kedua keluar. Nomor 2. Jumo. Ini adalah Jumo dari makhluk raksasa. Jumo memiliki kekuatan tempur yang hebat. Pukulan sederhana darinya sudah cukup untuk menghancurkan Soverein. Itu benar baginya untuk mengambil posisi kedua. Petik 2. Hahaha. Tidak perlu dikatakan, Jiang Senya akan berada di peringkat nomor satu. Petik 2. Betul sekali. Jiang Senya berada di peringkat nomor satu dan dia telah membawa kemuliaan bagi umat manusia kita. Petik 2. Kali ini, umat manusia telah mengambil posisi teratas. Orang-orang tidak keberatan dengan peringkat dari posisi kedua dan mereka segera pindah untuk menebak orang yang akan mengambil posisi teratas. Meskipun Jiang Senya masih muda, dia adalah legenda di Ancien Spirit Galaksi. Dia memiliki tiga jiwa bela diri dan memiliki tubuh yang unik. Tidak ada orang lain di Galaksi Ancien Spirit yang bisa peringkat nomor satu selain dia. Semua orang tidak lagi menantikan untuk melihat nama yang tercantum di posisi teratas. Daftar itu telah terungkap. Daftar di Dewan Sage sejati telah sepenuhnya terungkap di tengah-tengah suara, dan nama belakang ditampilkan. Pada saat ini, seluruh Mart Lelang menjadi sunyi-senyap. Nomor 1, Sumo. Bab 1358, siapa dia? Nomor 1, Sumo. Kata-katanya menyilaukan dan ukuran font lebih besar dari yang lain. Teks ditempatkan di bagian atas gulungan dan itu mencolok. Seluruh Mart Lelang dalam keheningan dan semua orang melebarkan mata mereka dan menatap nama Sumo di Dewan Sage sejati. Mereka semua terpana dan mereka linglung. Apa yang terjadi? Siapa Sumo? Dari klan mana dia berasal? Semua orang bingung karena mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sumo terkejut melihat namanya juga. Bagaimana mungkin namanya ada di sana? Dia saat ini di peringkat 5 Marsial Emperor Realm dan tidak terkenal di Ancient Spirit Galaxy. Dia mungkin lebih terkenal di Akademi Senwu tapi dia masih tidak mungkin menjadi peringkat nomor 1. Mungkinkah seseorang memiliki nama yang sama dengannya? Itu mungkin, karena namanya sangat umum. Itu mungkin seseorang dengan nama yang sama. Sumo tidak percaya bahwa Sumo yang terdaftar di Dewan mengacu padanya. Itu tidak logis dan sama sekali tidak mungkin. Meskipun dia memiliki bakat besar dan ini juga diakui oleh yang lain, dia tidak mungkin peringkat nomor 1 di seluruh galaksi Ancient Spirit di mana ada banyak jenius yang budidaya di realm Marsial Emperor. Seluruh Mart lelang diam untuk sementara waktu dan segera, itu menjadi gempar. Siapa Sumo? Pendeta Suan Jing, apakah Anda melakukan kesalahan? Apakah Anda menulis nama yang salah? Petik 2. Anda pasti salah menulis. Siapa Sumo? Dari klan mana dia berasal? Kami belum pernah mendengar tentang dia. Petik 2. Tidak masuk akal bahwa nama Jiang Senye tidak terdaftar di Dewan. Hahaha, bagaimana Anda bisa melakukan kesalahan besar seperti itu? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mart lelang sedang gempar. Ada yang bingung, ada yang marah, dan ada yang mengatakan hal-hal buruk karena mereka berpikir itu adalah kesalahan. Pada dasarnya, tidak ada yang pernah mendengar tentang Sumo dan dia bukan siapa-siapa bagi mereka. Rupanya, ini adalah kesalahan. Namun, ada orang lain yang berpikir sebaliknya. Sye Bin membelalakan matanya dan perlahan-lahan menoleh untuk melihat Sumo, yang telah mengubah penampilannya. Ini, ini tidak mungkin. Sye Bin terkejut. Dia tahu bahwa Sumo memiliki bakat besar dan dia telah melampaui banyak putra suci di akademi dan mengejar ketinggalan dengan anak-anak surgawi. Meski begitu, sepertinya tidak mungkin baginya untuk menjadi peringkat nomor satu. Anda Tianhan menyipitkan matanya dan perlahan berbalik untuk melihat Sumo, tampak kagum. Meskipun Sumo telah mengubah penampilannya, Yu Tianhan telah melihatnya sebelumnya dan dengan demikian dia bisa mengenali Sumo. Anda Tianhan terkejut. Apakah ini Sumo yang sama yang terdaftar di Dewan? Itu tidak mungkin. Dia merasa sulit untuk percaya. Sumo tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu sehingga dia menginjak-injak semua jenius lain di bawah kakinya. Wu Ren Wang, yang duduk di seberang, tampak galak. Dia memperbaiki pandangannya pada nama Sumo di True Sage Board dan mengepalkan tangannya. Itu dia. Saat itu, Sumo telah mengalahkannya. Orang ini telah menyelinap ke suku Sorcerer dan memperebutkan posisi pendeta muda bersamanya. Dia juga telah membunuh banyak anggota klan dan tidak bisa diampuni. Untungnya, setelah Sumo melarikan diri, Imam Besar telah menganugerahkan Wu Ren Wang sebagai Imam Muda dan menyuruhnya berurusan dengan Sumo. Kali ini, dia datang ke Stargusu karena mereka mengetahui bahwa Sumo ada di sini. Dia telah membawa bersamanya beberapa ratus kekuatan top dari klannya dan mereka memantau semuanya dengan ama pada semua formasi teleportasi luar angkasa di Stargusu. Mustahil bagi Sumo untuk melarikan diri darinya. Pendeta Suanjing berdiri di blok pelelangan dan tersenyum ketika dia melihat-lihat mark pelelangan. Dia mengharapkan reaksi seperti itu dari orang banyak. Pada kenyataannya, ketika dia pertama kali tahu tentang hasilnya, dia ragu-ragu dan tidak bisa mempercayainya juga. Namun, dia harus menerima fakta. Dewan Sage sejati diperiksa oleh dua Sage bela diri dan mereka mendapatkan hasil akhir setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Meskipun mungkin ada beberapa penyimpangan dalam peringkat individu, posisi nomor satu dan daftar keseluruhan tidak bisa salah. Yang Mulia Suanjing, beritahu kami. Apakah Anda melakukan kesalahan? Petik 2. Pasti ada kesalahan. Saya tidak menerimanya bahwa Jiang Senye belum menduduki peringkat nomor satu. Petik 2. Betul sekali. Tidak apa-apa bahwa Jiang Senye belum menduduki peringkat nomor satu tetapi dia bahkan tidak ada dalam daftar. Apa Anda sedang bercanda? Petik 2. Petik 2. Seluruh mark lelang sangat bising dan banyak orang menuntut. Pendeta Suanjing untuk jawabannya. Harap diam. Pendeta Suanjing mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang untuk tenang dan tetap diam. Setelah beberapa saat, mark lelang menjadi sunyi. Ketika Pendeta Suanjing melihat itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Nyonya dan tuan-tuan, tidak ada masalah dengan peringkat. Sumo memang nomor satu di posisi. Petik 2. Namun, sebelum Pendeta Suanjing bisa menyelesaikan hukumannya, ia telah terganggu oleh teriakan orang-orang. Apa? Tidak ada kesalahan. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa di bumi ini adalah Sumo. Sampah. Saya belum pernah mendengar tentang dia dan dia peringkat nomor satu. Petik 2. Ini gila. Apakah Anda bercanda? Petik 2. Jika Anda tidak mengubah nama posisi nomor satu, saya akan menjadi yang pertama yang tidak membayar seratus kristal roh rendah. Petik 2. Petik 2. Apa yang dikatakan Pendeta Suanjing telah membuat marah orang-orang. Mereka marah dan berteriak keras. Petik 3. Apa Dewan Sage sejati ini? Peringkat apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini dan dia berada di peringkat nomor satu. Apakah mereka pikir kita ini orang bodoh? Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa Sumo pasti seseorang dari kamar dagang yang berusaha menciptakan propaganda. Namun, jika itu benar, dia terlalu naif. Tanpa bakat dan kekuatan yang cukup, itu akan menjadi ejekan untuk ditempatkan di posisi nomor satu. Hadirin sekalian, maukah Anda mengizinkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan? Pendeta Suanjing berteriak dan wajahnya menjadi gelap. Suaranya terbawa dengan kekuatan gelap dan gelombang suara menembus ke kepala semua orang. Tiba-tiba, kepala semua orang tampaknya disambar petir dan telinga mereka berdengung, menyebabkan mereka menjadi tenang. Ketika Pendeta Suanjing melihat itu, dia menyusun beberapa kalimat dalam benaknya dan berkata, Saya tahu bahwa Anda belum pernah mendengar tentang Sumo, itulah sebabnya Anda tidak setuju dengan peringkat tersebut. Dua minggu yang lalu, saya seperti Anda. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Ijinkan saya memberi tahu Anda tentang Sumo. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Pendeta Suanjing, mereka menjadi penuh perhatian dan menunggu dengan sabar untuk memberi tahu mereka tentang Sumo. Sumo menarik napas dalam-dalam. Segera, dia akan mencari tahu apakah dia adalah Sumo yang berada di peringkat nomor satu. Namun, ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Pendeta Suanjing sebelumnya, dia memiliki firasat bahwa dia merujuk kepadanya. Sumo adalah murid Akademi Senwu. Ketika Pendeta Suanjing membuat pernyataan pertama, wajah Sumo berubah masam. Sampah, itu benar-benar merujuk padanya. Oh tidak, dia dalam masalah besar. Dia telah peringkat nomor satu di Dewan Sage Sejati dan seluruh galaksi Ancien Spirit akan tahu tentang dia. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri sekarang. Bab 1359, Empat Jiwa Berjuang. Sumo hancur. Dia sudah dalam situasi yang berbahaya dan Mark Lelang telah memukulnya lagi. Dewan Sage Sejati ini adalah omong kosong. Dia tidak peduli dengan kemuliaan seperti itu. Yang dia inginkan adalah keamanan dan kedamaian. Setelah apa yang terjadi di tempat pelelangan, dia tidak lagi memiliki kedamaian. Mereka memberitahu suku Sorcerer bahwa dia bersembunyi di Akademi Senwu. Pendeta Suanjing tidak tahu kesulitan Sumo dan dia memberitahu orang-orang tentang dia secara detail. Kultivasi Sumo harus diperingkat Empat Marsial Kaisar Realm dan tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam kecepatan kultivasinya. Dia hanya menggunakan sedikit lebih dari tiga tahun untuk bangkit dari Emperor Tubi Realm ke Ranking Empat Marsial Emperor Realm. Petik 2 Saya percaya bahwa dia telah mencapai Peringkat 5 Marsial Emperor Realm atau bahkan Peringkat 6 sekarang. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Pendeta Suanjing, mereka terkejut. Sumo telah mengambil sedikit lebih dari tiga tahun untuk mencapai Peringkat 4 Realm Marsial Emperor Realm dari Realm Emperor Tubi. Kemajuan kultivasi Sumo memang menakjubkan. Orang jenius biasa akan membutuhkan setidaknya 20 tahun untuk melakukannya dan bahkan orang jenius yang tak ada taranya itu membutuhkan 7 hingga 8 tahun untuk mencapai tingkat ini. Namun, bahkan jika Sumo memiliki kecepatan kultivasi yang hebat, dia tidak mungkin menjadi Peringkat Nomor 1. Dia masih jauh dari itu. Kerumunan tidak mengganggu Pendeta Suanjing kali ini dan mereka terus mendengarkannya. Jika Sumo memiliki prasyarat untuk menjadi Peringkat Nomor 1, mereka tidak akan keberatan. Namun, jika dia tidak layak untuk mengambil posisi ini, mereka tidak akan menerimanya. Orang ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia tidak hanya tak terkalahkan di antara teman-temannya, tetapi dia juga tak terkalahkan di antara mereka yang satu peringkat lebih tinggi darinya. Pendeta Suanjing melanjutkan. Ketika orang-orang mendengar itu, mereka tertawa. Tak terkalahkan di antara teman-temannya. Tak terkalahkan di antara mereka yang satu peringkat lebih tinggi darinya. Ini pasti sebuah lelucon. Banyak orang di Ancient Spirit Galaxy telah menyatakan diri mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka dan bahkan tak terkalahkan di antara mereka yang satu peringkat lebih tinggi dari mereka. Namun, ini karena fakta bahwa mereka belum bertemu seseorang yang sekuat mereka. Banyak jenius yang kuat yang terdaftar di Dewan Sage Sejati telah mengatakan hal yang sama, karena mereka belum bertemu seseorang dengan peringkat yang sama yang bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak benar-benar tak terkalahkan. Orang-orang jenius dengan level kultivasi yang sama biasanya akan mengakhiri pertarungan mereka dengan seri. Di bawah situasi seperti itu, selama seseorang tidak dikalahkan, dia masih akan menganggap dirinya tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Pendeta Suanjing berdiri di blok lelang dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa orang-orang tidak menerima apa yang dia katakan tetapi dia tidak terganggu oleh mereka. Bagaimanapun, itu adalah cerita sepihak dan dia tidak punya apa-apa untuk membuktikannya. Hadirin sekalian, saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa gambar. Ini diambil oleh seniman bela diri Marsial Honored Realm dari kamar dagang dan membawanya di Akademi Shen Wu dengan bantuan kekuatan supernya. Petik 2 Pendeta Suanjing tersenyum dan menyimpan trusage board yang ada di udara. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan sebuah lingkaran jade seal muncul di atasnya. Setelah dia menyuntikkan kekuatan gelap ke dalamnya, cahaya terang menyilaukan keluar dari segel giok dan menuju ke langit. Gambar yang jelas kemudian muncul di atas blok lelang. Ada lautan dalam gambar dan dikelilingi oleh lebih dari 10 pulau. Seorang pemuda yang tampak gelap yang tingginya sedang ditembak keluar dari air dengan kilat berkilauan di tubuhnya, dan dia memegang pedang petir besar. Pemuda yang tampak gelap menebas dengan kekuatan besar dan kilat dari pedang menebas langit, menghantam pemuda yang tampan yang berdiri di permukaan air di bawah. Ketika orang banyak melihat itu, mereka terkejut. Pemuda yang tampak gelap itu tampak seperti dewa petir dan dia memegang pedang petir. Mungkinkah orang ini sumo? Dia memang kuat, sungguh menakjubkan bagi seorang seniman bela diri Rilem Marsial Kaisar Rilem peringkat 4 untuk menampilkan serangan yang kuat. Detik berikutnya, mereka semua tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Pemuda yang tampak gelap telah dibunuh oleh pemuda yang tampan dengan satu pukulan. Mereka menyadari bahwa pemuda yang tampan adalah sumo. Orang-orang terkejut melihat bahwa pemuda tampan mampu membunuh pemuda tampan yang kuat, yang sejajar dengan dia, dengan satu pukulan. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Siaran berlanjut dan setelah pemuda tampan itu membunuh pemuda yang kelihatan gelap itu, pemuda lain yang berjubah hitam pergi untuk membawanya. Orang-orang memusatkan perhatian pada gambar. Ketika sumo melihat ini, wajahnya mulai bergerak. Sampah! Mereka telah menyiarkan adegan di mana dia bertarung dengan fraksi keluarga Taisi di dunia pertarungan. Kekuatan di balik pelelangan memang kuat. Siaran sebelumnya adalah adegan di mana sumo telah membunuh Lei Ken di dunia pertarungan. Selanjutnya akan menjadi adegan dengan Lin Wuying. Xiebin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia memperhatikan gambar-gambar itu dan kemudian menatap sumo, dan pikirannya tampaknya dipenuhi dengan pikiran. Dia akrab dengan adegan itu karena dia telah menyaksikan pertarungan tetapi ketika dia melihatnya lagi, dia masih kagum dengan itu. Yu Tianhan tampak tenang tetapi ketika dia melihat adegan di mana sumo membunuh para jenius dari fraksi keluarga Taisinya, kemarahannya yang telah ditenangkan dinyalakan lagi. Dia ingin menyerang sumo pada saat itu dan membunuhnya. Namun, dia tidak berani melakukannya. Sumo telah bergabung dengan fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran dan Gu Tianyi sangat menghormatinya. Gu Tianyi bahkan telah membayar harga tinggi untuk menyelesaikan perselisihan antara sumo dan fraksi keluarga Taisi. Jika dia membunuh sumo, Gu Tianyi akan berurusan dengannya secara pribadi. Gambar terus ditampilkan di langit, mengungkapkan bagaimana Lin Wuying dan Teng Jinsan, yang satu peringkat lebih tinggi dari sumo, terbunuh olehnya. Itu juga menunjukkan bagaimana sumo telah membunuh 80 murid dari fraksi keluarga Taisi. Semua adegan ini dengan jelas diungkapkan kepada semua orang di Mart Lelang. Setelah gambar-gambar ditampilkan, seluruh Mart Lelang menjadi hening. Kuat, pemuda tampan ini memiliki kekuatan tempur yang hebat dan dia luar biasa. Adegan terakhir sangat mengesankan. Dia membunuh 80 seniman bela diri dalam sekejap. 80 seniman bela diri memiliki aura yang kuat dan hampir setengah dari mereka satu peringkat lebih tinggi dari pemuda tampan. Ini skala besar menanamkan mereka yang berada di peringkat yang lebih tinggi daripada dia itu luar biasa. Yang paling penting, pemuda tampan itu terlihat acuh tak acuh dan jelas bahwa ia belum menunjukkan kekuatan tempurnya yang paling kuat. Dia belum menunjukkan seberapa jauh dia bisa melangkah. Setelah gambar-gambar menghilang, pendeta Suan Jing menyimpan segel giok dan bertanya dengan keras, Nyonya dan tuan-tuan, bagaimana perasaan Anda setelah menonton gambar? Orang-orang terdiam. Seluruh Mart Lelang tidak bersuara dan semua orang terlalu terkejut untuk mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya membuka mulutnya. Dia adalah seorang pemuda kekar yang duduk di barisan depan. Dia berdiri dan berkata, Yang mulia Suan Jing, saya setuju bahwa orang ini memiliki bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang hebat. Saya berada di peringkat yang sama dengan dia dan jika saya membawanya, saya akan langsung dibunuh olehnya. Namun, saya masih tidak berpikir bahwa dia harus peringkat nomor satu. Petik dua. Betul sekali. Aku pikir juga begitu. Pertama-tama, budayanya hanya di peringkat empat Marsial Emperor Realm. Kedua, tidak ada yang tahu di level mana dia berada dalam hal bakat dan kekuatan tempur. Kita tidak bisa sampai pada kesimpulan semacam ini hanya berdasarkan gambar. Kata orang lain ketika dia berdiri. Apa yang dikatakan kedua orang itu pada dasarnya mewakili pikiran orang-orang. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka mengangguk setuju. Ketika pendeta Suan Jing melihat itu, dia tersenyum. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Gambar-gambar ini telah memberi kami banyak informasi. Kalian yang berada di realm Marsial Emperor dan seniman bela diri Marsial Honorate Realm Biasa mungkin tidak menyadarinya tetapi tidak akan luput dari pengamatan kekuatan atas yang berada di realm Marsial Sage. Petik 2. Informasi apa? Banyak dari mereka yang menjawab. Aku yakin orang ini telah memiliki empat jiwa pertarungan. Kata pendeta Suan Jing, menekankan setiap kata-katanya. Bab 1360, dua jenis fisik unik. Apa? Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan pendeta Suan Jing, mereka terkejut. Mereka membelalakan mata mereka dan memandangnya dengan tak percaya. Empat jiwa berjuang. Apakah ini lelucon? Ini tidak masuk akal. Jika pendeta Suan Jing memberitahu mereka bahwa Sumo memiliki tiga jiwa pertempuran, mereka mungkin percaya padanya. Meskipun jarang bagi seseorang untuk memiliki tiga jiwa pertempuran, masih ada para jenius di sekitarnya. Jiang Se-nya dari Triple Deity Sek adalah seorang jenius dengan tiga jiwa pertempuran dan dia adalah satu-satunya di seluruh galaksi Ancient Spirit dengan bakat itu. Namun, tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki empat jiwa pertempuran. Sejauh ini, tidak ada catatan siapapun di Ancient Spirit Galaxy yang telah memiliki empat jiwa pertempuran. Orang-orang terkejut dan setelah beberapa saat, seluruh Mart lelang menjadi gempar lagi. Penatua Suan Jing, apakah Anda bercanda? Ini tidak mungkin. Dari perkelahian sebelumnya, aku tidak melihat Sumo melepaskan jiwa pertempurannya. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan Fighting Souls yang berbeda, dia hanya memiliki paling banyak dua dari mereka. Petik 2 Empat jiwa berjuang, itu melebih-lebihkan siapa yang akan mempercayaimu. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Orang-orang terlibat dalam diskusi yang hidup dan itu sangat bising. Pada dasarnya, mereka tidak percaya bahwa Sumo memiliki empat jiwa pertempuran. Baca bab lebih lanjut tentang Vipenovel.com Jika Sumo telah merilis Fighting Souls-nya di gambar sebelumnya, mereka tidak akan punya pilihan selain untuk mempercayainya. Namun, apa yang dikatakan Pendeta Suan Jing adalah semua omong kosong dan karenanya tidak ada yang bisa menerimanya. Anda Tianhan diam dan tenggelam dalam pikirannya. Wu Renwang tampak tanpa ekspresi, tetapi cahaya berkilauan di matanya. Dia merenungkan sesuatu juga. Tuan dan Nyonya, harap diam. Pendeta Suan Jing berteriak lagi. Suaranya seperti petir dan bergema di seluruh pelelangan lelang, mengejutkan semua orang. Dia segera melanjutkan. Dalam perkelahian sebelumnya, Anda harus memperhatikan bahwa Sumo telah mengaktifkan kekuatan dua jiwa pertempuran. Salah satunya adalah kekuatan pedang yang luas, yaitu Sword Fighting Soul. Yang lain, yang telah membunuh banyak seniman bela diri dalam sekejap, adalah kekuatan melahap. Petik 2 Kekuatan melahap ini adalah Fighting Soul yang istimewa. Tidak ada yang tahu apa itu sebenarnya. Ini bisa menjadi Soul Fighting Soul melahap atau bisa menjadi tujuh warna Anaconda Martial Soul melahap. Itu bahkan bisa menjadi jiwa pertarungan yang melahap surga atau jiwa surga para dewa yang melahap. Petik 2 Bagaimanapun, kita tidak akan melihat ke dalam Soul Fighting apa ini, tetapi kita yakin itu adalah Fighting Soul yang kuat. Apa yang ingin saya sorot kepada Anda adalah jiwa pedang Sumo. Menurut pengamatan dua Marsial Sage, ini bukan jiwa pedang berjuang biasa. Bahkan jiwa pejuang pedang yang sempurna tidak akan bisa memancarkan kekuatan besar seperti itu di tangan seniman bela diri Marsial Emperor Realm peringkat 4. Tidak, bahkan 20% saja. Petik 2 Dari kekuatan permainan pedang dan jiwa memerangi pedang yang Sumo telah memancarkan, kita yakin bahwa Sumo memiliki tiga jenis jiwa pedang berjuang dan mereka benar-benar sempurna. Pendeta Suan Jing melanjutkan, berbicara dengan cepat karena dia ingin segera menyelesaikan penjelasannya. Lagi pula, itu risiko menempatkan Sumo sebagai orang nomor satu di Dewan Sage Sejati, dan mereka bisa dijadikan bahan tertawaan jika itu tidak ditangani dengan baik. Karena mereka telah melakukannya, mereka pasti cukup percaya diri. Pada kenyataannya, kekuatan teratas dari kamar dagang berspekulasi bahwa Sumo memiliki lebih dari tiga jiwa pedang, karena mereka percaya bahwa tiga jenis jiwa pedang berjuang tidak mungkin menghasilkan kekuatan sebesar itu. Namun, bahkan mereka tidak mau menerimanya sehingga pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan bahwa Sumo memiliki tiga jenis jiwa pedang berjuang. Rupanya, itu masih mustahil bagi tiga jenis jiwa pertarungan untuk memiliki kekuatan sebesar itu karena tampaknya tidak masuk akal. Mereka hanya bisa berasumsi bahwa ketiga jenis SWAT Fighting Souls yang dimiliki Sumo adalah Fighting Souls yang sempurna, ditambah dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Pendeta Suan Jing, mereka mengingat adegan sebelumnya yang telah ditunjukkan kepada mereka. Aura yang mengesankan, kekuatan serangan, dan banyak adegan lain melintas di benak mereka dan mereka merasa seolah-olah hadir, menyaksikan peristiwa itu. Memang, pedang Sumo begitu tajam sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Kekuatan pedang agung membentuk bayangan pedang besar yang ilusif dan kekuatannya luar biasa. Aura yang mengesankan seperti itu tidak bisa dipancarkan oleh hanya satu atau dua jenis jiwa pedang pertempuran. Mungkin hanya tiga jenis SWAT Fighting Souls yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Orang-orang terkejut. Apakah Sumo benar-benar memiliki tiga jenis pedang berjuang jiwa? Apakah dia benar-benar jenius tak tertandingi dengan empat jiwa pertempuran? Ini terlalu konyol. Sebelumnya, orang-orang mengira bahwa pedang Sumo tajam dan kekuatannya besar. Mereka tidak pernah mempertimbangkan SWAT Fighting Soul tetapi ketika mereka melihat lebih dalam, mereka menjadi lebih kagum. Namun, semua ini hanya spekulasi dan tidak ada yang bisa memastikan apakah ini benar. Bagaimanapun, tidak ada yang melihat berbagai jiwa pertarungan yang dimiliki Sumo. Meskipun apa yang dikatakan pendeta Xuan Jing masuk akal, mungkin saja Sumo memiliki beberapa harta misterius yang memiliki kekuatan yang mirip dengan jiwa pertempuran. Seseorang tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Beberapa orang yang masih tidak percaya bahwa Sumo memiliki empat jiwa pertempuran merasa konyol. Ketika Sumo mendengar analisis itu, dia juga merasa konyol, tetapi apa yang dikatakan pendeta Xuan Jing benar-benar masuk akal. Sumo tidak hanya memiliki tiga jenis SWAT Fighting Souls tetapi juga lebih banyak lagi sehingga dia kehilangan jumlah mereka. Pedang berjuang jiwa tidak perkasa. Sebenarnya, mereka hanyalah pedang jiwa-jiwa biasa, tetapi ada banyak dari mereka. Pendeta Xuan Jing tampaknya tahu apa yang dipikirkan orang-orang dan dia melanjutkan, dengan mengatakan, jangan bicara tentang jiwa pertempuran. Mari kita bicara tentang fisiknya yang unik. Petik 2. Aku yakin kamu telah melihat bahwa Sumo memiliki tubuh yang unik dan itu sombong. Apakah Anda berhasil melihat fisik yang mana? Petik 2. Pendeta Xuan Jing tidak memberi tahu orang-orang yang memiliki tubuh seperti Sumo tetapi ia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Sumo benar-benar terdiam, dia telah menjadi monster yang telah dianalisis oleh orang-orang dan dia merasa konyol tentang hal itu. Banyak orang yang mempelajarinya, menganalisis jiwa pertempuran dan fisiknya di bawah hidungnya dan itu membuatnya merasa aneh. Selain itu, mereka salah menganalisa, tetapi mereka membuatnya terdengar sangat nyata. Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Pendeta Xuan Jing, beberapa orang mulai berkomentar. Aku sangat jarang menemukan tubuh seperti itu. Ada glasir berwarna di cahaya putih. Petik 2. Ruang di sekitar Sumo telah dipelintir dan dibakar dan jelas bahwa suhunya sangat tinggi. Itu terlihat seperti tubuh matahari yang menyala. Petik 2. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin tubuh matahari yang terik. Itu pasti tubuh dewa matahari. Petik 2. Tidak mungkin. Setelah tubuh matahari surgawi telah ditampilkan, ia akan berubah menjadi matahari kecil tapi kekuatan yang ditampilkan di sini tidak sebesar ini. Petik 2. Pertanyaannya adalah, mengapa ada cahaya glasir berwarna di Divine Sun Body? Orang-orang berbicara dan berdiskusi tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan Pendeta Suan Jing. Mereka terlalu sibuk menganalisis fisik Sumo. Pendeta Suan Jing tidak memberi orang banyak waktu untuk menganalisis. Dalam beberapa saat, dia berkata, Biarkan aku memberitahumu, Sumo memiliki dua tubuh yang unik. Meskipun suara Pendeta Suan Jing tidak keras, efek yang ia terima lebih baik daripada jika ia berteriak. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Bab 1361 berakhirlah. Dua fisik unik. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Pendeta Suan Jing, mereka tertegun. Bahkan Xiebin, Yu Tianhan, Wu Renwang dan mereka yang tahu Sumo membelalakkan mata mereka dengan tak percaya. Dua fisik unik. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah terkenal memiliki satu tubuh yang unik, apalagi dua. Orang-orang belum pernah mendengar ada orang yang memiliki dua tubuh unik. Mereka semua tampak bingung dan sulit untuk percaya. Ini sama sulitnya dengan empat jiwa berjuang. Sepanjang ribuan tahun, tidak ada jenius di galaksi Ancien Spirit yang telah memiliki dua tubuh unik. Ada perbedaan antara tubuh yang unik dan jiwa pertarungan. Ketika seseorang mengaktifkan kekuatan jiwa pertarungan, seseorang dapat dengan mudah merasakannya. Untuk tubuh yang unik, orang hanya bisa melihatnya melalui kelainan yang terjadi. Banyak fisik unik yang bahkan tidak menunjukkan kelainan apapun. Dari gambar-gambar sebelumnya, cahaya putih menyelaukan bercampur dengan cahaya glasir berwarna meledak dari tubuh Sumo, sehingga sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki satu atau dua tubuh yang unik. Kedua lampu itu bahkan mungkin tidak mewakili dua bentuk tubuh yang unik. Yang Mulia Suan Jing, apakah ini benar? Apakah Sumo memiliki dua tubuh yang unik? Seorang pemuda yang pendek dan kuat bertanya kapan dia pulih dari keterkejutan itu. Betul sekali. Apa bukti yang Anda miliki untuk mengatakannya? Petik 2. Jika dia benar-benar memiliki dua tubuh yang unik, aku akan menerima bahwa dia berada di peringkat nomor satu di Dewan Sage Sejati. Dua tubuh unik apa yang dia miliki? Petik 2. Petik 2. Banyak orang berkomentar dan mereka memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ada yang kagum, ada yang penasaran, dan ada yang merasa tidak bisa dipercaya. Pendeta Suan Jing menarik nafas dalam-dalam dan kagum, dia berkata, menurut pengamatan dari dua sage bela diri, mereka yakin bahwa Sumo memiliki tubuh Dewa Matahari dan badan harta karun glas berwarna. Pendeta Suan Jing terdengar percaya diri ketika dia membuat pernyataan itu. De Martial Sage tidak membuat spekulasi kosong. Mereka yakin akan hal itu. Bahkan Pendeta Suan Jing juga tercengang olehnya. Tubuh Matahari Surgawi dan Tubuh Harta Karun berwarna. Betul sekali. Ciri-ciri yang telah ditampilkan adalah milik tubuh Matahari Dewa dan Tubuh Harta Karun berwarna. Petik 2. Iya. Namun, ketika dua tubuh berbaur bersama, sifat-sifatnya tidak begitu menonjol dan murni. Petik 2. Dia sangat kuat. Dia memiliki dua tubuh yang unik. Petik 2. Semua orang kagum dan kebanyakan dari mereka mulai percaya apa yang dikatakan Pendeta Suan Jing. Karena Martial Sage telah memverifikasi secara pribadi, mereka tidak mungkin salah. Orang-orang dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang telah ditampilkan oleh Sumo dan mereka memang cocok dengan sifat-sifat Tubuh Matahari Dewa dan Tubuh Harta Karun berwarna. Selain itu, Sumo adalah murid Akademi Senwu dan dia bukan dari kamar dagang, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memberikan publisitas kepada Sumo. Pada saat itu, sebagian besar orang telah menerima bahwa Sumo menjadi nomor satu di Dewan Sage Sejati. Meskipun banyak dari mereka yang merasa itu tidak dapat dipercaya dan mereka masih merasa sedikit ragu, mereka secara bertahap mulai setuju. Tubuh Harta Karun berwarna, Wu Renwang bergumam. Dia menyipitkan matanya, tampak bingung. Dia memiliki pengetahuan yang baik tentang tubuh ini karena Wu Yulan memiliki badan Harta Karun berwarna. Namun, Wu Yulan telah dibunuh oleh Sumo. Wu Renwang menganggapnya membingungkan. Sumo juga memiliki badan Harta Karun berwarna. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah ini mungkin? Apakah ada hubungan antara tubuh Harta Karun gelais berwarna milik Sumo dan Wu Yulan? Mata Wu Renwang berangsur-angsur cerah dan dia menyadari bahwa dia telah menemukan rahasia. Itu adalah rahasia yang mencengangkan. Setelah upacara pemilihan imam muda, ketika dia bertarung dengan Wu Chen, dia memperhatikan bahwa kekuatan darah dari tubuh bela diri Deep Heavens-nya kurang kuat. Kekuatannya telah berkurang 30%. Dia bermasalah karena tidak tahu apa yang terjadi. Dia akhirnya tahu bahwa Wu Chen yang ada di belakangnya dan Wu Chen sebenarnya Sumo. Apakah Sumo memiliki beberapa metode ampuh untuk menyerap kekuatan darah yang lain? Ketika pikiran ini muncul di benak Wu Renwang, dia terkejut. Jika benar-benar ada metode yang sangat kuat, dia harus mendapatkannya. Ini akan menjadi peluang besar. Dia marah dengan kemarahan ketika dia melihat bahwa namanya tidak terdaftar di Dewan Sage sejati dan dia merasa itu memalukan. Bakat dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Yu Tianhan tetapi Yu Tianhan berada di peringkat nomor 167 sedangkan namanya bahkan tidak ada dalam daftar. Namun, setelah dia menyadari rahasia Sumo, dia tidak lagi peduli dengan peringkat di Dewan Sage sejati. Di ujung lain, wajah Yu Tianhan menjadi gelap dan cahaya gelap berkilauan di matanya. Empat jiwa berjuang, dua fisik unik. Bagaimana mungkin? Jika Sumo benar-benar memiliki bakat seperti itu, ini akan menjadi bencana. Yu Tianhan berniat membunuh Sumo. Karena Sumo begitu kuat, jika dia diizinkan untuk membangun bakatnya, dia akan menjadi musuh bebuyutan Yu Tianhan di masa depan. Sumo, yang duduk di belakang, mengerutkan alisnya. Meskipun Pendeta Suan Jing tidak mengungkapkan semua bakatnya, ia telah mengungkapkan beberapa dari mereka. The Sorcerer 3B mengetahui tentang keberadaannya melalui ini. Sumo berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia melarikan diri sekarang, apakah dia bisa keluar dari Star Guzu dengan aman? Apakah dia bisa keluar dari Galaksi Ancient Spirit? Sumo tidak tahu apakah suku Sorcerer mengetahui bahwa dia ada di Star Guzu. Jika mereka punya, Wu Ren Wang tidak akan datang sendiri. Kalau begitu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Apalagi, jika dia mencoba melarikan diri, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia harus membawa Istana Cakrawala bersamanya. Namun, Sier dan yang lainnya keluar untuk menguatkan diri mereka dan Sumo tidak tahu apakah mereka sedang dalam perjalanan kembali ke kota Tusan. Tiba-tiba, Sumo menjadi khawatir. Dia merasakan krisis menghadangnya. Dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus melarikan diri atau kembali ke Akademi Shen Wu. Dia harus memikirkannya dengan amas sebelum dia membuat keputusan. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan mengalami kesulitan. Pendeta Suan Jing berdiri di blok lelang dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia berkata, Hadirin sekalian, Sumo memang kuat karena dia memiliki fighting souls dan fisik yang unik dan tidak ada yang bisa mengalahkannya di depan itu. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, kami telah menempatkannya di atas dan saya percaya Anda seharusnya tidak keberatan dengan itu. Petik 2 Ketika orang-orang mendengar itu, mereka diam. Masuk akal untuk memberinya peringkat nomor satu karena ia memiliki bakat luar biasa. Bahkan jika Sumo tidak memiliki empat jiwa pertempuran tetapi tiga, fakta itu ditambah dengan dua fisik unik sudah cukup untuk menempatkannya di posisi teratas. Ketika Pendeta Suan Jing melihat bahwa orang-orang menjadi diam, dia tersenyum hangat. Mereka telah memberikan jawaban mereka melalui keheningan mereka. Pendeta Suan Jing, saya tidak keberatan bahwa Sumo berada di peringkat nomor satu tetapi masih ada satu masalah. Seorang pemuda dengan kemeja kuning berkata sambil berdiri. Pemuda ini adalah orang yang menyebut Sumo negara udik di luar Martlelang. Tolong beritahu aku tentang itu. Pendeta Suan Jing mengangguk. Jika Anda menempatkan Sumo di posisi teratas, bagaimana dengan kakak senior saya Jiang Senyei? Bahkan jika dia bukan peringkat nomor satu, namanya setidaknya harus terdaftar di dewan. Kata pemuda dengan kemeja kuning. Betul sekali. Mengapa nama Jiang Senyei tidak terdaftar di dewan? Petik 2. Si Jing Sheng dari Sekte Tiga Dewa telah terdaftar di dewan. Dalam hal bakat dan kekuatan tempur, Jiang Senyei jauh lebih baik daripada dia. Mengapa dia tidak terdaftar di dewan? Petik 2. Ini tidak masuk akal. Beberapa orang lainnya angkat bicara dan mengajukan pertanyaan setelah pemuda berkemeja kuning berbicara. Menurut informasi yang kami terima, Jiang Senyei telah menemukan beberapa masalah dengan kultifasinya. Dia dalam masalah serius dan tidak ada yang tahu apakah dia bisa berhasil. Petik 2. Pendeta Suan Jing menjelaskan dan segera berkata, Jadi, kita tidak bisa memasukkan namanya pada daftar saat ini, meskipun dia memiliki bakat besar. Apa? Ketika orang-orang mendengar itu, mereka terkejut. Apa yang terjadi dengan Jiang Senyei yang legendaris? Apa situasinya? Bahkan pemuda dengan kemeja kuning dan si Jing Sheng, yang berada di sekte yang sama, terkejut. Mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang ini. Kami tidak tahu tentang ini. Pendeta Suan Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewan Sage Sejati telah ditunjukkan dan jika Anda tidak keberatan, kami akan menyimpulkan ini. Ayo lanjutkan dengan pelelangan. Petik 2. Bab 1362, Kehilangan Bunga. Agar Sumo mendapat peringkat pertama di True Sage Board, pada dasarnya tidak ada keberatan dari kerumunan. Namun bagi mereka yang mengikutinya di papan tulis, ada sedikit banyak perbedaan pendapat. Namun, bahkan jika ada keberatan, tidak ada yang berani mengangkatnya lagi. Lagi pula, bahkan jika ada, tidak ada yang bisa memberikan bukti substansial. Sebagai contoh, Yu Tian Han berada di peringkat ke-167 di True Sage Board. Namun, dia merasa bahwa dia bisa berada di peringkat 100 besar atau bahkan 50 besar. Tapi ini hanya sentimennya, tidak ada bukti substansial untuk itu. Kecuali dia mampu mengalahkan mereka yang ada di depannya dan membuktikan dirinya. Mereka yang ada di papan tulis tidak dapat membantahnya, apalagi yang lain yang tidak ada di papan tulis. Suan Jing Senior, mari kita mulai pelelangan. Ya, kita sudah membuang banyak waktu. Ayo mulai. Semua orang mulai berbicara, namun banyak dari mereka masih menahan nafas. Ada beberapa yang tidak di papan yang memikirkannya. Ketika True Sage Teritori dibuka, itu mengejutkan dunia dan mengalahkan mereka yang memimpin dalam Dewan Sage Sejati. Sejumlah kecil orang yang ada dalam daftar juga siap untuk mengalahkan mereka yang ada di depan mereka dan membuktikan bahwa peringkat mereka harus jauh lebih tinggi. He he, baiklah, sekarang lelang secara resmi dimulai. Petik 2. Pendeta Suan Jing tertawa. Tanpa membuang waktu, dia segera menepuk tangannya dengan ringan. Setelah itu, di bagian belakang istana, seorang pelayan wanita cantik membawa nampan ungu sekitar tiga kaki berjalan ke panggung lelang. Baki itu ditutupi dengan sutra merah cerah. Ketika sutra itu diangkat, itu menunjukkan pisau perak pendek. Jade Snaken Knife, senjata kelas bawah yang terhormat. Itu berkualitas baik, kuat dan harganya 500 kristal roh rendah. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50 kristal spiritual bawah. Sekarang, pelelangan dimulai. Petik 2. Pendeta Suan Jing berkata dengan suara keras dan jelas. Begitu dia berhenti bicara, pelelangan mulai mengalir masuk. 550 kristal roh rendah. 600 kristal rohani rendah. 650. 700. Petik 2. Petik 2. Dengan tawaran konstan, seluruh aulah lelang secara bertahap menjadi lebih panas saat suara-suara terus berubah. Namun pada saat ini, Sumo sudah tidak punya niat untuk menawar. Dia harus bertindak secepat mungkin. Saudara Sye, bisakah kita meninggalkan lelang setengah jalan? Dan Sumo berbisik kepada Sye Bin ketika dia melihat pintu rumah lelang ditutup rapat. Pergi setengah jalan. Setelah mendengar Sye Bin ini bingung. Dia tidak mengerti mengapa Sumo ingin pergi tetapi mengangguk. Tentu saja kamu bisa. Itu hebat. Sumo mengangguk. Itu bagus bahwa dia bisa pergi lebih awal. Namun, sekarang tidak ada orang yang meninggalkan rumah lelang dan karena itu, sementara itu bukan ide yang baik untuk pergi kalau-kalau dia menarik perhatian pada dirinya sendiri. Di kejauhan, Yu Tianhan diam-diam memperhatikan Sumo. Mendengar bahwa Sumo ingin pergi, bibirnya melengkung ke senyum dingin yang sedingin es. Pelelangan sedang berlangsung, dan satu demi satu harta terus-menerus dilelang. Meskipun lelang ini adalah lelang Rilem Kaisar Marsial, ada banyak harta karun kelas terhormat. Ini karena sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan bukanlah prajurit Marsial Emperor Rilem biasa. Lelang diadakan terlepas dari apakah itu siang atau malam. Bahkan jika itu malam hari, pelelangan masih akan berlanjut. Ratusan harta sudah dilelang. Untuk prajurit Rilem Marsial Kaisar, malam itu tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Setelah periode pertimbangan yang panjang, Sumo telah membuat keputusan dan dia menyerahkan rencana untuk melarikan diri ke Heavenly Underworld Star. Sebaliknya, ia memutuskan untuk bersembunyi di Akademi Shen Wu. Meskipun suku Sorcerer kuat, keturunan Heavenly Underworld Star tidak sekuat itu dan Akademi Shen Wu harus bisa melindunginya. Tentu saja, ini bukan solusi jangka panjang. Bersembunyi di Akademi Shen Wu hanya bisa menjadi rencana untuk saat ini. Item lelang berikutnya adalah skill Marsial berbasis api. Itu adalah skill yang terhormat tengah, dengan harga 10.000 kristal roh rendah. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari seribu kristal spiritual rendah. Petik 2. Suara pendeta Suan Jing bergema sekali lagi saat jade slip disajikan di depan mata orang banyak. Lagi pula, skill yang terhormat menengah lebih dari 10 kali lebih berharga daripada harta karun yang lebih rendah. Mata Sumo berbinar, skill berbasis api adalah persis apa yang dia butuhkan. Meskipun itu hanya keterampilan kehormatan menengah, itu sudah cukup luar biasa. Selain itu, sejak pelelangan dimulai, pada dasarnya tidak ada harta karun mulia yang muncul, bahkan satupun. Dia berpendapat bahwa mereka hanya akan hadir di lelang realm Marsial Honorable. 12.000 kristal rohani rendah. 13.000. 15.000. Petik 2.2. Kemunculan skill yang terhormat tengah langsung menyebabkan banyak orang mulai menawar dan tawaran mengalir masuk. Tidak lama kemudian, harga skill yang terhormat tengah telah mencapai 40.000 kristal rohani rendah. Pada akhirnya, Sumo mengajukan tawaran 45.000 kristal rohani rendah dan berhasil menawar untuk itu. Segera, seorang pelayan mengirim slip jade ke Sumo saat ia membayar kristal spiritual di muka. Karena skala besar lelang ini, setelah lelang berhasil dari setiap item lelang, penawar harus segera membayar kristal spiritual di muka untuk menerima item. Setelah menerima slip jade, Sumo memandangnya sedikit dan segera menyimpannya. Itu memang skill yang terhormat tengah dan sangat misterius. Keterampilan ini disebut, 3-toe sun flame skill, dan lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada keterampilan berbasis api atas kekaisaran yang dia kembangkan. Pelelangan berlanjut dan setelah satu jam, skill emas mulia lainnya muncul. Tanpa dobel, keterampilan ini sekali lagi diambil oleh Sumo yang telah menghabiskan 48.000 kristal roh rendah. Tidak ada yang pernah bertarung dengan Sumo, karena mereka yang kaya tidak kekurangan keterampilan mulia tengah dan mereka yang membutuhkan keterampilan mulia tengah terbatas dalam kekayaan mereka. Seorang Marsial Emperor Realm Warrior tidak akan mampu membayar 40.000 kristal spiritual rendah. Lelang tidak berhenti sejenak karena satu demi satu harta di lelang. Sumo hanya menonton dengan tenang. Selain keterampilan yang dia butuhkan, dia tidak berpartisipasi dalam lelang lainnya. Di sisi lain, Syebin terlibat dalam beberapa lelang, namun ia hanya mampu mengajukan penawaran untuk armor kehormatan rendah. Lelang ini memang memiliki banyak harta. Dalam dua hari, semua five element middle honoril skill muncul. Tanpa ragu, mereka semua dibeli oleh Sumo dan yang paling mahal yang merupakan keterampilan berbasis bumi dibeli dengan harga setinggi 50.000 kristal roh rendah. Saudara kusu, kamu memang luar biasa kaya. Syebin memandang Sumo, yang sedang menyingkirkan slip giyok lainnya. Yang pertama menatap kaget pada Sumo karena Sumo telah mengajukan tawaran untuk lima keterampilan mulia tengah dan dia pergi untuk menghabiskan 20.000 kristal roh rendah spiritual yang menakutkan. Dia tidak pernah berharap Sumo menjadi sekaya itu. Namun, semua itu masuk akal ketika dia memikirkan Sumo membunuh keluarga Taisi dan tampaknya telah mengambil banyak cincin penyimpan. Aku mengumpulkan mereka untuk waktu yang lama. Sumo tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena dia sudah secara berturut-turut menawar untuk lima keterampilan mulia tengah, dia sudah menarik perhatian beberapa orang. Lagipula, sekitar 200.000 kristal spiritual rendah bukanlah jumlah yang kecil. Yu Tianhan menatap Sumo dan matanya dipenuhi keraguan. Dia tidak mengerti mengapa Sumo membeli begitu banyak keterampilan. Berbicara secara logis, satu keterampilan cukup bagi seseorang untuk berkultivasi selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad. Tidak ada gunanya membeli terlalu banyak keterampilan. Dalam lelang berikutnya, Sumo benar-benar kehilangan minat karena dia sudah membeli dan mengumpulkan semua keterampilan yang dia butuhkan. Pada saat ini, dia sudah berniat pergi dan harus pergi sesegera mungkin. Bab 1363 Terkena Kaka Sye, aku akan pergi. Apakah anda akan ikut dengan saya? Sumo berbisik kepada Sye Bin yang berada tepat di sebelahnya. Pelelangan telah berlangsung selama dua hari dan sudah ada orang yang telah pergi. Karena itu, tidak akan terlalu terlihat jika dia pergi sekarang. Saudaraku Su, treasures penting dari lelang belum muncul. Anda pergi begitu cepat, Sye Bin ragu-ragu. Tanpa melihat harta penting yang berada di akhir lelang, dia akan marah jika dia pergi. Aku tidak akan menunggu. Jika anda tidak ingin pergi, maka saya akan bergerak dulu. Sumo menggelengkan kepalanya. Treasures yang penting biasanya hanya muncul di akhir lelang. Mereka melayani sebagai tujuan bagi orang banyak untuk tetap sampai akhir. Dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk menunggu sampai akhir. Dia harus pergi sebelum Wuren Wang tiba. Ini, kalau begitu, Saudara Su, kamu bisa pergi dulu. Sye Bin bergumam sedikit dan mengangguk. Lelang ini hanya terjadi sekali di bulan biru, dia tidak bisa pergi sekarang. Sumo menghela nafas, bangkit dan berjalan menyusuri area tempat duduk dan berjalan menuju gerbang rumah lelang. Kepergian Sumo menarik perhatian banyak orang karena sebelumnya dia terlalu murah hati dengan pengeluarannya. Namun, mereka yang memperhatikannya tidak terlalu memperhatikan. Itu normal untuk pergi lebih awal. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Saat Sumo hendak melangkah keluar dari gerbang olah lelang, sebuah suara dingin bergema di udara. Bukankah itu Sumo? Tidak. Satu dari Dewan Sageh sejati. Mengapa Anda begitu ingin pergi? Suara ini sangat keras, seolah orang itu sengaja ingin orang lain mendengar ini. Dan orang itu tidak lain adalah Yu Tianhan. Mulut Tianhan meringkuk, matanya penuh ejekan. Dia hanya ingin membodohi Sumo. Bukankah Sumo berusaha menyembunyikan penampilan aslinya? Kemudian dia terlihat di tempat. Bukankah Sumo peringkat nomor satu di terus Sageh Board? Apakah dia layak? Meskipun tidak ada yang keberatan, pasti ada beberapa yang marah. Selama identitas Sumo terungkap, tentu akan sangat menyenangkan. Dia nomor satu di Dewan Sageh sejati. Selama seseorang bisa mengalahkan Sumo, bukankah mereka akan terkenal? Bukankah dia akan diganti? Suara anda Tianhan jatuh dan rumah lelang yang awalnya panas dengan diskusi segera terdiam. Setelah itu, pandangan semua orang jatuh pada Sumo. Apakah ini Sumo? Sumo yang nomor satu di Dewan Sageh sejati. Sumo benar-benar hadir di pelelangan. Semua orang agak curiga. Orang di hadapan mereka dan Sumo tidak mirip. Tentu saja, ada kemungkinan dia bisa mengubah penampilannya. Sumo, wajah Hurenwang kosong. Tatapannya yang sedingin es langsung menimpa Sumo saat cahaya terang langsung bersinar di matanya. Namun, dia tidak bisa segera mengkonfirmasi bahwa ini adalah Sumo karena dia hanya berinteraksi dengan Wu Chen sebelumnya. Dia tidak pernah melakukan kontak dengan Sumo. Satu-satunya kontak yang dia miliki adalah selama ingatan yang dia miliki di mana dia secara intuitif mengenali Sumo. Menggunakan indera spiritualnya, dia memang menyadari bahwa aura-orang ini persis sama dengan Sumo. Pada saat ini, ketika Sumo, yang dengan cepat meninggalkan rumah lelang, mendengar Yu Tianhan, hatinya berdebar karena dia tahu bahwa ini tidak baik. Segera, dia tidak berhenti berjalan ketika dia melangkah keluar dan tanpa ragu-ragu, dia bergegas keluar dari aura lelang. Berhenti di sana. Pada saat itu, suara nyaring bergema di udara. Tubuh Hurenwang terlihat berkedip seperti baut petir hitam dan juga, dia langsung bergegas keluar dari aura lelang. Sambaran. Sumo sangat cepat. Setelah bergegas keluar dari aura lelang, ia segera pergi menuju firmamen dan melarikan diri dengan kecepatan kilat. Dia tidak berani berhenti sedikitpun. Kultifasi Hurenwang tidak lagi terkompresi seperti sebelumnya ketika dia bertarung dengan Avatar. Itu sekarang di negara bagian puncak. Meskipun tubuh bela diri Deep Heavens dari pihak lain dihancurkan 80%, itu tidak dalam keadaan di mana ia bisa ada dari pertempuran. Tidak hanya pihak lain dari level 9 Marsial Emperor Rilem, ia juga seorang jenius dengan kekuatan pertarungan yang kuat dan jelas tidak lebih lemah dari pesaing Rilem level 1 Marsial. Kemana kamu pergi? Suara nyaring menggelegar sekali lagi. Kecepatan Hurenwang jauh lebih cepat daripada Sumo dan dia mengikuti di belakang Sumo. Setelah itu, Hurenwang segera melancarkan serangan dan sebuah pukulan muncul. AMP Dalam sepersekian detik, deru ombak bergema di langit saat tinju ungu yang menyilaukan berubah menjadi naga ungu raksasa, meraung dan bergegas menuju Sumo. Ukulan ini sangat kuat. Naga raksasa itu melintasi langit dan bumi karena kekuatannya yang besar seperti gunung berapi yang meledak, ia tidak bisa ditahan. Tidak baik. Melihat ini, Sumo langsung terkejut. Jika pesta berhasil menangkapnya, dia khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Dalam sekejap, dia mengaktifkan, Invisible Fighting Soul, ketika aliran udara yang tak terlihat segera melilit tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di udara. Gemuruh. Naga raksasa itu mengoyak langit, menyerang seratus ribu mil sebelum akhirnya runtuh dan menghilang. Bahkan tidak berhasil menyentuh Sumo. Di mana dia, wajah Hurenwang penuh keraguan. Dia berbalik untuk melihat sekeliling, menggunakan indera rohaninya untuk memindai ribuan mil di sekitarnya. Tapi Sumo sama sekali tidak terlihat. Bagaimana ini mungkin? Wajah Hurenwang memucat. Orang hidup yang besar benar-benar menghilang ke udara tipis, bukankah ini konyol? Dia bukan orang bodoh dan langsung menebak bahwa Sumo pasti menggunakan beberapa metode rahasia yang kuat untuk menyembunyikan tubuhnya. Sial. Darah Hurenwang mendidih karena amarah. Sulit baginya untuk sedekat ini dengan Sumo, namun sekarang dia membiarkan pihak lain melarikan diri. Pada saat ini, banyak orang dari Aula lelang keluar dan menyaksikan dari jauh. Melihat Sumo menghilang ke udara, semua orang terkejut. Sumo memang luar biasa. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa pemuda dari suku Sorcerer ini benar-benar membenci Sumo sampai-sampai dia datang ke depan untuk membunuh yang terakhir. Anda Tianhan juga keluar, wajahnya tercengang. Yang dia ingin lakukan hanyalah menggoda Sumo. Dia tidak pernah mengharapkan darah buruk antara Wurenwang dan Sumo. Di Aula lelang, tubuh pendeta Suanjing membeku saat tatapannya menembus lapisan kekosongan. Luar biasa. Setelah beberapa saat, pendeta Suanjing mengangguk. Dia sudah menemukan bahwa tubuh tersembunyi Sumo melarikan diri dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Pendeta Suanjing juga tahu Wurenwang. Dia tahu bahwa Wurenwang adalah jenius top dari keturunan Heavenly Underworld Star dan fighting powernya tidak kurang dari para jenius Dewan Sage Sejati. Dari rilem Marsial Emperor level 9, dia sebenarnya tidak mampu berurusan dengan Sumo. Awalnya, mereka siap untuk memeringkat Wurenwang di Dewan Sage Sejati. Namun, kemudian terdengar bahwa selama seleksi imam muda bintang dunia surgawi, Wurenwang kalah dari Wuchen, yang memiliki tingkat yang sama. Karena itu, dia tidak ada di papan tulis. Adapun Wuchen, dikatakan bahwa dia dibunuh oleh imam besar bintang dunia surgawi dan karena itu, dia tidak diberi tempat di papan tulis. Dalam Kekosongan Wurenwang pucat karena marah. Bergumam pada dirinya sendiri sedikit, tubuhnya merobek langit dan dengan cepat pergi. Karena Sumo telah melarikan diri, dia secara alami harus segera bertindak. Setelah itu, kerumunan yang menonton kembali ke rumah lelang. Meskipun semua orang ingin tahu tentang masalah ini, pelelangan masih harus dilanjutkan. Mata Anda Tianhan berkedip saat dia mencibir. Dia tidak kembali ke pelelangan tetapi sebaliknya, tubuhnya melintas saat dia menuju ke arah Wurenwang. Bab 1364, berkolaborasi. Di langit, awan tebal menggantung. Wurenwang terbang dengan cepat ke arah Akademi Shen Wu. Dia sedang bersiap untuk pergi ke sana untuk menangkap Sumo hidup-hidup. Itu benar, itu untuk menangkapnya hidup-hidup dan tidak membunuhnya. Ini karena dia tahu bahwa Sumo memiliki teknik rahasia untuk mengambil darah kehidupan orang lain dan dia ingin tahu teknik rahasia ini untuk keuntungannya sendiri. Dia sebelumnya menggunakan mantra pengiriman pesan untuk memberi tahu semua ahli di sukunya bahwa Sumo ada di bintang Guzou. Sekarang, semua arah teleportasi di Star Guzou sedang diawasi dengan ketat. Tidak hanya itu, sekelompok ahli suku Sorcerer telah terbang keluar dari Star Guzou dan memasuki langit berbintang untuk mencegah kemungkinan Sumo melarikan diri melalui langit berbintang. Tentu saja para ahli yang dibawanya tidak banyak dan dia tidak bisa sepenuhnya memeriksa seluruh bintang Guzou. Dia hanya bisa berjaga-jaga di rute pelarian penting. Shosh! Tepat pada saat itu, suara ledakan tajam menembus udara dari belakang dan seberkas cahaya terbang dengan cepat ke depan. Wurenwang langsung mengerutkan kening dan berhenti. Shosh! Dalam sekejap, sinar cahaya terbang di samping Wurenwang dan seorang pria muda berpakaian jas putih muncul. Kamu Tianhan, mengapa kamu mengikuti saya? Wurenwang dengan dingin bertanya. Pria muda di depannya adalah Yu Tianhan. Aku tidak mengikutimu, aku ingin mengusulkan kolaborasi antara kita berdua. Anda Tianhan berseri-seri. Kolaborasi. Wurenwang agak bingung. Itu benar, kamu punya dendam terhadap Sumo kan? Saya juga musuhnya dan karenanya, kita bisa berkolaborasi. Yu Tianhan mengangguk saat dia melamar. Kenapa aku harus bekerja denganmu? Wurenwang bertanya tanpa perasaan. Dia tidak mempercayai Yu Tianhan dan tidak membutuhkan bantuan tambahan untuk menangkap Sumo. Hanya kamu yang bekerja sendiri untuk membunuh Sumo di Star Guzhou tidak akan menjadi sangat efektif. Anda bahkan mungkin menderita beberapa kerugian sendiri. Yu Tianhan berkata dengan persuasif. Apakah begitu? Wurenwang bingung, dia tidak bekerja sendirian. Tentu saja, Sumo saat ini cukup populer di Akademi Shen Wu kita sekarang setelah dia bergabung dengan Imperial Ancestor Tribe. Jika putra suci, Gu Tianyi tahu bahwa Anda ingin membunuhnya. Apakah Anda pikir Anda masih bisa selamat? Anda Tianhan bertanya. Wurenwang mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengenal Gu Tianyi secara pribadi, dia telah mendengar namanya sebelumnya. Selain itu, putra suci Akademi Shen Wu semuanya berada di alam Marsial terhormat dan bahkan Marsial Honorables yang luar biasa. Jika Gu Tianyi memutuskan untuk mengambil tindakan, dia akan berada dalam masalah. Kolaborasi dengan cara apa? Wurenwang bertanya. Sangat sederhana. Anda tidak perlu melakukan banyak hal. Saya akan memberi Anda informasi tentang sumo dan jika ada kesempatan, Anda bisa melanjutkan dan mendapatkannya. Anda Tianhan tertawa. Saya bisa melakukan itu. Wurenwang tidak ragu-ragu sebelum mengangguk setuju. Dia tidak memiliki apapun terhadap Yu Tianhan. Meskipun mereka telah bertarung sebelumnya, itu adalah pertarungan kecil. Karena pihak lain bersedia memberikan informasi kepadanya tentang sumo, dia tidak akan menolaknya. Ini adalah pesona perpesanan khusus sukuku. Jarak yang bisa ditransmisikan sangat besar, mungkin sekitar seperlima dari seluruh permukaan bintang Gu Zou. Petik 2. Membalik telapak tangannya, pesona pesan hitam muncul. Wurenwang menyerahkan jimat untuk Yu Tianhan dan berkata, Jika ada sesuatu tentang sumo, Anda selalu dapat memberitahu saya langsung. Nif, Anda Tianhan menyimpan pesona dan menangkupkan tangannya ke arah Wurenwang, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, dia berbalik dan terbang ke depan. Beberapa saat kemudian, Wurenwang melanjutkan perjalanannya. Keduanya menuju ke Akademi Shen Wu. Anda Tianhan akan kembali ke sana, dan Wurenwang akan bodoh karena memiliki segalanya membelok padanya. Dia harus mengambil tindakannya sendiri. Di langit jauh, sumo ditutupi dengan selubungki saat ia terbang cepat ke depan. Dia tidak menuju Akademi Shen Wu tetapi Tusan Town. Sekarang dia benar-benar terbuka, dia harus bersembunyi di dalam Akademi Shen Wu. Sebelum dia kembali, dia masih harus memeriksa kota Tusan. Tanpa berbicara di sepanjang jalan, sumo tiba di kota beberapa hari kemudian. Tidak banyak yang berubah di kota Tusan saat dia kembali. Mengenakan ekspresi mengerikan, sumo memasuki kediaman resmi Istana Cakrawala. Di dalam gedung, Jiang Fengran, yang telah diam-diam berkultifasi, tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria di depan. Sumo, kamu sudah kembali? Jiang Fengran bertanya, terkejut. Nif, sudahkah yang lain kembali? Sumo bertanya. Dia merujuk ke Suner, Zan Luan. Longteng dan Xiao Xiao belum kembali, tetapi sisanya sudah kembali. Jiang Fengran menjawab, sebelum Sumo pergi sebelumnya, dia telah memerintahkan mereka untuk meminta semua orang kembali. Untungnya, kelompok mereka tidak pergi jauh untuk berlatih dan kebanyakan dari mereka kembali dengan cepat, dengan pengecualian Longteng dan Yi Xiao Xiao. Di mana mereka, Sumo bertanya. Tidak yakin, kami tidak dapat menghubungi mereka atau menemukan mereka. Jiang Fengran menggelengkan kepalanya. Sumo segera mengerutkan kening. Mereka tidak mungkin meninggalkan bintang Guzhou kan? Jika dia tidak berencana untuk melarikan diri dari tempat ini, tidak akan ada masalah. Namun, jika dia harus meninggalkan bintang Guzhou, dia hanya bisa meninggalkan mereka berdua jika mereka tidak kembali tepat waktu. Ambil sisanya, Sumo berkata ke arah Jiang Fengran. Baik. Setelah mendengar kata-katanya, Jiang Fengran segera meninggalkan gedung dan pergi untuk membawa sisa kelompok. Melihat punggung Jiang Fengran, Sumo menggelengkan kepalanya. Ji Zhang Fengran berada di puncak peringkat 2 Marsial Emperor Rilem-nya, kecepatan kultifasinya mengejutkan. Jiang Fengran sekarang tidak hanya memiliki konstitusi tubuh khusus, ia juga memiliki dua jiwa pertempuran. Dia bisa dianggap sebagai talenta top di Ancient Spirit Galaxy, bahkan sebanding dengan Wu Renwang. Selanjutnya, Jiang Fengran berbeda dengan Sumo. Dia tidak melatih keterampilan Marsial Arkan dan Qi yang dia butuhkan untuk berkultifasi sebenarnya hanya 10% dari yang dibutuhkan Sumo. Oleh karena itu, kecepatan kultifasinya sebanding dengan Sumo. Tidak lama kemudian, Jiang Fengran kembali bersama Sier, Zhan Luan, Sikong dan, Wen Ren Tian Du dan Kei Yun. Saudara Sumo, Sier tersenyum ketika dia melihat Sumo. Sumo menguasai. Satu demi satu, mereka semua tertawa. Sumo juga tersenyum ketika dia menyapa mereka berenam. Dengan pemeriksaan cepat, dia menemukan peringkat kultifasi mereka. Bakat mereka semua unik dan pangkat mereka juga berbeda satu sama lain. Jiang Fengran, Sikong dan, Wen Ren Tian Du dan Zhan Luan semuanya adalah Kaisar Marsial Peringkat 2. Adapun Sier, Kei Yun dan King Ya, bakat mereka sedikit lebih rendah dan mereka semua Kaisar Marsial Peringkat 1. Namun, ketiga wanita itu semua berada di puncak peringkat mereka. Kemudian, Sumo memimpin kelompok mereka ke sudut gedung dan bersiap untuk mengadakan pertemuan kecil. Semua orang, anggota suku Sorcerer sudah tahu bahwa kita berada di bintang Guzou. Saya khawatir kita harus mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari damai kita. Sumo memberi tahu kelompok itu dengan suara berat. Mereka semua terkejut, suku tukang sihir sudah tahu. Apakah mereka harus melarikan diri untuk kehidupan mereka lagi? Bottom of Form Bab 1365, Pengaturan dengan Istana Cakrawala Saudara Sumo, maksud Anda bahwa Anda akan membawa kami dan meninggalkan bintang Guzou? Sier bertanya lebih dulu. Ada saat hening sebelum Sumo menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, awalnya, aku memang punya niat membawa Istana Cakrawala bersamaku. Bagaimanapun juga, saya dapat melarikan diri kapan saja, namun, saya telah berubah pikiran. Petik 2 Kelompok itu tidak berbicara dan membiarkan Sumo melanjutkan. Suku Sorcerer tidak tahu keberadaanmu. Mereka hanya tahu tentang Kin Bu Si dan saya. Jadi kalian semua tidak dalam bahaya. Sumo berkata dengan suara berat. Kelompok mereka mengangguk. Ketika mereka pertama kali meninggalkan firma Manworld, mereka bersembunyi di perangkat ruang angkasa. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Aku berpikir bahwa aku harus membiarkan kalian semua tetap di sini. Jika aku benar-benar harus meninggalkan bintang Guzou, aku akan pergi sendiri. Petik 2 Sumo melanjutkan. Dia telah memikirkan semuanya. Jika dia membawa seluruh Istana Cakrawala bersamanya, mereka akan hancur jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Oleh karena itu, dia tidak siap untuk membawa tempat firma. Apakah mereka meninggalkan bintang Guzou atau tidak? Atau apakah dia harus lari dari galaksi Ancien Spirit? Dia akan membiarkan orang-orang Istana Cakrawala terus tetap berada di bintang Guzou. Saudara Sumo, bawa aku bersamamu. Sier berbicara dengan lembut. Dia tidak ingin dipisahkan dari Sumo. Jika Sumo benar-benar harus melarikan diri, dia pasti harus meninggalkan bintang Guzou. Siapa yang tahu berapa lama dia akan kembali. Sier, jangan terburu-buru. Terlalu berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Sumo menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Wajah Sier segera jatuh. Dia tahu bahwa Sumo telah membuat keputusan dan dia tidak akan dapat mengubah pikirannya. Sumo, ini mungkin. Kami tidak akan banyak membantu jika kami mengikuti Anda. Wen Ren Tiandu menghela nafas. Kekuatan mereka terlalu lemah dan mereka tidak hanya tidak dapat membantu Sumo, mereka akan menjadi beban baginya. Mif, aku akan meninggalkan tempat Cakrawala untuk kalian semua, Sumo mengangguk. Si Kong Yan yang selama ini diam sementara tiba-tiba berbicara, Sumo, aku punya ide yang mungkin ingin kamu coba. Petik 2. Ide apa? Sumo bertanya. Bakat kami tidak terlalu buruk, tinggal di Istana Cakrawala akan membatasi kemampuan kami karena tingkat kultivasi kami benar-benar terlalu lambat di sini. Wajah si Kong Yan berubah serius ketika dia berkata, Kupikir kita semua bisa meninggalkan Istana Cakrawala dan bergabung dengan negara adidaya lainnya untuk membantumu. Setelah mendengar kata-katanya, Sumo mulai merenungkannya. Memang ini bukan ide yang buruk. Jika beberapa dari mereka dapat bergabung dengan negara adidaya lainnya, itu akan sangat membantunya di masa depan. Apa yang kalian pikirkan? Sumo memandangi seluruh anggota kelompok. Saya setuju. Saya bertemu Marsial Honorable Peringkat Tinggi ketika saya pergi untuk berlatih sebelumnya. Dia adalah seorang penatua dan dia ingin aku menjadi muridnya. Saya menolaknya, kata Zan Luan. Saya juga setuju. Petik 2. Petik 2. Selain dari Sier, anggota kelompok lainnya setuju. Mereka semua memiliki niat untuk bergabung dengan negara adidaya. Namun, tanpa persetujuan Sumo, mereka tidak mengambil tindakan sendiri. Baik, maka saya juga setuju. Petik 2. Sumo menganggupkan kepalanya karena dia tidak ingin membatasi kemajuan mereka. Kemudian dia menambahkan, namun, saya punya permintaan. Kalian semua harus bergabung dengan negara adidaya yang sebenarnya. Petik 2. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan talenta kita saat ini, para adikkuasa akan berjuang untuk membuat kita bergabung dengan mereka. Si Kong Yan bercanda. Mif, semoga kalian semua memiliki kesempatan. Sumo tertawa. Jika mereka dapat bergabung dengan negara adikkuasa, itu akan sangat menguntungkannya. Setelah santai mengobrol dengan mereka untuk beberapa kalimat lagi, Sumo menatap Sier, Kei Yun, King Ya, dan Wen Ren Tian Du sambil berkata, kalian berempat, ikuti aku ke perangkat keramatku dan aku akan meningkatkan bakatmu. Baik, keempatnya sepakat secara serempak. Mereka tahu bahwa Sumo telah memberi si Kong Yan dan Jiang Feng Ran jiwa pertarungan, karenanya memungkinkan mereka untuk menjadi talenta top dengan jiwa pertarungan ganda. Mengenai masalah ini, mereka berempat sangat bersemangat tetapi mereka tidak mengangkatnya. Ini karena mereka tahu bahwa Sumo tidak hanya akan memberikan hadiah pada si Kong Yan dan Jiang Feng Ran, mereka juga akan memiliki peluang. Kemudian, dengan pikiran, Sumo membawa mereka berempat ke ruang gelang gioknya. Zan Luan, tidak ada yang tersisa untukmu. Begitu mereka melihat kelompok mereka menghilang, si Kong Yan bercanda dengan Zan Luan. Huff, aku sudah dilahirkan dengan dua jiwa pertarungan. Zan Luan mengejek dan sepertinya tidak terlalu peduli. Di dalam gelang giok, kelompok itu menatap dengan mulut ternganga dan mata mereka membelalak ke pemandangan di depan mereka. Pada saat itu, ruang seluas 300 meter dari gelang batu giok hampir terisi penuh. Banyak biji tambang batu spiritual berdiri tinggi seperti gunung dan disimpan berantakan di ruang angkasa. Selain itu, tidak jauh dari sana, dua pria dan seorang wanita sedang menggali batu spiritual. Pria dan wanita ini adalah Huxian dan dua jenius suku bertuah lainnya. Tuan, bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak biji batu spiritual? Dengan mulutnya ternganga, King Ya bertanya dengan tidak percaya. Mencurinya, Sumo tertawa ringan. Dia sebelumnya telah memerintahkan tiga suku penyihir untuk menggali batu. Mereka bertiga adalah martial royals dan tidak akan sulit bagi mereka untuk menggali batu. Mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka tidak lama kemudian. Mencuri, kelompok mereka semua terdiam saat mereka mendengar jawaban Sumo. Di mana orang bisa mencuri begitu banyak biji batu roh kelas tinggi. Baiklah, aku akan mulai memberi kalian jiwa pertempuran. Sumo tidak membuang waktu dan segera mulai bekerja. Dia pertama kali menggabungkan jiwa pertempuran untuk Wen Ren Tiandu. Dia adalah jiwa berjuang long sabar yang besar. Karena dia tidak berhasil mendapatkan soul fighting soul yang cocok, dia hanya bisa memberi Wen Ren Tiandu sebuah weapon fighting soul. Adapun Sier, ia memberinya bis fighting soul, burung mistis lima warna. Itu juga sangat kuat. Fighting soul asli Sier adalah phoenix hijau. Dengan lima burung mistis berwarna baru, dua bis fighting souls akan sangat cocok satu sama lain. Kemudian, Sumo mulai menggabungkan green fighting soul untuk King Ya. King Ya awalnya memiliki green long sword fighting soul yang kekuatan serangannya cukup bagus. Sumo telah siap untuk menggabungkan long sword fighting soul untuknya, tetapi dia menganggap bakatnya, dan campuran serangan dan pertahanan membuatnya akhirnya memutuskan untuk memberikan green fin fighting soul kepadanya. Terakhir, giliran Kei Yun. Kei Yun fighting soul asli adalah pedang, pedang pendek berwarna hitam berharga. Sumo memberinya pedang panjang berwarna hitam yang kekuatannya jauh lebih baik daripada jiwa sabre pendek aslinya. Kei Yun, ini untukmu. Begitu dia selesai, Sumo mengambil batu giok dan setelah dia memperbesarnya dengan pikirannya, dia menyerahkannya kepada Kei Yun. Tuan Istana, apa ini? Kei Yun mengenakan ekspresi bingung di wajahnya. Ini adalah skill hantu, yang sangat kuat. Ini sempurna bagi Anda untuk berkultivasi. Sumo berkata dengan nada serius. Dia telah memberi Kei Yun surga menggabungkan keterampilan hantu. Kei Yun adalah cabang dari suku hantu dan telah dilahirkan dengan afiliasi hantu. Dia adalah kandidat sempurna untuk keterampilan hantu ini. Oh, Kei Yun mengenakan ekspresi terkejut sekarang dan dia memeriksa gelang giok. Dengan itu, tubuhnya bergetar sekali, dan terserap ke dalam informasi di dalam gelang giok. Tuan Istana, keterampilan seperti apa yang Anda berikan pada suster Kei Yun? King Yia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sier dan Wen Ren Tian Du juga ingin tahu. Keterampilan hantu kelas sage kelas atas. Sumo berseru. Apa? Saat ketiga orang itu mendengarnya, mereka melompat kaget. Itu sebenarnya adalah skill kelas sage kelas atas. Sumo sebenarnya memiliki keterampilan kelas sage kelas atas, ini terlalu banyak. Bahkan murid inti dari 13 negara adik kuasa tidak akan memiliki hak istimewa untuk mengembangkan keterampilan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Kei Yun dengan singkat melihat melalui surga menggabungkan keterampilan hantu dan menghapus gelang giok dari benaknya saat dia mengenakan ekspresi kaget di wajahnya. Kei Yun, skill hantu ini sangat kuat. Namun, ini juga sangat sulit untuk dibudidayakan. Jika Anda ingin mengolahnya, Anda harus siap untuk itu. Sumo memperingatkan. Palace Master, skill hantu ini sangat cocok untukku. Terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Kei Yun mengambil gelang giok. Sambil menggertakkan giginya dan sedikit menggigit bibirnya, dia berkata dengan tulus. Matanya mencerminkan rasa terima kasihnya. Sumo telah memberikan keterampilan yang begitu berharga padanya karena kepercayaannya terhadapnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sebagai ketua istana, membantu kalian adalah tanggung jawabku. Sumo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mereka memutuskan untuk tidak terus menunggu, dan meninggalkan ruang gelang giok bersama tak lama setelah itu. Bottom of Form Bab 1366, ada ide untuk menyelesaikan ini. Sumo tinggal selama 10 hari di Istana Cakrawala, menggabungkan Fighting Souls untuk beberapa orang lain sebelum dia pergi. Sier sangat enggan, dan dia memegang rat-rat ke tangan Sumo, menolak untuk melepaskannya. Sebelum dia pergi, Sumo memberikan instruksi hati-hati bahwa Yudisi, Hai Mingjiang dan Raja Naga dari Laut Timur akan mengambil alih Istana Cakrawala begitu Sier, Zan Luan dan sisanya pergi. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa mereka dapat menerima murid di masa depan asalkan mereka adalah talenta terbaik. Namun, Istana Cakrawala tidak diizinkan untuk berkembang secara dramatis dan harus tetap berhati-hati dalam pertumbuhan mereka untuk mencegah menarik perhatian negara adidaya lainnya. Sumo meninggalkan banyak sumber daya untuk Istana Cakrawala, hanya menyisakan 40 ribu kristal roh rendah untuk dirinya sendiri sementara dia memberikan sisanya kepada mereka. Termasuk kristal spiritual, batu spiritual, senjata dan seni bela diri, dia tampaknya tidak ragu sama sekali ketika dia meninggalkan barang-barang menakjubkan ini untuk Istana Cakrawala. Biji batu spiritual di ruang gelang giok juga diberikan kepada mereka dan mereka menguburnya di tanah istana. Begitu dia telah menyelesaikan segalanya, Sumo bersiap untuk meninggalkan kota Tusan bersama dengan Sier, Sikongdan dan anggota kelompok lainnya. Mereka juga siap untuk berkeliling dunia. Mereka akan meninggalkan Star Guzu dan bahkan Ancien Spirit Galaksi tanpa mengetahui tujuan akhir mereka yang sebenarnya. Mereka semua memiliki tujuan bersama, yaitu untuk bergabung dengan negara adik kuasa yang kuat. Begitu Sumo meninggalkan kota Tusan, dia langsung menuju ke Akademi Shen Wu. Mengaktifkan jiwa pejuang yang tak terlihat, Sumo menyembunyikan dirinya dengan hati-hati dan sangat waspada terhadap bahaya. Untuk perjalanan ini kembali ke Akademi Shen Wu, dia harus ekstra hati-hati dan hati-hati. Tanda peringatan sedikitpun dan dia akan segera melarikan diri. Dia yakin bahwa tidak ada hanya satu anggota suku Sorcerer di Star Guzu sekarang. Jika dia ingin melarikan diri, itu akan sangat sulit. Satu-satunya pilihannya adalah melalui langit berbintang. Bahkan jika dia melarikan diri melalui langit berbintang, itu mungkin masih berbahaya karena dia mungkin tidak bisa bersembunyi dari Martial Honorables. Faktanya, taruhan terbaik Sumo sekarang adalah bersembunyi di Star Guzu. Menyembunyikan dirinya tidak akan terlalu buruk. Itu rencananya yang paling aman. Namun, ketika berita tentang dia menyebar melalui suku Sorcerer, mereka pasti akan mengirim sekelompok besar ahli ke Star Guzu, bahkan mungkin Imam Besar akan datang. Meskipun bintang Guzu besar, akan sangat sulit baginya untuk lepas dari genggaman Imam Besar. Meskipun ia menempati peringkat pertama di Dewan Sage Sejati dan bakatnya memang tinggi, Akademi Shen Wu mungkin masih belum melindunginya. Sumo terbang jauh ke Akademi Shen Wu tanpa berhenti. Beberapa hari kemudian, dia mendekati Akademi ketika meteor besar yang jatuh itu terlihat. Dia segera menurunkan kecepatannya dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Tidak Wu Ren Wang, dan tidak ada pria suku penyihir. Mungkin mereka telah menyembunyikan diri mereka dan tidak menunjukkan diri mereka di siang hari bolong. Sumo menghela nafas tetapi dia masih tidak menunjukkan dirinya dan terus mengaktifkan jiwa pejuang yang tak terlihat untuk memasuki Akademi secara diam-diam. Begitu dia memasuki Akademi, dia segera kembali ke kediaman guanya di puncak Huoyuan. Semuanya damai dan tampaknya tidak ada yang luar biasa. Sumo menunjukkan dirinya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Yang mengejutkan, ia menemukan bahwa baik Nikian dan Han Ying tidak ada dan lapisan debu tebal telah berkumpul di satu tempat. Aneh. Sumo sedikit mengernyit. Sebelum dia pergi, dia telah memerintahkan mereka berdua untuk tidak meninggalkan Huoyuan pik jika keluarga Tai Si memutuskan untuk membalas dendam padanya. Namun mereka berdua telah meninggalkan Huoyuan pik. Kemana mereka pergi? Sambil menghela nafas, Sumo duduk bersila di gua dan dia menunduk untuk memikirkan dengan hati-hati tentang rencananya berikutnya. Dia tidak tega berkultivasi atau melatih sama sekali. Suku Sorcerer sangat kuat. Meskipun itu hanya cabang Heavenly Underworld, itu masih luar biasa dan dia tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi suku saat ini. Dia membutuhkan seseorang untuk mendukungnya, dan Grandmaster Huoyuan adalah kandidat terbaiknya. Namun, bukan hanya dia tidak yakin apakah Grandmaster akan mampu menghadapi suku Sorcerer, apakah dia bahkan mau menghadapi suku Sorcerer adalah masalah lain. Shosh. Tepat ketika Sumo berpikir dalam-dalam, sesosok putih muncul di pintu masuk guanya. Itu adalah instruktur Muli. Grandmaster ingin kau melihatnya. Muli menatap Sumo dan dengan santai menginstruksikannya. Nif. Sumo menganggup dan mengangkat dirinya. Dia hanya berencana untuk pergi menemui Grandmaster Huoyuan dan tidak berharap Grandmaster akan mengundangnya. Namun, dia merasa bahwa instruktur Muli menatapnya dengan aneh, seolah-olah dia adalah monster. Instruktur Muli, apakah anda secara teratur datang ke Huoyuan Peak? Sumo bertanya, berseri-seri. Dia ingin berbicara dengannya dan mencari tahu alasan Grandmaster Huoyuan menemukannya. Ayo pergi. Namun, dia tampaknya tidak berminat untuk mengobrol karena dia segera berbalik dan terbang ke udara. Sumo kehilangan kata-kata. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan gua untuk terbang menuju puncak Huoyuan di mana Grandmaster Huoyuan tinggal. Gerbang istana besar perlahan dibuka tetapi instruktur Muli tidak ada di sana, hanya Grandmaster Huoyuan muncul di depannya. Matanya terpejam ketika dia duduk dengan tenang di kursi besar aula, seolah-olah dia adalah seorang tua-tua. Sumo menarik nafas dalam-dalam sebelum ia melangkah ke istana dan berdiri di depan Grandmaster Huoyuan. Salam untuk Grandmaster. Sumo membungkuk ke arah Grandmaster. Grandmaster Huoyuan perlahan membuka matanya ketika dia mendengar Sumo. Dengan tatapan hangat, dia menatap pria muda itu. Sumo, saya mendengar bahwa Dewan Sage Sejati telah muncul, dan Anda peringkat pertama di atasnya. Grandmaster Huoyuan bertanya dengan lembut. Wajahnya tenang dan dia tampak seperti orang tua yang baik hati. Hmm. Sumo sedikit terkejut sebelum dia menganggupkan kepalanya dengan canggung. Ini. Ya. Dia menyadari bahwa sekarang bahwa pelelangan di Glory City telah berakhir, berita bahwa dia menjadi yang pertama di True Sage Board mungkin akan tersebar di seluruh Star Gusu. Selain itu, seharusnya tidak lama sampai seluruh Ancien Spirit Galaxy tahu. Aku juga mendengar bahwa kamu dan suku bertuah memiliki beberapa permusuhan antara satu sama lain. Salah satu jenius mereka bahkan ingin membunuhmu. Grandmaster Huoyuan bertanya. Nif. Sumo menganggupkan kepalanya dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, kami memiliki dendam besar terhadap satu sama lain. Semua suku penyihir dari Heavenly Underworld Star ingin membunuhku. Petik 2. Dia tidak menyembunyikan informasi ini dan ingin melihat apakah Grandmaster akan memberinya perlindungan dengan pengetahuan ini. Oh, dendam apa? Grandmaster Huoyuan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. Aku membunuh lebih dari seribu jenius penyihir muda dan juga menghancurkan beberapa kota di Heavenly Underworld Star, menewaskan lebih dari seratus ribu suku penyihir. Kata-kata Sumo mengejutkan. Grandmaster tidak berbicara setelah mendengar kata-katanya. Pandangan mendalam dan misterius dipegang di matanya, yang tidak bisa dipahami oleh Sumo. Grandmaster, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Sumo mencoba menyelidiki lebih jauh. Tentu saja, dia tidak berpikir dia bisa menyelesaikan dendam mereka sepenuhnya. Sebaliknya, ia hanya ingin lepas dari kesulitannya saat ini. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa menyelesaikan dendam ini? Grandmaster Huoyuan dengan tenang membalas. Aku pikir itu tidak mungkin. Sumo menggelengkan kepalanya. Ini adalah dendam yang mendalam, dan dia tahu itu akan sangat sulit untuk diselesaikan. Bottom of Form Bab 1367, tidak ada tekanan. Awan kesunyian menyelimuti istana. Mata Grandmaster Huoyuan tertutup dan dia tidak berbicara. Sumo sedikit tidak sabar. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, Grandmaster, tukang sihir suku sudah tahu bahwa saya di Akademi Shen Wu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana menurut Anda? Grandmaster Huoyuan membalas lagi. Sumo mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Setiap kali dia mengajukan pertanyaan, Grandmaster mengajukan pertanyaan lain. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Sumo mengakui dengan suara rendah, aku sedang berpikir, jika Akademi bersedia memberi aku perlindungan, maka aku akan tinggal di sini. Jika tidak, saya akan melarikan diri. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya terfokus pada Grandmaster. Ini karena Akademi Shen Wu tidak mengizinkan murid melarikan diri sepenuhnya sehingga mereka bergabung dengan salah satu kekuatan super. Setelah mendengar kata-kata Sumo, Grandmaster Huoyuan berbicara setelah beberapa saat hening, tetap di Akademi untuk saat ini. Selama kamu tetap di sini, seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Nif. Sumo menganggupkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu, tetapi Imam Besar Suku Penyihir tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus saya lakukan jika dia datang secara pribadi? Petik 2. Tidak akan ada masalah. Selama cabang utama Suku Sorcerer tidak ikut campur, cabang samping mereka pasti tidak akan menimbulkan masalah di sini. Grandmaster Huoyuan menggelengkan kepalanya. 13 kekuatan super di belakang Akademi itu kuat. Meskipun tak satu pun dari mereka yang lebih kuat dari cabang utama Suku Sorcerer, kekuatan gabungan mereka jelas sesuatu yang harus ditakuti. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang mengabaikan 13 kekuatan super, Akademi Senwu sendiri jauh lebih kuat daripada cabang utama Suku Sorcerer. Dalam sejarahnya yang panjang, ada banyak murid yang tidak memutuskan untuk bergabung dengan 13 negara adidaya dan akhirnya bergabung dengan Akademi itu sendiri. Misalnya, Grandmaster Huoyuan sendiri adalah murid Akademi dan dia akhirnya menjadi instruktur dan kemudian seorang Grandmaster tidak meninggalkan Akademi sama sekali. Ada banyak contoh murid yang tinggal di Akademi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Akademi Senwu itu sendiri jauh lebih tinggi daripada kekuatan super, seperti fraksi pengadilan Kaisar Leluhur di belakangnya. Tentu saja, hubungan antara Akademi Senwu dan 13 negara adidaya berjalan sangat dalam. Banyak ahli Akademi dan banyak anggota dari 13 negara adidaya adalah teman baik, kawan, dan bahkan senior dan junior. Di satu sisi, Akademi Senwu bisa dikatakan kekuatan 13 negara adidaya. Tentu saja, meskipun suku sorcerer surgawi dunia bawah tidak dianggap sangat kuat, masih ada cabang utama. Cabang utama adalah salah satu kekuatan terbesar di seluruh galaksi Ancien Spirit dan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Akademi Senwu karena memiliki kekuatan yang saleh. Itu bagus. Sumo menghela nafas lega sebelum melanjutkan, lalu, akankah cabang utama ikut campur dalam hal ini? Saya tidak yakin, tapi aku berpikir bahwa cabang Heavenly Underworld Star akan mencoba dan menyelesaikannya sendiri. Grandmaster Huo Yuan menjawab, Biasanya, cabang utama tidak akan melibatkan diri dalam hal-hal semacam ini. After all, cabang sorcerer tribe bintang dunia surgawi mungkin tidak akan mencari bantuan dari cabang utama untuk kaisar bela diri belaka seperti Sumo. Kecuali kemampuan Sumo mengancam suku sorcerer bintang dunia surgawi, cabang samping ini tidak akan meminta bantuan cabang utama untuk menyingkirkannya. Sumo menghela nafas lega, kira dia akan aman dalam jangka pendek. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya bersama dan berterima kasih kepada Grandmaster, terima kasih atas bimbingan Anda. Ya, kamu tidak perlu terlalu stres dengan masalah ini. Kembali dan terus berkultivasi, Grandmaster memerintahkan dengan ringan, melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan. Aku akan pergi kalau begitu. Sumo membungkuk ke arah Grandmaster lagi sebelum dia keluar dari aula besar. Grandmaster Huoyuan menghela nafas dalam-dalam setelah Sumo pergi. Kemudian, dia menutup matanya dan terus duduk di kursinya. Beberapa saat kemudian, langkah kaki ringan terdengar saat Muli memasuki aula besar. Menguasai, Muli membungkuk sedikit ke arah Grandmaster Huoyuan. Muli, ada apa? Grandmaster Huoyuan membuka matanya dan tersenyum. Dia senang dengan Muli. Gadis ini berbakat, apakah itu bakat atau keterampilan kultivasi? Yang paling penting, dia sangat pekerja keras. Biasanya, dia akan menugaskan Muli untuk membantunya dengan berbagai tugas. Tuan, saya mendengar apa yang Anda katakan kepada Sumo. Muli berkata, sedikit malu. Oh, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Grandmaster Huoyuan tertawa. Dia tidak menyalahkannya atas tindakannya. Aku ingin bertanya, apakah kamu akan melindungi Sumo? Dengan nada serius, Muli bertanya. Tentu saja, dia memiliki bakat luar biasa, aku pasti akan melindunginya. Grandmaster Huoyuan mengangguk. Muli menghela nafas lega sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu benar-benar seperti yang mereka katakan. Bahwa ia memiliki empat jiwa pertarungan dan dua konstitusi tubuh spesial. Itu tidak mungkin, kan? Petik 2. Muli tidak percaya rumor ini. Jujur saja, tidak ada yang mau, itu terlalu banyak. Tidak, Grandmaster Huoyuan menggelengkan kepalanya. Muli menghela nafas, rumor itu tidak benar setelah semua. Namun, kata-kata selanjutnya yang dikatakan Grandmaster Huoyuan, benar-benar mengejutkannya. Dia memiliki tiga konstitusi tubuh. Grandmaster Huoyuan berkata dengan suara lembut. Namun, bagi Muli, itu terdengar seperti Guntur telah menggelegar tepat di samping telinganya. Mengenakan pandangan bingung, dia menatap kosong pada Grandmaster dengan seluruh tubuhnya membatu. Tiga konstitusi badan khusus. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin satu orang memiliki tiga konstitusi khusus? Dia jenius, jenius sejati. Jenis yang kita lihat sekali dalam satu milenium. Grandmaster Huoyuan menghela nafas. Dia diam-diam telah memeriksa barusan dan mengetahui bahwa Sumo memiliki tiga konstitusi badan khusus. Ini, dia tidak tahu sebelumnya. Namun, di bawah tekadnya yang kuat, tampaknya seolah-olah tiga konstitusi badan khusus Sumo telah bergabung menjadi konstitusi badan khusus yang sama sekali baru. Menuju bakat Sumo, Grandmaster Huoyuan sama-sama terkejut. Dia hanya tidak menunjukkannya. Dia telah hidup begitu lama dan tidak pernah mendengar talenta seperti itu. Dengan bakat seperti itu, dia pasti tidak akan duduk dan menonton Sumo dibunuh oleh suku bertuah. Sedangkan untuk menganggapnya sebagai murid, dia tidak bisa mempertimbangkannya lagi. Mungkin membiarkan Sumo tumbuh secara mandiri akan menjadi yang terbaik. Sejak berita Trusage Board menyebar, para petinggi di Akademi semuanya terkejut. Mereka semua memperhatikan Sumo dengan hati-hati dan berusaha menerimanya sebagai murid mereka. Namun, karena Sumo tinggal di puncak Huoyuan-nya, orang-orang lainnya secara alami tidak berani membawanya pergi. Dalam dua hari terakhir, dua Marsial Sage bahkan datang secara pribadi ke istana untuk bertanya tentang Sumo, jelas dengan maksud membawanya sebagai murid. Mengenai hal ini, Grandmaster Huoyuan sangat jelas. Dia secara pribadi akan mengawasi pertumbuhan budidaya Sumo dan karenanya, dia telah menolak dua Marsial Sage. Dia tidak ingin Sumo menjadi murid mereka. Sumo adalah orang yang berdosa dan masa depannya kacau. Dia tidak harus menjadi murid orang lain. Kalau tidak, dia akan menghancurkan keseimbangan di Akademi. Muli tetap tertegun dan tak bisa berkata-kata. Dia tidak meragukan kata-kata Grandmaster Huoyuan. Karena dia mengatakan bahwa Sumo memiliki tiga konstitusi badan khusus, maka itu pasti benar. Namun, empat Fighting Souls dan tiga konstitusi tubuh khusus yang benar-benar menentang semua harapannya. Jika Sumo benar-benar memiliki bakat seperti itu, itu akan cukup untuk mengguncang seluruh galaksi Ancien Spirit. Muli, jika kamu bisa, cobalah dan tetap berhubungan dengan dia. Pria ini tidak sederhana, dia akan membawa kelebihan dan kekurangan. Saran Grandmaster Huoyuan. Ini, Muli hanya ingin mengikuti Grandmaster dan belajar kahlian dengan damai. Setelah mendengar kata-katanya, Muli terkejut, tapi dia tetap bertekad dengan kata-katanya. Keke, Anda begitu bertekad, kahlian kami pasti membutuhkan tekad seperti ini. Petik 2. Grandmaster Huoyuan berseri-seri. Kemudian, dia memeriksa kemajuan Muli dengan kahliannya dan dengan hati-hati membimbingnya melalui tantangan yang dihadapinya. Bab 1368, Penyiksaan Jiwa. Begitu Sumo meninggalkan istana Grandmaster Huoyuan, dia kembali ke guanya. Dengan saran Grandmaster, dia agak lebih santai dan bisa bersiap untuk berkultivasi. Di gua, Sumo mengambil lima keterampilan bela diri yang telah dia beli di pelelangan dan dengan hati-hati melewati mereka secara detail. Kelima keterampilan bela diri ini masing-masing, 10 arah keterampilan slash keterampilan pertumbuhan tak berujung, rekam Narcissus, 3000 keterampilan mengamuk api, keterampilan Dewa Bumi Treasury. Kelima keterampilan ini adalah keterampilan berbasis emas, kayu, air, api, dan tanah. Itu sempurna untuk menggantikan lima keterampilan kekaisarannya. Sumo pertama kali memulai dengan Narcissus record berbasis air. Karena dia tidak yakin apakah keterampilan lima elemen Grand akan dapat menggabungkan lima keterampilan imperial, dia mulai dengan keterampilan berbasis air. Keempat keterampilan elemen lainnya, kayu dan api, tanah dan emas, semua bisa bergabung satu sama lain. Hanya skill elemen air yang tidak bisa bergabung dengan elemen lain. Jika dia mengolah salah satu dari empat elemen lainnya sekarang, itu akan mempengaruhi kekuatannya secara keseluruhan. Oleh karena itu, hanya mengolah keterampilan berbasis air pertama tidak akan mempengaruhi kekuatannya terlalu banyak. Bahkan jika itu mempengaruhi kekuatannya, itu hanya untuk meningkatkannya dan tidak menguranginya. Keterampilan marsial tengah terhormat sangat brilian. Sumo memejamkan mata dan melihat rinciannya selama tiga hari penuh sebelum akhirnya dia memahaminya. Kemudian, dia mulai mengolah catatan Narcissus. Ada lima peringkat untuk catatan Narcissus dan dia mulai berkultivasi dari peringkat pertama. Saat dia mengaktifkan skill, kekuatan gelap di dalam dirinya beredar. Kekuatan gelap berbasis air di dalam curnet dan perlahan ini menjadi lebih padat dan kuat. Proses ini sangat lambat dan hari-hari berlalu. Sekitar delapan hari kemudian, kekuatan gelap di dalam tubuh Sumo hampir siap. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia telah mencapai peringkat pertama dari catatan Narcissus. Dia baru saja selesai mempersiapkan angkatan gelap untuk keterampilan dan dapat dianggap selangkah lebih maju untuk menguasai keterampilan. Sepertinya tidak ada yang salah. Mata Sumo bersinar terang. Setelah dia menyelesaikan sirkulasi kekuatan gelap di dalam dirinya, lima jenis kekuatan gelap dalam dirinya tampaknya tidak gelisah dan sangat tenang. Kemudian, dia dengan hati-hati mengaktifkan Grand Chaos Five Elements Skill. Skill lima elemen langsung digulung dan diaduk. Seperti awan yang bergerak di langit dan air mengalir melalui sungai, itu sangat halus. Sangat mungkin, Sumo langsung tersenyum. Ini berarti bahwa Grand Chaos Five Elements Skill kompatibel dengan keterampilan Rilem terhormat. Namun, Sumo tidak terlalu bersemangat. Dia masih belum bisa memastikan sepenuhnya karena empat keterampilan lainnya masih keterampilan peringkat imperial dan mereka belum ditingkatkan. Sumo menghela nafas. Ini pertanda baik. Karena skill Narsisus kompatibel dengan empat skill lainnya, Grand Chaos Five Elements Skill mungkin bisa kompatibel dengan semua lima skill peringkat terhormatnya. Jika itu masalahnya, dia bahkan tidak perlu mengolah surga menggabungkan keterampilan hantu. Jika Grand Chaos Five Elements Skill bisa bergabung dengan lima medium honorable skill, kekuatannya akan sangat menakutkan. Kemudian, Sumo tidak berpikir lebih jauh dan dengan tenang menumbuhkan keterampilan Narsisus. Sama seperti itu, dia dengan tenang berkultivasi selama dua hari ketika tiba-tiba suara Ren Yun Du terdengar dari luar guanya. Kakak Su. Sumo membuka matanya dan menggunakan tekadnya untuk mengkonfirmasi bahwa Ren Yun Du saat ini melayang di udara di Huo Yuan Peak. Saudara Ren, silakan masuk. Sumo berjalan keluar dan mengundangnya masuk. Ren Yun Du tidak ragu dan segera terbang turun dan berjalan ke gua abadi bersama Sumo. Selamat, Saudara Su. Mereka berjalan ke gua dan duduk di meja batu sebelum Ren Yun Du memberi selamat kepada Sumo dengan semua senyum. Saudara Ren, apa yang kamu bicarakan? Sumo bingung karena dia tidak tahu mengapa Ren Yun Du memberinya selamat. Keke, Brother Su, berita tentang kamu menjadi yang pertama di Dewan Terusage telah menyebar ke seluruh Stargusu. Secara harfiah semua orang tahu tentang hal itu dan namamu praktis bisa mengguncang seluruh galaksi Ancient Spirit, bukankah itu layak untuk diberi selamat? Ren Yun Du tertawa. Sumo terdiam. Jika bukan karena Dewan Sage Sejati ini, dia tidak akan begitu pasif. Saudara Ren, Dewan Sage Sejati ini membuat saya masuk ke perairan berbahaya. Sumo menghela nafas. Itu benar, ada banyak orang jenius yang berkumpul di luar akademi yang ingin menantangmu. Petik 2. Ren Yun Du mengerti dari mana Sumo berasal dan dia mengangguk. Kultifasi Sumo tidak tinggi sekarang tetapi dia peringkat pertama di Dewan Sage Sejati. Ini jelas menempatkannya di perairan berbahaya. Ada hal seperti itu. Sumo terkejut, banyak orang di luar akademi ingin menantangnya. Iya, mereka semua ingin menantang Anda. Namun, mereka tidak diizinkan masuk akademi. Kamu telah bersembunyi di gua abadi ini jadi tentu saja kamu tidak akan tahu. Ren Yun Du memberi tahunya. Mif, aku tidak perlu repot dengan orang-orang itu. Sumo menggelengkan kepalanya sembarangan. Dia sedang tidak ingin menantang mereka. Saudara kusu, aku datang hari ini di bawah perintah putra suci. Aku perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Wajah Ren Yun Du berubah serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada kedua temanmu? Tanya Ren Yun Du. Dua teman. Sumo melompat dengan kesadaran, maksudmu Nikian dan Han Ying. Nif, sepertinya kamu belum tahu, mereka berdua diseret ke olah penegakan hukum. Kata Ren Yun Du. Apa, apa yang terjadi? Setelah mendengar kata-katanya, wajah Sumo langsung berbalik dan dia berdiri dan bertanya. Nikian dan Han Ying diseret ke olah penegakan hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak heran mereka berdua tidak ada di sana dan debu menumpuk di gua abadi. Ren Yun Du menghela nafas panjang dan melanjutkan, Yutian Han berkata bahwa Nikian dan Han Ying membunuh Zhao Cheng dan Guo Jianqing. Olah penegakan hukum memenjarakan mereka di ruang penyiksaan. Petik 2. Sial, Sumo sangat marah. Dia jelas adalah orang yang membunuh Zhao Cheng dan Guo Jianqing tetapi Yutian Han benar-benar mendorong kesalahan pada Nikian dan Han Ying. Ini jelas dia menuntut balas dendamnya. Keluarga Taishi tidak bisa menghadapinya secara langsung dan mereka telah menggunakan cara tercelah seperti itu pada teman-temannya. Saudaraku Su, kamu tidak perlu khawatir, mereka hanya dipenjara di sana selama 5 tahun. Ren Yun Du meyakinkannya. Seperti apa ruang penyiksaan itu? Sumo bertanya. Ruang penyiksaan adalah tempat akademi menghukum para murid. Mereka akan menderita penyiksaan jiwa di mana setiap menit hidup seperti neraka. Ren Yun Du menjawab. Wajah Sumo langsung berubah gelap saat niat membunuh memenuhi hatinya. Hukuman ini terlalu berat. Meskipun tidak ada ancaman bagi kehidupan mereka, 5 tahun menyiksa jiwa mereka dapat membuat mereka gila. Sumo, jangan terburu-buru dulu. Tunggu anak suci kembali dan kita akan membahas masalah ini. Dia takut Sumo akan pergi langsung ke Yu Tian Han untuk membalas dendam. Kapan anak suci akan kembali? Wajah Sumo jelek ketika dia menanyakan hal ini. Yu Tian Han ini hanya mencari kematiannya sendiri. Apakah keluarga Taishi benar-benar akan bertarung dengannya? Putra suci memiliki sesuatu untuk diselesaikan. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Kata Ren Yun Du. Setelah beberapa saat hening, Sumo menghela nafas berat dan menekan niat membunuh di dalam hatinya sebelum dia menganggupkan kepalanya. Baiklah, aku akan menunggu beberapa hari sampai anak suci kembali. Dia tidak gegabuh. Nikian dan Han Ying telah dipenjara tetapi dia tidak mungkin membunuh seluruh balai penegakan hukum. Keadaannya saat ini buruk. Suku penyihir keluar untuk membunuhnya di luar dan keluarga Taishi berusaha membalas dendam di dalam. Dia hanya bisa menunggu Gu Tian Yi kembali. Bab 1370. Sumo tidak segera membalas Gu Tian Yi tetapi dia menundukkan kepalanya dan berpikir bahwa dia belum pernah memikirkan real sage rilem sebelum ini. Yang dia khawatirkan adalah berkultivasi dengan damai dan memastikan keselamatannya sendiri. Namun, sepertinya dia harus pergi sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan Nikian dan Han Ying dan mereka harus menderita lima tahun karena jiwa mereka disiksa. Meskipun Nikian dan Han Ying tidak terlalu berbakat, mereka adalah teman yang sangat tulus dan baik. Sumo menganggap mereka berdua sebagai teman sejati. Jika ada yang ingin dia tidak peduli dengan kesejahteraan teman-temannya, dia tidak akan bisa. Dia tidak yakin dengan seluruh situasi atau apakah itu seperti yang dikatakan Gu Tianyi. Namun, Gu Tianyi mungkin tidak akan berbohong padanya karena dia tidak punya motif. Baiklah, aku akan pergi ke real sage rilem delapan bulan kemudian. Sumo akhirnya setuju dengan Gu Tianyi. Tentu saja, dia masih harus melihat situasi pada titik itu delapan bulan kemudian sebelum dia bisa memutuskan. Jika meninggalkan Akademi Shen Wu terlalu berbahaya, maka dia harus mengandalkan ide lain. Itu bagus. Gu Tianyi tertawa ringan. Akan menjadi hal yang baik baginya jika Sumo benar-benar bisa meninggalkan namanya di True Sagestella. 30 tahun di Akademi sudah hampir dan segera, ia harus membawa sekelompok bakat kembali ke fraksi pengadilan Ancestor Kekaisaran. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkan bakat top seperti Sumo. Sumo akan menjadi kekuatannya lain kali dan dia akan berhutang banyak padanya. Sumo, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Selama itu ada dalam kemampuanku, aku pasti tidak akan menolakmu. Gu Tianyi tersenyum. Terima kasih, Saudara Gu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Gu Tianyi. Haha, pastinya, Gu Tianyi tertawa ringan. Kakak Su, Saudaraku Su, petik 2. Tepat pada saat itu, sebuah suara cemas terdengar dari luar. Hem. Sumo bingung. Itu suara Syebin, apa yang terjadi? Sumo dan Gu Tianyi bertukar pandang sebelum mereka pergi. Syebin berdiri tepat di puncak gunung. Borter Sye, ada apa? Sumo bertanya dengan suara berat. Kakak Su. Tepat ketika Syebin hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat Gu Tianyi di samping Sumo dan segera membungkuh, salam untuk anak suci. Nif. Gu Tianyi dengan santai menerima busur dan memberi isyarat agar Syebin merasa nyaman. Kemudian, Syebin berkata kepada Sumo, Saudara Kusu, ada banyak orang berkumpul di luar akademi yang ingin menantangmu. Pada awalnya, mereka semua baik-baik saja dan mereka pergi ketika Anda tidak muncul. Namun, saat ini ada beberapa yang bertindak sangat tidak masuk akal. Petik 2. Bagaimana tidak masuk akal? Sumo mengerutkan kening saat dia bertanya. Mereka mengatakan bahwa kamu tidak layak peringkat pertama. Anda tidak memiliki nama untuk diri sendiri dan Anda adalah seorang pengecut yang bersembunyi di kulit Anda sendiri. Wajah Syebin jatuh. Alasan mengapa dia datang ke Sumo adalah untuk membuat Sumo mengajari mereka pelajaran. Bagaimanapun, orang-orang ini datang atas kemauan mereka sendiri untuk menantang Sumo. Jika Sumo tidak menerima tantangan mereka setelah waktu yang lama, itu akan merusak reputasi akademi. Kakak Sye, itu hanya masalah kecil, jelek, jangan khawatir tentang itu. Sumo menggelengkan kepalanya. Tapi, orang-orang ini terlalu banyak. Syebin tidak puas. Mereka bersedia bertindak dengan cara ini, maka kita akan membiarkan mereka. Sumo dengan ringan berkata seolah dia tidak peduli sama sekali. Ini, Syebin memasang tampang tak berdaya di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa Sumo akan keluar dan menerima tantangan mereka dan tidak berpikir bahwa Sumo tidak akan peduli sama sekali. Saudara Sye, apakah Anda ingin masuk dan duduk? Sumo tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Syebin menggelengkan kepalanya sebelum memberi hormat pada Gutian Yi dan berbalik untuk meninggalkan gua abadi. Saudaraku Su, aku akan pergi juga. Jika Anda punya waktu, datanglah ke puncak Tianyi saya. Gutian Yi tersenyum pada Sumo. Baik, Sumo mengangguk. Beberapa saat kemudian, Sumo kembali ke gua dan mulai berkultifasi lagi. Sumo tidak peduli tentang hal-hal di luar dan fokus pada kultifasinya. Namun, hal-hal di luar akademi berubah. Di luar gerbang Grand dan Mega Akademi, sekitar 100 seniman bela diri muda telah berkumpul. Aura yang mereka berikan tidak biasa dan orang bisa mengatakan bahwa mereka bukan seniman bela diri biasa. Apakah ini Sumo, seorang pengecut yang bersembunyi di kulit kura-kura? Ya, kami menantangnya di siang hari bolong dan dia bahkan tidak menunjukkan dirinya. Pertama di Dewan Sageh Sejati, dia bahkan tidak berani menerima tantangan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Tangisan dan hinaan tidak berhenti karena para penantang semuanya terlihat jijik. Di antara mereka, orang yang paling banyak menghina adalah pria muda yang tampak rata-rata dalam setelan abu-abu. Matanya bersinar cemerlang, mencerminkan keaktifannya. Bukan hanya penghinaannya yang terburuk, ia bahkan mendorong yang lain untuk mengikutinya. Tepat di gerbang akademi, beberapa instruktur berdiri dan mencoba mengendalikan kekacauan. Saat ini, beberapa murid akademi juga berkumpul di gerbang, semua menatap kelompok penantang. Mengapa Sumo tidak keluar? Ya benar, orang-orang ini sangat kasar dan dia masih tidak akan keluar. Apakah dia takut? Petik 2. Sumo bukan pengecut. Namun, sekelompok huligan ini benar-benar tidak menghormati dan mengakui bahwa Sumo adalah yang pertama di Dewan Saga Sejati. Petik 2. Para murid terlibat dalam perbincangan sengit saat mereka semua mengenakan ekspresi tidak setuju di wajah mereka. Kelompok ini datang untuk sebuah tantangan tetapi mengabaikan otoritas akademi. Namun, mereka semua menantang Sumo dan murid-murid lainnya tidak bisa ikut campur. Di luar gerbang agung, kilatan dingin melewati mata pemuda yang abu-abu cocok itu. Dia telah melemparkan penghinaan begitu lama dan Sumo masih tidak muncul. Kemudian, dia menelan sebelum melangkah maju dan berteriak, Sumo ada di akademi, apakah kalian semua tidak akan mengeluarkannya? Kami sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa ia berada di peringkat pertama. Jika dia benar-benar ingin menjadi yang pertama di Dewan Saga Sejati, maka dia harus datang dan mengalahkan kita. Petik 2 Begitu pemuda abu-abu yang cocok berbicara, sekelompok penantang di belakangnya juga mengikuti dan berteriak. Betul sekali. Datang dan tantang kami. Petik 2 Jika kamu memiliki kemampuan lalu keluar, jangan menjadi tikus dan sembunyikan. Petik 1 Kamu benar-benar tidak pantas disebut yang pertama di Dewan Saga Sejati. Sebuah kekacauan suara naik satu demi satu. Para penantang ini semuanya jenius di bintang Guzou dan bintang-bintang terdekat lainnya. Tidak ada dari mereka yang lemah dan tingkat kultivasi mereka semua mirip dengan Sumo. Tujuan mereka jelas untuk menurunkan Sumo dan membuat nama mereka dikenal di seluruh galaksi Ancien Spirit. Siapa Sumo? Orang nomor satu di Dewan Saga Sejati. Jika ada yang bisa mengalahkannya, mereka akan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Sumo telah mengasingkan diri, kalian semua harus kembali. Si Ebin mengeraskan wajahnya saat dia berjalan keluar dan berteriak ke arah sekelompok penantang. Saudara ini di sini, apakah anda kenal Sumo? Pria muda berjas abu-abu itu bertanya pada Si Ebin ketika dia menatapnya. Tentu saja saya tahu, kata Si Ebin. Baiklah, tolong bantu aku menyampaikan pesan padanya. Senyum menyeramkan muncul di bibir pemuda itu ketika dia berbicara dengan suara dingin. Tolong katakan padanya, orang nomor satu di Dewan Saga Sejati, bahwa dia hanya omong kosong di mataku. Saya adalah peringkat kultivasi yang sama dengan dia dan saya dapat dengan mudah menginjak-injaknya. Petik 2 Kamu, wajah Si Ebin menjadi kosong. Pria ini sebenarnya sangat arogan, dia tidak takut pada kata-katanya sama sekali. Begitu semua orang mendengar kata-kata pemuda itu, para murid akademi dan para penantang semuanya terkejut. Terkejut melihat kesombongan pria ini. Bab 1371, Kedatangan Imam Besar. Baiklah, saya akan membantu anda menyampaikan pesan anda. Jika Sumo keluar, anda pasti akan membayar kesombongan anda. Petik 2 Si Ebin menghela nafas berat sebelum dia berbalik dan berjalan ke rumah bagian dalam lagi. Kali ini, dia harus meyakinkan Sumo untuk merawat pria ini. Kilatan licik melewati mata pemuda yang mengenakan setelan abu-abu itu. Pria ini adalah Wu Ren Wang. Dia menggunakan beberapa kemampuan dan tindakan khusus untuk menekan kultivasinya dan mengubah penampilan dan auranya. Dia bahkan menyembunyikan segel sukunya karena dia ingin memancing Sumo keluar. Selama Sumo keluar, dia akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Tentu saja, ini tidak bisa terjadi tepat di depan pintu akademi. Di Gua Abadi di Huo Yuan Peak, Sumo tidak berhasil berkultivasi lama sebelum Si Ebin kembali lagi. Kakak Su, para penantang di gerbang benar-benar terlalu sombong. Aku tidak tahan mereka. Si Ebin berteriak ke arah Gua Abadi Sumo. Sumo membuka matanya dan pandangan tak berdaya melewati mereka. Dia tidak memecat mereka tetapi jika mereka terus meneriaki penghinaan, itu akan benar-benar merepotkan baginya. Namun, dia tidak bodoh. Jika ada banyak ahli suku Sorcerer di luar sana, dia akan berada dalam bahaya saat dia melangkah keluar. Pada saat itu, para ahli suku Sorcerer akan membunuhnya dalam sekejap mata. Bahkan jika Akademi ingin membantu Sumo, itu sudah terlambat. Tidak mungkin ini adalah skema suku Sorcerer kan. Kilatan cemerlang melewati mata Sumo dan semakin dia memikirkannya, semakin besar tampaknya itu benar. Jika itu masalahnya, semakin banyak alasan mengapa dia tidak boleh keluar. Meskipun Sumo merasa bersalah, dia hanya bisa menahannya sementara. Bagaimanapun, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat sekarang dan mempersiapkan Rilem Sage Sejati. Tidak ada waktu baginya untuk peduli tentang para penantang itu. Syebin, pergi dan beritahu mereka. Mereka yang ingin menantangku dan mendapatkan nama untuk diri mereka sendiri akan melakukannya di Rilem Sage Rilem. Sumo berteriak. Ini, wajah Syebin jatuh. Dia tidak mengerti mengapa Sumo tidak menerima tantangan apapun bahkan setelah sekian lama. Kecuali Sumo tidak memiliki kepercayaan diri. Itu tidak mungkin benar. Broter Su, peringkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka semua memiliki peringkat yang sama denganmu. Syebin mencoba membujuknya lagi. Namun, keheningan menyelimuti gua abadi dan Sumo tidak berbicara lagi. Akhirnya, Syebin hanya bisa pergi tanpa daya. Begitu dia kembali ke gerbang, Syebin dengan enggan menyampaikan pesan penuh Sumo kepada Wu Ren Wang dan para penantang lainnya. Saat kata-kata Syebin jatuh, gelombang kekacauan menyapu kelompok penantang saat banyak kata-kata kutukan memenuhi udara. Bahkan beberapa murid di Akademi merasa malu. Sumo benar-benar pengecut. Bahkan sebagai peringkat pertama di Dewan Sage Sejati, dia masih tidak mau menerima tantangan. Tidak hanya ini merusak nama peringkat pertama di Dewan Sage Sejati, ia juga merusak reputasi Akademi. Huff. Seperti yang diharapkan, Sumo tidak sebanding dengan gelar yang diberikan padanya, dia hanya sepotong sampah. Petik 2. Wu Ren Wang berbicara dengan wajahnya yang gelap. Dia kesal. Jika Sumo menolak untuk keluar, maka dia hanya bisa meminta imam untuk mengambil tindakan. Setelah melemparkan beberapa penghinaan lagi, Wu Ren Wang pergi dengan cepat. Di saat-saat sesudahnya, para penantang lainnya juga menghilang. Karena Sumo menolak untuk keluar, mereka tidak punya banyak pilihan dan hanya bisa pergi untuk mempersiapkan Real Sage Rilem. Tentu saja, peristiwa yang terjadi di gerbang Akademi tidak bisa disembunyikan dari yang ada di Akademi. Di sebuah menara di Outer Mansion, Yu Tianhan duduk di jendela dan mengerutkan kening. Dia tidak membayangkan bahwa bahkan dengan ini, Sumo menolak untuk keluar dan benar-benar menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. The Real Sage Rilem. Anda Tianhan tertawa dingin. Dia akan membiarkan Sumo hidup sedikit lebih lama dan berurusan dengannya di alam Sage Sejati. Bahkan jika Wu Ren Wang tidak membunuhnya di sana, Yu Tianhan secara pribadi akan membunuhnya. Dengan bakatnya, jika Sumo bisa hidup dua tahun lagi, dia akan mengejar tingkat Yu Tianhan. Pada saat itu, tidak mudah untuk membunuhnya. Di gua abadi, Sumo menggunakan batu besar untuk menutup pintu masuk gua sebelum dia mengasingkan diri di ruang gelang giok. Adapun alam Sage Sejati, dia tidak yakin bahwa dia akan pergi. Meninggalkan Akademi itu terlalu berbahaya, dan dia harus membuat keputusan dengan keadaan saat itu. Sumo tampaknya telah melupakan waktu ketika ia terus-menerus mengolah catatan Narsisus sambil menggabungkannya dengan penyerapan jiwa pejuang yang melelahkan dari kekuatan gelap dalam kristal rohani. Penguasaan Narixus rekod dengan cepat meningkat dan dua bulan kemudian, ia mencapai puncak peringkat pertama. Kekuatan gelap berbasis air miliknya telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Pada saat itu, dia berhenti mengolah catatan Narsisus dan memulai skill 3000 api dan skill pertumbuhan tanpa batas berbasis kayu. Kedua keterampilan ini sama kuatnya. Selain itu, kayu memberi makan api dan mereka cocok. Namun, kecepatan mengolahnya lebih lambat dari catatan Narsisus. Setelah tiga bulan penuh, Sumo berhasil mencapai puncak peringkat pertama untuk skill 3000 api. Namun, dia hanya pada tahap pengantar untuk keterampilan pertumbuhan tak berujung. Meskipun dia sudah membudidayakan tiga jenis keterampilan sedang terhormat, karena Dark Force kayu dan api tidak dapat bergabung, kekuatannya tidak meningkat secara eksponensial dan peningkatan kekuatannya minimal. Secara keseluruhan, kekuatannya berada pada level stabil. Itu tidak meningkat secara eksponensial karena pasukan hitam dalam dirinya tidak bisa bergabung. Begitu dia mengolah skill pertumbuhan tak berujung ke puncak peringkat pertama dan pasukan gelap berbasis kayu dan api telah bergabung lagi, kekuatannya akan meningkat tajam. Sumo lupa waktu dan benar-benar asyik dalam kultifasinya. Sumo, ikut aku ke puncak Senwu. Tepat pada saat itu, suara Grandmaster Huoyuan tiba-tiba naik di dalam gua abadi. Karena ada kemauan yang tersisa di gelang giyok, Sumo segera mendengar suara Grandmaster. Puncak Senwu. Jantung Sumo melonjak. Senwu pik adalah puncak utama di mansion dalam. Disitulah Master Isted tinggal. Mengapa Grandmaster Huoyuan memintanya? Namun, karena dia bertanya, Sumo tidak bisa menolaknya. Dan dengan pemikiran itu, dia meninggalkan ruang gelang giyok. Begitu Sumo meninggalkan gua abadi, dia terbang menuju puncak. Pada saat itu, Grandmaster Huoyuan telah berjalan keluar dari aula utama dan duduk di beberapa lahan kecil di depan aula. Seperti orang tua yang baik dan lembut, dia tidak memegang aura apapun padanya. Senior, mengapa Anda ingin saya pergi ke puncak Senwu? Sumo bertanya dengan nada serius begitu dia terbang di samping Grandmaster Huoyuan. Imam besar, Wu Lun dari suku Sorcerer Bintang Dunia Surgawi, telah tiba. Grandmaster Huoyuan berbicara dengan ringan. Apa? Wajah Sumo langsung berubah drastis ketika sebuah suara menjerit dalam benaknya, Imam besar telah tiba. Pikiran berikutnya adalah segera pergi. Namun setelah mempertimbangkan bahwa ini adalah Akademi Senwu dan bahwa Grandmaster Huoyuan ada di sekitar, dia segera menekan setiap pikiran gegabu untuk melarikan diri. Senior, akankah dia datang dan menemukanku? Sumo bertanya dengan serius. Dia tahu bahwa Imam besar akan menekan Akademi untuk menyerahkannya kepada suku Sorcerer. Nif, Imam besar mengangguk ringan. Senior, kalau begitu, Sumo berbicara lagi. Dia tidak bisa menahan cemas. Dia bukan tandingan Magesage. Yakinlah, dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Grandmaster Huoyuan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak benar-benar peduli. Sumo perlahan-lahan menghela nafas lega, tapi hatinya masih cemas. Karena Grand Prix secara pribadi datang ke sini, dia tidak akan selamat. Apakah Akademi bersedia melindunginya? Apakah itu bahkan bisa melindunginya? Itu juga masalah lain. Sumo sedikit menyesal sekarang karena dia tidak melakukan persiapan sebelumnya. Jika dia membuat beberapa avatar lain, bahkan jika tubuh aslinya mati, avatarnya masih ada dan dia akan selamat. Namun, dia tidak membayangkan bahwa Imam besar akan tiba begitu cepat di Akademi Shen Wu dan dia tidak punya waktu sekarang. Bottom of Form Chapter 1372 Lowly Life Ikut denganku. Grandmaster Huoyuan memanggil Sumo. Kemudian, dia mengambil langkah besar dan melangkah menuju puncak Shen Wu. Sumo menghelan nafas berat. Dia harus bertindak sesuai dengan keadaannya saat ini. Karena Grandmaster meyakinkannya bahwa itu akan baik-baik saja, seharusnya tidak ada banyak masalah. Grandmaster Huoyuan mungkin tidak akan menyakitinya. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi dan identitasnya, mengapa dia harus melalui begitu banyak masalah? Kemudian, Sumo menggerakkan tubuhnya dan segera mengikuti Grandmaster Huoyuan ke puncak Shen Wu. Shen Wu Peak adalah puncak utama di dalam mansion. Itu juga tempat tinggal tuan rumah. Tepat di tengah rumah bagian dalam, itu adalah bangunan tertinggi dan termegah di seluruh meteor yang jatuh. Puncak ini tingginya lebih dari 10 km dan puncaknya hijau subur dengan banyak tumbuhan hijau di atasnya. Puncak Shen Wu tidak jauh dari puncak Huoyuan. Hanya dalam rentang dua napas, Grandmaster Huoyuan dan Sumo tiba di puncak Shen Wu. Di atas puncaknya hanya ada beberapa bangunan istana dan tidak banyak bangunan lainnya. Di antara mereka, satu lebih agung dari yang lain dan dua kata emas besar, Martial Hall, menari seperti naga dan burung phoenix di papan kayu. Aura yang mereka berikan sangat memukau. Sumo mengikuti Grandmaster Huoyuan dan menurunkan dirinya tepat di luar Martial Hall. Tepat pada saat ini, dia merasakan sepasang mata dingin menatapnya. Niat membunuh yang ditahan dalam tatapan ini menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil saat darah kehidupan di dalam dirinya langsung membeku. Pada saat yang sama, Sumo juga menoleh ke arah orang yang memberikan tatapan tajam ini. Itu adalah Grand Prius dari Sorcerer Tribae. Grand Prius berdiri di kursi di sebelah kanan kursi utama dan dia menatap dengan mata tajam ke arah Sumo. Namun, Imam Besar tidak bergerak. Pertama, itu karena Grandmaster Huoyuan ada di samping Sumo dan kedua, ada ahli lain di ruangan itu. Pria ini adalah pria parubaya. Mengenakan jubah kuning panjang, dia membawa tampilan elegan dan aura yang dia bawa sangat luar biasa, hampir seperti dia adalah seorang bodhisattva. Duduk di kursi utama di aula, identitas pria ini terlihat jelas. Dia adalah Master Isted dari Akademi Shen Wu. Batuk. Grandmaster Huoyuan terbatuk ringan sebelum melangkah ke aula. Adapun Sumo, dia santai saat Grandmaster Huoyuan batuk. Kemudian, dia segera mengikuti di belakang Grandmaster dan berjalan ke aula. Salam untuk Isted Master. Grandmaster Huoyuan berjalan ke aula dan membungkuk ke arah Isted Master. Salam untuk Isted Master. Sumo tidak berani menunda dan segera menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Isted. Instruktur Huoyuan, silakan duduk. Pria parubaya itu melirik Sumo sedikit sebelum tersenyum dan memberi isyarat kepada Grandmaster Huoyuan untuk duduk. Sumo benar-benar bingung. Isted Master sebenarnya menyebut Grandmaster Huoyuan sebagai instrukturnya. Apa yang terjadi? Tampaknya Grandmaster Huoyuan lebih dari yang dia tahu. Dia bukan hanya seorang pengrajin rilem martial sage, dia bahkan bisa menjadi senior master Isted dan mengajarinya sebelumnya. Terima kasih Isted Master. Grandmaster Huoyuan tetap hormat saat dia menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia duduk di kursi kiri di samping Isted Master. Sumo tidak berani berdiri sendiri di aula menghadap imam besar dan karenanya, dia mengikuti di belakang Grandmaster Huoyuan dan berdiri di belakang Grandmaster. Keheningan memenuhi aula dan udara terasa mencekik saat Sumo terus menatap Grand Prius. Grand Prius juga memelototi Sumo. Aura dingin dan pembunuh di matanya sudah cukup untuk menakut-nakuti siapapun yang berani menatap langsung ke arahnya. Kamu pasti Sumo, murid peringkat pertama di True Sage Board. Beberapa saat kemudian, Isted Master menatap Sumo dan bertanya. Suaranya sangat memikat tetapi tidak mencerminkan emosinya atau apakah dia senang atau marah. Iya, Sumo dengan bangga menganggupkan kepalanya. Tidak buruk. Tuan Isted berkata dengan ringan sebelum ragu-ragu. Kemudian, dengan suara yang dalam dia berkata, menurut imam besar Wulun, kamu membunuh beberapa ratus ribu anggota sukunya. Apakah ini benar? Ini, Sumo menghela nafas berat saat dia menganggupkan kepalanya. Dia tidak bisa menyangkal fakta ini. Bahkan pertarungannya di dunia pertarungan direkam oleh seseorang. Dia pasti tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah membantai beberapa kota di suku Sorcerer. Grand Prius mungkin berhasil menyelidiki ini. Karena itu, dia tidak bisa menyangkalnya. Kamu telah melakukan kejahatan yang sangat besar dan sekarang, imam besar Wulun ingin membawamu pergi. Apa yang harus kamu katakan? Isted Master melanjutkan. Wajah Sumo muram. Dia tidak bisa mendengar dari nada Master Isted apakah dia berniat melindunginya. Bagaimanapun, Isted Master tampaknya tidak bias atau emosional. Dia mempertahankan sikap seolah-olah sedang berbisnis. Isted Master, alasan mengapa saya membunuh begitu banyak Sorcerer Tribusman adalah karena Sorcerer Tribe membunuh lebih dari 1 juta orang sebangsaku. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Apa? Tuan Perkebunan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Sumo. The Sorcerer Tribe membunuh lebih dari 1 juta orang Sumo. Apakah itu mungkin? Bahkan Grand Master Huoyuan terkejut dengan kata-kata Sumo. Omong kosong. Grand Prius segera melontarkan tuduhan dan berkata dengan suara dingin, Sumo, kamu membantai lebih dari 100 ribu anggota sukuku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Master Isted dan Master Huoyuan sama-sama mengangkat alis. Kata-kata imam besar tampaknya memarahi Sumo, namun pada saat yang sama, secara halus memberitahu mereka bahwa tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya untuk membawa Sumo pergi. Saya membantai orang. Sumo tertawa dingin sebelum dia memelototi Grand Prius dan berteriak, Sukumu menghancurkan dunia cakrawala, mengambil lebih dari 1 miliar nyawa. Bukankah itu pembantaian? Itu 1 juta kali lebih buruk dari pembantaian. Petik 2. Pada saat itu, Sumo bahkan tidak takut pada Grand Prius lagi. Bagaimanapun, takut padanya tidak ada gunanya. Dengan adanya Isted Master dan Grand Master Huoyuan, Grand Prius tidak bisa memaksanya untuk melakukan apapun. Saat ini, Sumo harus secara logis mengatasi ini. Dunia cakrawala hancur hanya itu. Itu hanya satu dunia kecil. Grand Prius berkata dengan acuh tak acuh terhadap Sumo. Hanya dunia kecil. Mata Sumo menjadi dingin dan dia berteriak, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang tinggal di dunia cakrawala? Lebih dari 1 miliar, bahkan mungkin 10 miliar. 10 miliar nyawa itu semua dibunuh olehmu. Jadi, di antara kita, menurutmu siapa pembunuh? Petik 2. Sekelompok nyawa yang tidak berguna. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan ratusan ribu Sorcerer Tribusman yang hilang? Grand Prius menjawab dengan dingin. Hahaha. Setelah mendengar kata-katanya, Sumo langsung tertawa histeris. Seperti orang gila, suaranya menyebar ke delapan arah. Kemudian, wajahnya mengeras hingga menjadi seperti baja, dan dia mengamuk dengan keras, nyawa yang tidak berguna. Anda mengatakan kepada saya bahwa kehidupan dunia cakrawala tidak berguna, lalu seberapa berharganya kehidupan suku bertua Anda. Jika saya berani bertanya, bagaimana kehidupan suku Sorcerer Anda bisa berharga? Petik 2. Sumo sangat marah. Dia paling membencinya ketika pria suku bertua menyatakan diri mereka lebih terhormat sementara pria dunia cakrawala diberhentikan sebagai kehidupan yang tidak berguna. Di seluruh alam semesta, di antara semua bintang dan suku yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada satu suku pun yang dianggap kelas yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak pernah ada suku lain yang dianggap tidak berharga. Di matanya, setiap suku, setiap makhluk hidup, hanyalah kehidupan. Kata-kata apa? Imam besar itu tertawa dingin sebelum perlahan-lahan mengejanya, izinkan saya memberi tahu Anda apa yang kelas tinggi dan apa yang rendah. Suku saya menguasai lebih dari 100 bintang. Di seluruh ancien spirit galaksi, nama kita cukup untuk mengguncang langit dan bintang. Ini kelas kita, semua orang di dunia cakrawala adalah makhluk yang tidak berharga, tinggal di negeri yang lemah. Tidak ada yang lebih rendah daripada terlahir petik 2. Bottom of form. Bab 1373, selesaikan masalah kecil Anda sendiri. Anda hanya membandingkan kekuatan dan pengaruh. Tidak ada dasar untuk mengungkapkan nilai. Petik 2. Ketidaksenangan tertulis di seluruh wajah Sumo dan dia mengejek, jika kekuasaan itu berharga, maka suku penyihir Anda hanyalah sampah. Tak seorang pun dengan peringkat yang sama dengan saya bisa mengalahkan saya. Petik 2. Sumo sangat percaya diri dan dia tidak takut pada Grand Prix. Bahkan ada sedikit nada meremehkan dalam suaranya. Kilatan dingin melewati mata Grand Prix. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Sumo dan dia berbalik ke arah Grand Master Isted. Isted Master Du, Anda telah mendengar kata-kata Sumo. Dia mengaku membunuh lebih dari 100 ribu anggota sukuku. Sekarang, saya ingin membawanya pergi. Apakah Anda keberatan? Grand Prix bertanya kepada Isted Master. Pandangan yang dalam dipegang di mata Tuan Isted dan dia tidak berbicara. Melihat ini, Sumo segera menjadi cemas. Sikap Tuan Rumah akan menentukan hidupnya. Beberapa saat kemudian, Master Isted melirik Sumo sebelum melihat kembali ke Grand Master Huo Yuan yang damai, yang telah diam selama ini. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pendeta Agung Wulun, Sumo membunuh lebih dari 100 ribu anggota sukumu untuk membalas dendam. Generasi seniman bela diri kami biasanya membalas dendam dan menyelesaikan pembalasan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat umum. Seharusnya tidak ada yang salah. Petik 2. Sumo segera menghela nafas lega. Sepertinya Tuan Rumah masih akan melindunginya dan itu membuatnya lebih percaya diri. Setelah mendengar kata-kata itu, Grand Prius menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, Isted Master Du, apakah kamu mencoba melindungi Sumo? Terhadap Master Isted yang melindungi Sumo, Grand Prius sudah membayangkan bahwa ini akan terjadi dan karenanya, dia tidak sepenuhnya terkejut. Ini bukan aku yang bias dan melindunginya. Sumo adalah murid akademi saya dan sebenarnya tidak ada yang salah. Sebagai Master Isted, saya secara alami harus memastikan keamanan murid akademi. Isted Master Du menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kata-katanya tidak memiliki celah apapun dan tidak mungkin Grand Prius dapat membantahnya. Isted Master Du, Anda bersedia menjadi musuh dengan Sorcerer Tribe hanya untuk murid Martial Emperor. Sebaiknya kau memikirkan ini baik-baik. Grand Prius mengancam dengan ringan. Suaranya tetap tenang, tetapi ancaman di baliknya jelas. Dia tidak terlalu peduli tentang Grand Master Huoyuan dan hanya menatap langsung ke Isted Master. Selama Tuan Rumah Du mengalah, dia akan bisa membawa Sumo. Isted Master Du mengerutkan alisnya. Tentu saja dia tidak akan menjadi musuh suku Sorcerer untuk murid belaka. Namun, Sumo bukan sembarang murid biasa. Bakat yang dia miliki belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Yang terpenting, Sumo sangat dihormati oleh Grand Master Huoyuan. Grand Master Huoyuan adalah instrukturnya sebelumnya dan dia sangat berterima kasih padanya. Ketika dia masih menjadi murid 2000 tahun yang lalu, Grand Master Huoyuan telah memberinya banyak bimbingan dan nasihat. Setelah hening beberapa saat, Isted Master tertawa ringan dan berkata, Imam Besar Wulun, kamu tidak perlu membuat masalah ini terdengar begitu serius. Bagaimana dengan ini, saya bersedia memberi Anda beberapa harta untuk membantu Sumo membayar kejahatannya. Apa pendapat Anda tentang pengaturan ini? Petik 2. Isted Master sedikit bingung. Jika dia bisa menggunakan beberapa harta untuk menyelesaikan masalah ini, maka itu akan menjadi solusi terbaik. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan itu, dia tidak bisa menjadi musuh dengan suku Sorcerer untuk Sumo. Lagipula, cabang utama dari suku Sorcerer itu kuat. Isted Master Du, masalah ini hanya dapat diselesaikan sepenuhnya dengan darah dan daging Sumo. Grand Prius berkata dengan dalam saat suaranya berdering dengan dingin dan dia benar-benar menghancurkan segala kemungkinan untuk menyelesaikan masalah dengan harta. Isted Master Du berada di posisi yang sulit dan dia berbalik menghadap Grand Master Huoyuan. Merasakan tatapan Master Isted padanya, Grand Master Huoyuan yang tenang berkata, Pendeta Agung Mulun, Sumo adalah murid akademi kami. Selain itu, dia adalah murid yang sangat saya hormati. Aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi apapun yang terjadi. Petik 2. Apakah begitu? Grand Prius perlahan mengangkat dirinya dan dengan sepasang mata yang dingin dan gelap, dia menatap Grand Master Huoyuan dan berkata, Grand Master Huoyuan, Anda adalah sesepuh di antara sage bela diri. Jangan salahkan aku karena tidak memperingat tapi jangan menyerahkan segalanya untuk Sumo. Petik 2. Suara imam besar itu penuh dengan kebencian. Grand Prius Wulun, apakah kamu mengancamku? Grand Master Huoyuan bertanya. Ini bukan ancaman bagimu tapi nasihat hormat yang kuberikan padamu. Meskipun Akademisen Wu kuat, itu tidak ada artinya di mata cabang utama saya. Petik 2. Grand Prius menggelengkan kepalanya dan berbicara. Dia juga tidak ingin bertengkar dengan Akademi. Jika mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai, itu yang terbaik. Dia juga tidak bertindak berdasarkan rumor yang tidak berdasar. Akademi Sen Wu memang kuat. Namun, terlepas dari apakah itu Akademi atau 13 negara adidaya di belakangnya, itu tidak ada di alam Dewa Kosong. Bahkan jika ada banyak marsial sage di Akademi, mereka semua akan menjadi semut melawan alam Dewa Kosong. Setelah mendengar kata-katanya, kilatan cahaya melewati mata Grand Master Huoyuan yang dalam dan misterius. Dia jelas tahu seberapa kuat suku bertuah itu. Namun, dia juga tahu bahwa imam besar melebih-lebihkan kekuatannya. Dewa Kosong akan memiliki masalah mereka sendiri untuk ditangani dan akan berada di seluruh alam semesta yang luas dan tak terbatas. Bahkan akan sulit untuk bertemu satu orang dalam 10 ribu tahun. Bagaimana bisa Dewa Kosong dari suku Sorcerer datang dan berperang dengan Akademi Sen Wu untuk masalah kecil seperti itu? Tentu saja, Grand Master Huoyuan juga tidak ingin menyinggung Sorcerer Tribe dan sambil menghela nafas, dia berkata, Grand Prius Wulun, aku tidak akan mengizinkanmu membawa Sumo pergi hari ini. Jika Anda masih ingin memaksakan diri dengannya, Anda tidak akan bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Apakah begitu? Mata Grand Prius melengkung menjadi senyum licik, Grand Master Huoyuan, apakah Akademi Sen Wu Anda ingin menjadi musuh dengan sukuku? Tidak. Grand Master Huoyuan menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak akan membiarkanmu membawa Sumo pergi, aku akan memberikan sukumu kesempatan untuk membalas dendam. Kesempatan apa? Grand Prius bertanya dengan ringan. Kebencian antara sukumu dan Sumo dimulai dari ribuan jeniusmu. Biarkan anak-anak menyelesaikan masalah kecil mereka sendiri. Petik 2. Grand Master Huoyuan menghela nafas sebelum melanjutkan, alam sage sejati akan segera terjadi. Sumo akan pergi, dan jika sukumu ingin membalas dendam, maka mereka bisa melakukannya dalam pertempuran di alam sage sejati. Petik 2. Oh. Grand Prius sedikit mengernyit karena dia tidak berpikir bahwa Grand Master Huoyuan akan memiliki ide seperti itu. Setelah hening sejenak, dia menganggupkan kepalanya, baiklah, kalau begitu kita akan membiarkan anak-anak menyelesaikannya di alam sage sejati. Jika sumo tidak pergi, maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Petik 2. Imam besar tidak menentang gagasan ini. Pertama, Grand Master Huoyuan kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan bisa membawa sumo. Kedua, alam sage sejati akan terjadi dalam waktu dua bulan. Itu akan terjadi begitu cepat sehingga dia tidak keberatan menunggu dua bulan lagi. Ketiga, Grand Master dan Akademi tidak akan memainkan kartu truf apapun di alam sage sejati. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Sumo diam-diam tenggelam dalam percakapan antara Grand Master Huoyuan dan Grand Prius. Sekali lagi, alam sage sejati sepertinya benar-benar akan merepotkan baginya. Namun, dia tidak takut pada masalah. Ini adalah kesempatannya dan mungkin jauh lebih baik daripada dibawa pergi oleh Grand Prius sekarang kan. Baik, karena Imam Besar Wulun setuju untuk menyelesaikan masalah ini di alam sage sejati, maka saya ingin mengajukan pertanyaan lain kepada Imam Besar. Jika suku jenius Anda tidak mampu mengalahkan Sumo, apa yang akan Anda lakukan? Grand Master Huoyuan bertanya dengan ringan. Dari awal hingga saat ini, wajah Grand Master Huoyuan tenang, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Kalau begitu tidak bisa membalas dendam. Setelah mendengar kata-kata Grand Master, Grand Prius melirik Sumo dan dia tertawa dingin, menurutmu itu mungkin. Dia bisa melihat melalui kultifasi Sumo dengan sekilas. Dia hanyalah kaisar bela diri peringkat 5. Bahkan jika bakatnya tidak saleh, lalu apa? Ketika alam sage sejati dimulai, semua kaisar bela diri bisa masuk. Tidak hanya suku sorcerer memiliki jenius dari cabang samping, ada juga jenius yang tak terhitung jumlahnya dari cabang utama yang berpartisipasi, semuanya adalah kaisar perkawinan peringkat 9. Bahkan ada beberapa yang kekuatan dan bakatnya bahkan lebih baik dari Wu Ren Wang. Bahkan jika kekuatan Sumo sangat bagus, apakah dia bisa mengalahkan para jenius yang 4 peringkat lebih tinggi darinya? Bukankah tidak mungkin baginya untuk mengalahkan para jenius yang 4 peringkat lebih tinggi darinya? Oleh karena itu, bagi para jenius suku sorcerer, akan sangat mudah untuk membunuh Sumo di alam sage sejati. Bottom of Form Chapter 1374 Get Through the Obstructions Grand Prius yakin bahwa selama Sumo pergi ke wilayah sage sejati, dia tidak akan punya masalah untuk membuatnya terbunuh. Ketika Grandmaster Huoyuan mendengar itu, sebuah senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, Grand Prius Wulun, bisakah kita mencapai kesepakatan bahwa terlepas dari hasil di terus sage teritori, kamu akan melupakan tentang darah buruk di antara Sumo dan suku bertuahmu. Petik 2 Oh, Grand Prius memandang Grandmaster Huoyuan dan melihat bahwa dia tersenyum tipis dan percaya diri yang membuatnya bingung. Apakah Sumo memiliki beberapa kartu truf yang kuat? Apakah dia tidak takut pada para jenius tak tertandingi yang berada di rank 9 Martial Emperor Realm? Grand Prius merenung sejenak. Meskipun ada kemungkinan seperti itu, tidak mungkin Sumo menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam kaisar bela diri. Jika ada perbedaan besar dalam kultivasi, tidak akan ada cara untuk menebusnya. Bahkan jika seseorang memiliki harta karun yang kuat, dia tidak akan bisa menunjukkan banyak kekuatan. Baiklah, aku berjanji kepadamu bahwa setelah perjalanan ke wilayah Sage Sejati, sukuku akan melupakan darah buruk yang kita miliki dengan Sumo. Petik 2. Grand Prius mengangguk setelah beberapa saat. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Bahkan jika mereka tidak berhasil membunuh Sumo di trusage teritori, mereka selalu bisa melakukannya secara diam-diam di masa depan. Itu hebat. Kami akan menganggap bahwa masalah ini telah diselesaikan. Grand Master Huoyuan tersenyum dan mengangguk. Sumo menghela nafas lega. Dia telah keluar dari situasi berbahaya hari ini tetapi perjalanan ke wilayah Sage Sejati akan dipenuhi dengan bahaya. Grand Prius menatap tajam ke arah Sumo dan berkata, Namun, aku punya satu syarat agar kita bisa melaksanakan perjanjian ini. Kondisi apa? Sumo bertanya. Sumo, penggantiku, Wu Xian, dan dua orang jenius lainnya dari sukuku telah ditangkap olehmu. Serahkan padaku. Jika ada kecelakaan menimpa mereka, Anda tidak hanya harus mati, Akademi Senwu Anda harus menanggung akibatnya. Grand Prius berkata dengan suara yang membatu. Sumo, apa kau sudah menangkap mereka? Isted Master Du bertanya. Ekspresi Sumo menjadi dingin. Wu Xian dan dua lainnya tahu banyak tentang rahasianya. Jika dia melepaskan mereka, itu akan sangat merugikannya. Namun, dia berubah pikiran dengan cepat. Selain rahasia utamanya, sisa rahasianya telah terungkap dan karenanya tidak ada yang perlu dia takuti. Suosh. Sumo melambaikan tangannya dan bayangan mulai berkedip. Wu Xian dan dua lainnya yang telah ditangkap olehnya beberapa tahun sebelumnya muncul di aula utama. Sumo tidak punya pilihan selain melepaskan mereka. Untung dia tidak membunuh mereka atau dia akan berada dalam masalah besar hari ini. Ketika Wu Xian dan dua lainnya muncul, mereka tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Sumo melepaskan mereka, tetapi pada saat berikutnya, mereka melihat Grand Prius di aula utama. Imam Besar. Imam Besar. Kakek yang hebat. Mereka bertiga berteriak dan suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Wu Xian dan dua lainnya telah ditawan oleh Sumo selama beberapa tahun. Ketika mereka melihat Imam Besar setelah mereka dibebaskan, mereka mengira itu adalah ilusi dan mereka sedang bermimpi. Mereka bertiga mengucek mata dan akhirnya menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Grand Prius ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Kakek yang hebat. Air mata segera keluar dari mata Wu Xian dan dia melepaskan semua keluhan yang dia derita. Dia telah dimanjakan dan tidak pernah menderita keluhan apapun sampai dia ditangkap, dan karenanya dia merasa terhina. Dia sudah kehilangan harapan tetapi situasinya berubah tiba-tiba. Mata dua jenius dari Sorcerer 3B memerah. Sebelumnya, mereka tidak pernah meninggalkan bintang dunia bawah surga dan telah menjalani kehidupan tanpa beban di suku. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Semuanya baik-baik saja. Datanglah kemari. Grand Prius menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Wu Xian baik-baik saja. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapukannya ke samping. Sumo. Ketika Wu Xian dan dua lainnya melihat Sumo di belakang, mereka mengertakkan gigi padanya dengan rasa permusuhan. Kakek buyut, bunuh dia. Bunuh Sumo. Wu Xian berteriak dengan marah. Sianer, jangan khawatir. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari dua bulan untuk hidup. Petik dua. Grand Prius menggelengkan kepalanya dan segera menoleh untuk melihat Master Isted Du dan Grand Master Huo Yuan dan berkata dengan suara yang dalam, Isted Master Du, Grand Master Huo Yuan, saya berharap dalam waktu dua bulan Sumo akan pergi ke Trusage. Wilayah. Jika dia tidak ada di sana, suku kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Petik dua. Imam Besar Wulun, yakinlah bahwa Sumo akan ada di sana. Isted Master Du berkata, Baiklah, kami akan bergerak sekarang. Grand Prius menganggup dan dengan sekejap, dia membawa Wuxian dan dua lainnya keluar dari Aula Utama dalam bayangan dan meninggalkan Akademi Senwu. Aula Utama Sunyi, Isted Master Du melirik Sumo dan kemudian memandang Grand Master Huo Yuan dan bertanya dengan lembut, Grand Master Huo Yuan, apakah Sumo memiliki kemampuan untuk membela diri dari para jenius dari Sorcerer 3B? Faktanya, Isted Master Du memiliki pemikiran yang sama dengan Grand Prius dan percaya bahwa Sumo tidak memiliki kemampuan untuk melawan para jenius dari Sorcerer 3B di Trusage Teritory. Ada banyak jenius di Sorcerer 3B dan banyak dari mereka telah terdaftar di Trusage Board. Selain itu, salah satu jenius dari Sorcerer 3B telah menempati peringkat 10 besar di Dewan. Kultivasinya berada di Rang 9 Martial Emperor Realm yang berada di luar kemampuan Sumo untuk menangani. Saya tidak punya ide, Grand Master Huo Yuan menggelengkan kepalanya. Ketika Tuan Rumah Du mendengar itu, dia tercengang. Dia mengira bahwa Grand Master Huo Yuan telah berperilaku tenang sebelumnya karena dia percaya pada Sumo. Sumo juga kaget dan dia merasa tidak bahagia. Meskipun Grand Master Huo Yuan tidak percaya padanya, dia tetap melanjutkan kesepakatan. Namun, meskipun Sumo tidak senang, dia tetap berterima kasih kepada Grand Master Huo Yuan. Jika bukan karena dia, Sumo akan berada dalam masalah serius hari ini. Grand Master Huo Yuan menghela nafas dan menoleh ke Sumo. Dengan berat hati, dia berkata, Sumo, aku telah membukakan jalan untukmu. Anda harus bergantung pada diri Anda sendiri untuk melewati rintangan. Petik 2 Tetua, jangan khawatir. Saya tidak punya masalah menangani seniman bela diri yang berada di Marsial Emperor Realm. Sumo menganggup dengan sungguh-sungguh dan dia sama sekali tidak khawatir. Saat ini, dia sedang mengembangkan keterampilan kultivasi yang terhormat. Setelah kekuatan gelap bergabung ke dalam tubuhnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Selain itu, budidayanya beralasan. Sebelum dia pergi ke Terusage Teritori, dia akan membawa budidayanya ke rang 6 Marsial Emperor Realm, yang satu peringkat lebih tinggi dari kultivasinya saat ini. Dengan penggabungan properti dari keterampilan budidaya terhormat tengah, dia harus diperlengkapi dengan baik untuk wilayah Sage Sejati. Bagus. Grandmaster Huoyuan menganggup dan merasa senang. Untuk menjadi seorang master, seseorang harus melalui pelatihan yang sulit dan menemukan jalan keluar dari kesulitan seperti itu. Orang yang kuat tidak hanya harus bergantung pada bakatnya tetapi dia juga harus mampu melewati rintangan semacam ini dan memiliki terobosan. Sumo, karena Grandmaster Huoyuan sangat memikirkan Anda, Anda tidak boleh mengecewakannya. Isted Master Du berkata dan tersenyum pada Sumo. Saya tidak akan mengecewakan penatua Huoyuan dan Isted Master. Kata Sumo. Bagus. Isted Master Du menganggup. Dia juga sangat memikirkan Sumo dan merasa bahwa Sumo memiliki masa depan yang cerah di depannya. Isted Master, karena masalah ini telah diselesaikan, saya akan bergerak dulu. Grandmaster Huoyuan berkata saat dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke Isted Master Du. Baiklah, Grandmaster Huoyuan, harap berhati-hati. Isted Master Du menganggup. Grandmaster Huoyuan kemudian membawa Sumo keluar dari aula utama dan kembali ke puncak Huoyuan. Bottom of Form. Bab 1375, Campuran Baru. Setelah Sumo kembali ke puncak Huoyuan, Grandmaster Huoyuan membiarkannya kembali ke Gua Abadi tanpa memberinya instruksi lebih lanjut. Sumo segera pergi ke Bengal Space dan mulai berkultivasi ketika dia mencapai Gua Abadi. Untuk perjalanan ke Trusage Teritori ini, Sumo tidak hanya harus meninggalkan namanya di Trusage Stella, tapi Sorcerer Tribe ingin membunuhnya dan karena itu penuh dengan bahaya. Ini memberinya tekanan yang berlebihan. Selain itu, karena dia telah menduduki peringkat nomor satu di Trusage Board, akan ada lebih banyak orang yang menentangnya. Karena itu, dia harus memanfaatkan setiap detik yang dia miliki untuk meningkatkan kekuatannya. Sangat cepat, Sumo membenamkan dirinya dalam budidaya keterampilan pertumbuhan tak berujung dari keterampilan kultivasi berbasis kayu. Catatan Narsisus dan keterampilan 3000 api telah mencapai puncak level pertama. Tugas Sumo adalah membawa skill pertumbuhan tanpa akhir ke puncak level pertama. Sumo sudah mulai mengembangkan skill pertumbuhan tanpa akhir dan dengan demikian dia punya cukup waktu untuk membawanya ke puncak. Namun, karena dia hanya pergi dua bulan sebelum Trusage Teritori akan dibuka, dia harus mempercepat kultivasinya karena dia mungkin harus berangkat lebih awal. Waktu berlalu dengan cepat dan Sumo telah menggunakan banyak kristal spiritual. Kultivasinya telah berkembang dengan kecepatan yang baik dan dalam satu setengah bulan, dia telah membawa kultivasi keterampilan pertumbuhan tanpa akhir ke puncak tingkat pertama. Meskipun dia belum menggabungkan kekuatan kegelapan, kekuatannya sudah meningkat pesat. Catatan Narsisus telah membantu kekuatan gelap berbasis air memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat seperti lautan. Keterampilan 3000 api meningkatkan kekuatan-kekuatan gelap berbasis api dengan beberapa kali lipat. Kekuatan gelap berbasis api yang buas begitu kuat sehingga bisa membakar apa saja. Skill pertumbuhan tanpa akhir bahkan lebih kuat. Tanpa akhir berarti tidak pernah berakhir, keabadian. Sumo menghentikan kultivasinya. Karena ketiga keterampilan kultivasi semuanya berada di puncak level pertama, dia akan mencoba menggabungkan kekuatan gelap berbasis api dan berbasis kayu bersama-sama. Dia memicu pikirannya dan dua kekuatan kegelapan mengalir ke ujung jarinya. Dengan metode yang sama yang dia gunakan sebelumnya, Sumo mulai menggabungkan mereka. Namun, setelah lebih dari sepuluh kali mencoba, dia tidak berhasil karena kekuatan gelap berbasis api lebih lemah daripada kekuatan gelap berbasis kayu. Sumo tidak punya pilihan selain mengembangkan keterampilan tiga ribu api lagi untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan gelap dan memadatkannya. Dua hari kemudian, dia mencoba menggabungkannya lagi. Kali ini, kekuatan kedua kekuatan kegelapan hampir setara satu sama lain. Ketika mereka mencoba untuk bergabung bersama, dia menemukan bahwa yang satu terkadang bisa mengambil alih yang lain. Sumo terus mencoba dan gagal dalam penggabungan. Dia berpengalaman dalam menggabungkan kekuatan kegelapan bersama karena dia telah gagal hingga seribu kali sebelumnya. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan keseimbangan antara kedua kekuatan kegelapan dan berhasil menggabungkan keduanya. Ketika dua tipe kekuatan gelap yang berbeda bergabung bersama, kekuatannya segera melonjak dan meningkatkan sepuluh kali lipat. Aura itu mengerikan. Sumo kemudian menarik nafas dalam-dalam dan mulai menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia memicu pikirannya dan mengaktifkan eliksir surgawi berbasis api dan eliksir surgawi berbasis kayu. Kedua kekuatan gelap menyembur keluar dan mulai bergabung di bidang eliksir Sumo. Berdengung, berdengung, berdengung. Kedua kekuatan gelap saling terkait, berdengung seperti lebah dan dengan cepat bergabung. Pada saat yang sama, keagungan yang agung melonjak dari kekuatan kegelapan yang telah bergabung bersama dan auranya begitu mengerikan sehingga Sumo terkejut. Tak lama setelah dua jenis kekuatan gelap bergabung bersama, mereka berubah menjadi kekuatan gelap ungu khusus. Saat kekuatan gelap khusus muncul, lima eliksir surgawi di tubuh Sumo mundur dari auranya yang mengesankan. Sumo kemudian memicu pikirannya lagi dan kekuatan gelap tiga warna yang mempesona melonjak ke telapak tangannya. Ini sangat kuat, Sumo dengan lembut meraih tangannya dan tersenyum. Kekuatan gelap tiga warna berisi tiga campuran. Kekuatan gelap ungu baru, yang menggabungkan kekuatan gelap berbasis kayu dan api bersama-sama, kekuatan gelap biru yang disempurnakan oleh rekaman narsisus, dan kekuatan gelap kelabu yang berisi kekuatan gelap berbasis bumi dan logam. Saat ini, terlihat jelas bahwa kekuatan gelap ungu adalah yang paling kuat dalam kekuatan gelap tiga warna dan mengambil peran kepemimpinan. The Blue Dark Force dan Grey Dark Force lebih lemah dan mereka mengambil peran pendukung. Perpaduan kekuatan kegelapan tetap stabil selama 15 menit sebelum mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dan Sumo segera mengembalikan kekuatan gelap ke bentuknya masing-masing. 15 menit sudah cukup baik. Saat itu ketika Sumo pertama kali berhasil menggabungkan kekuatan kegelapan, mereka hanya bisa bertahan sekitar 10 napas. Setelah dia berhasil menggabungkan kekuatan kegelapan bersama-sama, seiring waktu campuran itu tetap bersama untuk durasi yang lebih lama. Kekuatan gelap berbasis bumi dan logamnya bisa tetap dalam keadaan tercampur dan tidak ada batasan waktu untuk itu. Sumo memiliki perasaan bahwa ketika dia telah menguasai lima keterampilan kultivasi terhormat tengah dan menormalkan penggabungan kekuatan kegelapan, dia mungkin mempertimbangkan untuk menggabungkan mereka lebih jauh. Dengan kata lain, dia mungkin menggabungkan kekuatan gelap berbasis air dengan dua jenis kekuatan gelap lainnya yang telah digabungkan bersama. Jika dia bisa akan menjadi mengerikan. Namun, itu bukanlah saat yang tepat untuk melakukan eksperimen ini. Setelah Sumo berhasil menggabungkan kekuatan kegelapan bersama, dia harus bekerja meningkatkan tingkat kultivasinya, yang merupakan hal yang mudah baginya. Oh, tiba-tiba, Sumo mengangkat alisnya. Dia menyadari bahwa seseorang memanggilnya dan itu adalah Ren Yundu. Sumo memicu pikirannya untuk meninggalkan Bengel Space dan dia berjalan keluar dari gua abadi. Ren Yundu berdiri di depan puncak Huo Yuan. Dia mengenakan kemeja hijau dan memiliki senyum lebar di wajahnya. Kakak Ren, silakan masuk. Sumo berkata sambil menangkupkan tinjunya ke Ren Yundu. Brother Su, saya tidak akan masuk. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa masih ada 20 hari sebelum wilayah Sage Sejati dibuka. Kita akan berkumpul di pintu masuk akademi dua minggu kemudian dan instruktur akan membawa kita ke wilayah Sage Sejati. Kata Ren Yundu. Baiklah, ayo pergi bersama. Sumo mengangguk. Dia tahu bahwa instruktur akademi akan membawa mereka ke wilayah Sage Sejati karena wilayah Sage Sejati terletak di tempat yang jauh. Untuk melakukan perjalanan dari bintang guzu ke bintang di mana wilayah Sage Sejati berada akan memakan waktu lebih dari satu tahun, bahkan jika mereka telah menggunakan formasi teleportasi luar angkasa. Baiklah, kalau begitu aku akan bergerak. Ren Yundu bergegas setelah dia memberitahu Sumo tentang situasinya. Sumo kemudian kembali ke Gua Abadi dan masuk ke Bengal Space. Dia mulai menelan Divine Elixir untuk menerobos ke Rang 6 Marsial Emperor Realm. Dia memiliki banyak Divine Elixir dan bahkan tanpa kristal spiritual, jumlahnya cukup untuk membantunya menerobos alam. Sumo mengaktifkan Devoring Fighting Soul dan berbagai kekuatan kegelapan dan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Dia menembak langsung ke puncak alam Kaisar Beladiri peringkat 5 sebelum momentumnya berhenti. Dia kemudian mulai menerobos kemacetan. Saat tingkat kultivasinya meningkat, menjadi lebih sulit untuk menerobos alam yang berbeda. Meskipun kultivasi Sumo telah berakar selama setengah tahun, dia masih perlu menghabiskan tiga hari untuk menembus kemacetan. Dia hampir menggunakan semua Divine Elixir sebelum dia berhasil menembus ke Rang 6 Marsial Emperor Realm. Di Bengal Space, Sumo mulai menarik auranya dan merasakan peningkatan dalam kultivasinya. Kekuatannya meningkat dan ini membuatnya lebih percaya diri. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat para jenius Realm Kaisar Beladiri peringkat 9 itu, dia percaya bahwa dia sekuat mereka. Saat ini, dia jauh lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu. Ada lebih dari 10 hari sebelum wilayah Sagi sejati dibuka dan Sumo sangat menantikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!